563 binatang iblis alam dewa Jika para murid keluarga yang menonton di luar tahu tentang ini, mereka mungkin akan ketakutan di tempat. Berapa banyak binatang iblis alam dewa yang ada di bintang diput? Mungkin setengah dari mereka dibunuh oleh Huang Xiaolong. Tapi, ini masih belum cukup. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyingkirkan inti binatang iblis itu. 563 keping inti binatang ini tidak cukup baginya untuk maju ke puncak alam dewa setengah langkah. Dia memperkirakan dia akan membutuhkan setidaknya seribu inti binatang lainnya. Sepertinya aku harus mencari cara lain setelah meninggalkan tempat ini. Huang Xiaolong merasa agak tertekan. Pada saat yang sama, kesadarannya tenggelam ke dalam token. 30 juta. N. Aku akan bisa melampaui jumlah itu hari ini. Petik 1. Huang Xiaolong melompat, mengayunkan Blades of Asura di tangannya. Beberapa lampu bila berkumpul menjadi topan angin yang ganas, membawa langit penuh inti binatang yang berputar dengan kecepatan tinggi. Sejak awal, Huang Xiaolong hanya menggunakan Blades of Asura miliknya untuk menyerang, dikombinasikan dengan Wings of Demon miliknya. Sampai sekarang, dia belum memanggil roh bela diri naga kembar dan transformasi jiwa. Dia juga tidak menggunakan seni sumi yang saleh. Meski begitu, itu sudah cukup bagi Huang Xiaolong untuk memenangkan tempat pertama. Ketika tirai hampir jatuh pada hari ke-9, papan skor meledak dalam cahaya terang, menyaingi matahari, menembus 10 ribu zang ke langit. Batu kristal bergetar dengan kuat saat orang banyak menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Orang yang semua orang akui sebagai orang nomor satu di babak penilaian ini sebenarnya diturunkan ke posisi kedua. Tanda seru, dan ketua dewan bukan lagi guduk leng. Tempat pertama, Huang Xiaolong. Dua kata di bagian paling atas papan skor ini memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat Huang Xiaolong mengambil alih papan skor, seluruh alun-alun bergetar saat kerumunan meletus dalam kegemparan yang luar biasa. Dia benar-benar melakukannya, dia mengambil tempat pertama. Orang aneh macam apa sebenarnya Huang Xiaolong ini. Bahkan guduk leng disusul olehnya. Tersembunyi jauh di dalam kehampaan, Lizikun dan Su Haodong sama-sama memasang ekspresi terkejut. Mungkin ini sementara, masih ada waktu sehari, guduk leng masih bisa merebut kembali posisi teratas. Su Haodong berkata, Tapi, apakah guduk leng benar-benar memiliki harapan untuk mendapatkan kembali posisi teratas? Apa yang dia saksikan adalah Huang Xiaolong menarik lebih jauh dari guduk leng dalam waktu singkat, memperlebar jarak di antara mereka. 30 ribu, 100 ribu, 1 juta. Satu jam kemudian, oin guduk leng sudah 10 juta di belakang Huang Xiaolong, dan jarak di antara mereka semakin lebar. Di daratan Cloud Sea, dalam ruang tertentu di dalam kota guduk, tubuh raksasa seorang lelaki tua duduk di atas sebuah altar besar. Mata orang tua ini benar-benar putih keruh, termasuk pupil matanya. Mata berwarna putih lelaki tua itu berkilauan dengan cahaya kemasan, bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya ada seseorang yang bisa menyalip poin leng-er. Aku ingin tahu fisik unik apa yang dimiliki orang ini. Orang tua ini tak lain adalah leluhur keluarga guduk leng, guduk batian. Sama seperti guduk batian, leluhur keluarga kekuatan super lainnya menebak bakat dan kekuatan nyata Huang Xiaolong. Di sisi lain, penatua Zhang Tiancuan yang mengawasi penilaian kali ini melaporkan masalah di tempat kejadian ketingkat atas institut dengan tergesa-gesa. Dalam proses umum, seorang pengawas seperti Zhang Tiancuan tidak diharuskan untuk membuat laporan apapun sampai setelah penilaian berakhir, tetapi dalam situasi ini di mana guduk leng benar-benar dilampaui oleh orang lain selama lebih dari satu jam, dan perbedaannya semakin lebar seiring berjalannya waktu. Mendorongnya untuk melakukannya. Siapa guduk leng? seorang jenius yang bahkan ingin diterima oleh kepala sekolah Black Warrior Institute mereka sebagai murid pribadi, tetapi sekarang, ada kemungkinan bahwa seseorang yang bahkan lebih jenius yang mengerikan telah muncul, apa yang diwakilinya. Di permukaan dunia prajurit hitam, di dalam kompleks institut prajurit hitam, kepala sekolah Feng yang terkejut mendengarkan laporan itu apa. Guduk leng disusul. Begitulah, kepala sekolah, seorang penatua agung menegaskan, ini dilaporkan oleh Zhang Tiancuan beberapa saat yang lalu, itu adalah nama anak-anak Huang Xiaolong, tapi, menurut mereka, selama tes bakat, kekuatannya hanya dalam kisaran 2.000 poin. Kepala institut Feng yang berangsur-angsur menjadi tenang, sebuah cahaya berkedip di matanya. Kepala sekolah, Huang Xiaolong ini, bagaimana Anda melihatnya? Grand Elder itu ragu-ragu. Awasi dia. Kepala institut Feng yang berbicara dengan nada serius, kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Huang Xiaolong ini. Ia, kepala sekolah, sementara berbagai kekuatan bertahan dalam keterkejutan, didiput star, Huang Xiaolong berdiri di atas hamparan laut yang luas, membantai makhluk hantu. Air lautnya berwarna hitam pekat, dengan makhluk hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dasar laut. Mengedarkan energi esensi sejati dalam dantiannya, api esensi sejati menyebar dari tubuh Huang Xiaolong, mengubah area beberapa ratus li langsung di sekitarnya menjadi lautan api. Huang Xiaolong maju ke depan, dan di jejaknya, semua makhluk hantu baru yang baru saja muncul dari laut langsung terbakar menjadi abu, melepaskan jiwa mereka ke udara. Melihat ini, dia menunjukkan pakta perbuatan darah, membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dalam waktu kurang dari satu napas, banyak jiwa makhluk hantu tersedot ke dalam tubuh Huang Xiaolong, langsung disempurnakan. Adapun makhluk hantu alam dewa, Huang Xiaolong menangkap dan menyegel jiwa mereka sebelum melemparkan mereka ke pagoda harta Karun Linglong. Pada titik ini, Huang Xiaolong tidak lagi peduli dengan poin di papan skor. Jika ada perubahan posisi, token akan bergetar sebagai indikasi, memberi tahu dia. Kembali ke alun-alun, para ahli dan murid berbagai kekuatan terus menatap batu kristal dengan bodoh di udara saat poin Huang Xiaolong terbang lagi seolah mendapatkan angin kedua. Meskipun poin Guduk Ling juga melesat dengan cepat, itu tampak seperti upaya yang sia-sia saat jarak semakin melebar. Pada satu titik, itu melewati perbedaan 130 juta poin. Jiang Saus di tempat ketiga tampak lebih menyedihkan dengan lebih dari 600 juta poin antara dia dan Guduk Leng. Akan lebih baik untuk tidak menyebut Wang Biao Yuan. Di atas laut hantu, Huang Xiaolong baru saja membunuh alam dewa Orde Pertama Pertengahan, menyegel jiwanya dan menyimpannya di dalam pagoda harta Karun Linglong ketika wilayah udara di seluruh bintang diput berguncang seperti ombak. Dalam sekejap mata, semua murid muncul kembali di alun-alun Hall of Heroes. Sepuluh hari telah berlalu, penilaian akhirnya berakhir, dan semua siswa yang masih hidup dikirim keluar dari bintang diput. Sepuluh hari yang lalu, ada lebih dari 80 juta murid, tetapi setelah keluar, perkiraan hanya 50 juta murid yang tersisa, yang lain diubah menjadi makanan untuk binatang iblis, monster, dan iblis. Ketika Huang Xiaolong muncul, semua mata tertuju padanya, apakah itu murid institut prajurit hitam atau murid keluarga lain, peserta atau bagian dari kerumunan yang menyaksikan. Semua perhatian mereka jatuh pada tubuh Huang Xiaolong. Sorot mata mereka seolah-olah sedang melihat monster yang menakutkan. Iri, benci, iri, kaget, takut, semua menjadi satu. Di akhir penilaian, skor akhir Huang Xiaolong melampaui 3,5 miliar poin. Ini adalah sosok yang membuat orang menjadi gila. Sosok yang memunculkan gambaran berdarah, sosok yang sulit dibayangkan atau dipercaya. Membunuh binatang iblis setengah langkah alam dewa membawa 800 poin, alam dewa orde pertama awal adalah 10 ribu poin, dan alam dewa orde pertama hanya bernilai 50 ribu poin. Berapa banyak binatang iblis rilem dewa setengah langkah dan puncak setengah langkah alam dewa yang harus dibunuh seseorang untuk mencapai sosok yang mengejutkan itu. Pemenang tempat pertama sebelumnya bahkan tidak mencapai 2 miliar poin. Skor Guduk Leng sama-sama mencengangkan, tetapi itu memucat dibandingkan dengan Huang Xiaolong. Poin Guduk Leng sedikit melebihi 2,8 miliar poin. Sedangkan Jiang Saus di tempat ketiga mengumpulkan lebih dari 1 miliar poin. Kamu Huang Xiaolong. Pada satu titik, Wang Biao Yuan berdiri di depan Huang Xiaolong, dengan sikap yang sedikit merendahkan. Benar, Huang Xiaolong menjawab dengan acuh tak acuh. Jika saya tidak salah, Anda hanya setengah langkah alam dewa, kan? Saya sangat ingin tahu, alam dewa setengah langkah seperti Anda, bagaimana Anda bisa mengumpulkan lebih dari 3,5 miliar poin. Tanda seru. Wang Biao Yuan bertanya. Peringkatnya turun ke tempat keempat. Gagal masuk tiga besar membuat suasana hatinya sangat buruk. Banyak orang di alun-alun memiliki pertanyaan yang sama dengan Wang Biao Yuan di hati mereka. Tatapan yang melihat Huang Xiaolong sedikit berfluktuasi. Itu benar ah, Huang Xiaolong ini hanyalah alam dewa setengah langkah. Bagaimana alam dewa setengah langkah mencapai 3,5 miliar poin. Tanda seru. Kuat seperti alam dewa setengah langkah, tidak mungkin kekuatan mereka bisa mencapai titik yang begitu menakutkan. Jiang Saus, Su Saoxing, Jiang Wei, Li Mingzuan, He Siu, Yang Siki, Su Meyi, Su Haik Xiang, dan semua jenius lainnya yang berpartisipasi dalam penilaian memiliki keraguan dan ketidakpercayaan yang sama. Sebenarnya, Guduk Leng pun merasa sulit menerima hasil begitu saja. Dia sendiri adalah alam dewa ah, diakui sebagai jenius terkuat keluarga Gufu. Bakatnya sangat dipuji oleh leluhur keluarga Guduk mereka. Namun, dia sebenarnya dikalahkan oleh prajurit rilem dewa setengah langkah. Ekspresi Huang Xiaolong tetap menyendiri saat dia berbicara, bagaimana saya mencapai 3,5 miliar poin bukanlah sesuatu yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju area pertemuan murid baru. Mencari kematian, ketika Wang Biao Yuan melihat Huang Xiaolong berbalik, mengabaikannya, kemarahan meledak di matanya dan dia berteriak, tinju Gatking Raja Kebijaksanaan tak tergoyahkan. Melemparkan tinju ke Huang Xiaolong. Udara meledak karena tekanan yang tiba-tiba. Ukulan Wang Biao Yuan memberi para murid jenius di sekitarnya ilusi bahwa udara di sekitarnya seperti gelembung besar yang akan meletus. Di tengah seruan dan napas terengah-engah, semua orang mundur atau melarikan diri ke tempat yang aman. Ini adalah pembunuhan pertempuran peringkat ilahi keluarga Wang yang tidak diteruskan ke orang luar, tinju Gatking Raja Kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Dikatakan bahwa ketika seseorang memupuk skill ini ke tahap tertentu, itu bisa membunuh musuh hanya dengan satu pukulan. Terlebih lagi, bahkan dalam kematian, orang itu tidak akan bergerak, berdiri tak tergoyahkan selama 10 ribu tahun. Sok memenuhi alun-alun. Perhatian semua orang terfokus pada Huang Xiaolong saat mereka menyaksikan tinju Gatking Raja Kebijaksanaan Wang Biao Yuan hendak menyerang punggung pemuda itu. Masing-masing dari mereka ingin tahu bagaimana Huang Xiaolong akan menanggapi tinju Wang Biao Yuan. Penatua Institut Prajurit Hitam Zhang Tianchuan hendak melangkah maju untuk menghentikan pertarungan ketika sebuah suara terdengar di telinganya, menghentikan tindakannya. Sebelum tinju hendak mendarat, Huang Xiaolong tiba-tiba berbalik, telapak tangan kanannya terjulur, membungkus tinju Wang Biao Yuan. Suara ledakan udara segera meredah, aliran udara yang kacau kembali normal. Dan sekitarnya sangat sunyi. Kerumunan yang menonton tercengang. Ini, benar-benar berhasil. Tidak jauh dari sana, murid-murid guduk leng terpaku melihat ini, sebuah cahaya hitam yang tidak terlalu mencolok melintas, tetapi di dalam hati, dia terkejut. Dalam sepersekian detik itu, segudang kemungkinan melintas di benaknya kecuali hasil yang dia lihat. Jiang Saus, Su Sao Xing, dan yang lainnya sama-sama terkejut. Dengan sedikit dorongan dari tangan kanan Huang Xiaolong, Wang Biao Yuan merasa tubuhnya tanpa sadar terhuyung ke belakang, didorong puluhan meter ke belakang sebelum ia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Wajah Wang Biao Yuan merah padam karena amarah saat dia menatap Huang Xiaolong kamu. Tanpa kata lain, cahaya kemasan meledak dari tubuhnya, bersiap untuk menyerang lagi. Orang lain tidak bisa ikut campur. Huang Xiaolong tetap tabah, tatapan dingin jatuh pada murid-murid keluarga Wang di dekatnya. Wang Biao Yuan melihat kesekeliling murid keluarga Wang, menggonggong, ini adalah pertarungan antara aku dan dia, tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Tubuhnya sekali lagi meledak dalam cahaya kemasan seolah-olah lapisan kiemas menyelimuti kulitnya. Sebuah energi berdebar-debar melonjak dari tubuh Wang Biao Yuan. Fisik facra yang tidak bisa dihancurkan. Wang Biao Yuan telah membangkitkan potensi fisik facra yang tidak dapat dihancurkan ketika dia maju ke alam dewa. Fisik facra yang tidak dapat dihancurkan sangat kuat, pertahanannya bahkan lebih menakutkan. Pada kekuatan Wang Biao Yuan saat ini, bahkan alam dewa orde pertama yang terlambat tidak dapat menembus pertahanannya. Melihat Wang Biao Yuan menampilkan fisik facranya yang tidak dapat dihancurkan, alun-alun itu bergolak dengan kegembiraan. Ketika Wang Biao Yuan menunjukkan fisik facra yang tidak dapat dihancurkan, ekspresi dingin guduk leng sedikit diwarnai dengan sedikit kecemburuan. Diakui, seorang Wang Biao Yuan yang menerapkan kekuatan fisik facra yang tidak dapat dihancurkan adalah musuh yang kuat. Huang Xiaolong mengamati Wang Biao Yuan sejenak dengan sikap tenang. Karena seseorang datang mengetuk pintu rumahnya, dia mungkin juga mengungkapkan sebagian kecil dari kekuatannya, biarkan Black Warrior Institute melihat dengan baik. Wang Biao Yuan berusaha menyerangnya di depan umum, namun tidak seorang pun dari Institut Prajurit Hitam mencoba menghentikannya. Huang Xiaolong tahu ini karena Institut Prajurit Hitam juga ingin mengetahui tingkat kekuatannya, atau lebih tepatnya, mereka curiga dengan 3,5 miliar poinnya. Pada titik ini, Wang Biao Yuan telah meningkatkan momentumnya ke puncak. Kamu tidak menggunakan pedang. Tatapan Huang Xiaolong jatuh pada pedang kuno yang tergantung di pinggang Wang Biao Yuan. Dia tahu bahwa Wang Biao Yuan ini adalah seorang pembudidaya pedang, yang memiliki keterampilan yang mahir. Mata Wang Biao Yuan sangat dingin, melawanmu, aku tidak perlu menggunakan pedang. Huang Xiaolong mengangkat bahunya pada jawaban Wang Biao Yuan, karena memang begitu, maka dia tidak akan sopan. 9-9 pukulan di rantai. Wang Biao Yuan tiba-tiba menerjang ke depan, kedua tinju menyerang dengan niat membunuh. Ketika tinjunya menyerang, gambar tinju emas berturut-turut terbang keluar, bergerak ke atas dan ke bawah, kiri dan kanan, sehingga sulit bagi siapapun untuk memprediksi lintasan mereka. Huang Xiaolong mendengus, berlari ke depan bukannya bermanufar untuk menghindari serangan, mengulurkan kedua tinjunya. Bukankah Huang Xiaolong ini tahu bahwa tinju facerapisik Wang Biao Yuan sekeras artefak setengah dewa? Tanda seru, dia masih berani bertarung langsung dengan Huang Biao Yuan dengan tinjunya. Sepertinya tinju Huang Xiaolong ini akan sia-sia. Kepala-kepala bergetar karena kasihan saat mereka menyaksikan. Seringai dingin merayap di wajah Huang Biao Yuan menyaksikan Huang Xiaolong mencoba melawan serangannya dengan cara yang sama, tetapi cahaya kejam berkedip di kedalaman matanya. Dalam sepersekian detik, empat tinju bertabrakan, dan ledakan menggelegar mengikuti di belakang. Seringai di wajah Huang Biao Yuan menegang saat otot-ototnya menegang, cahaya kejam di matanya digantikan dengan kegelisahan yang tidak diketahui. Dia memandang Huang Xiaolong, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, banjir kekuatan mengerikan menghantam seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang tajam menjalar dari tinjunya, begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan sedih. Huang Biao Yuan dikirim terbang kembali, ditolak oleh kekuatan yang kuat. Mata Huang Xiaolong menyipit karena agresi. Dalam sekejap, dia muncul di jalur sosok terbang Huang Biao Yuan. Berhenti. Ceritan Huang Biao Yuan membuat para murid dan penjaga keluarga Huang kembali sadar. Empat siluet bergegas keluar, menyerang Huang Xiaolong. Enyah. Suara Huang Xiaolong bergemas seperti guntur, menamparkan satu telapak tangan keempat penyerang. Tindakan keempat orang itu membeku di udara selama kurang dari satu detik sebelum jatuh ke tanah seperti meteor, menabrak alun-alun dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Ekspresi Huang Xiaolong tetap tidak berubah saat dia menambahkan serangan telapak tangan lain di punggung Huang Biao Yuan. Uff, darah terbang keluar seperti anak panah. Huang Biao Yuan dikirim terbang lebih tinggi ke langit, teriakannya terdengar lebih lemah dan lebih jauh, menghilang ke lapisan awan. Dengan lembut, kaki Huang Xiaolong menyentuh tanah persegi sekali lagi, berdiri di tengah keheningan tebal dari keempat arah. Kerumunan menarik nafas dingin melihat empat penjaga keluarga Wang yang ditampar ke tanah oleh Huang Xiaolong, tergeletak di tanah dengan setengah nafas tersisa. Kempat penjaga keluarga Wang ini semuanya adalah alam dewa orde pertama yang terlambat. Alam dewa orde pertama terlambat. Selesai dengan satu telapak tangan. Beberapa detik kemudian, teriakan Wang Biao Yuan terdengar lagi dari langit di atas, jatuh kembali dengan kecepatan tinggi. Sebuah ledakan-ledakan bergema ketika tubuhnya menyentuh tanah. Garis laba-laba retak zigzag di permukaan persegi. Ketika semua orang akhirnya menatap Wang Biao Yuan, dengan nyeri mereka menemukan bahwa daging kecil tersisa di lengan fisik facra Wang Biao Yuan yang tidak dapat dihancurkan, dan ada sidik jari mencolok yang tampak sedikit menonjol di dadanya sepanjang jalan dari punggungnya. Kerumunan tercengang, apakah ini fisik facra yang tidak dapat dihancurkan yang menyaingi artefak setengah dewa? Jika mereka tidak menyaksikan pertarungan dari awal, mereka akan mengira itu adalah macan kertas. Guduk Leng memandang Wang Biao Yuan, berbaring di sana seolah-olah dia akan pingsan kapan saja, otot wajahnya sedikit berkedut. Brutal? Terlalu brutal. Apakah dia masih manusia? Laringnya bergeser saat dia mengamati Huang Xiaolong. Mata Huang Xiaolong menyapu Guduk Leng, Jiang Saus, Su Sao Xing, dan yang lainnya. Pesan di matanya kepada mereka jelas apakah ada orang lain yang ingin datang dan mempertanyakan kekuatanku. Satu, diciptakan sebagai yang tak tergoyahkan, Raja Kebijaksanaan adalah salah satu dari lima Raja Kebijaksanaan yang menjaga pusat. Lima Raja Kebijaksanaan menjaga empat arah dan pusat, pelindung dari lima Buddha kebijaksanaan, berkaitan dengan fisik Fajra yang tidak dapat dihancurkan, dan 2. 99, cara sederhana untuk mengatakan 9A, 9. Dalam hal serangan, itu memberi kesan 81 pukulan berturut-turut. Mendeteksi provokasi dalam tatapan Huang Xiaolong, ekspresi tidak menyenangkan membayangi wajah Jiang Saus, Su Sao Xing, Zu Haik Xiang, dan para jenius top lainnya, namun tidak ada yang berani melangkah keluar, termasuk Guduk Leng. Bahkan Wang Biao Yuan, yang mengaktifkan fisik Fajra yang tidak dapat dihancurkan, berubah menjadi harimau kertas belaka di depan orang ini. Jika mereka keluar, bukankah mereka akan dihantam menjadi kepala bekon? Tanda seru, kerumunan jatuh ke dalam keheningan berat yang berkepanjangan ketika teriakan marah tiba-tiba memotong alun-alun saat sesosok melompat keluar dari tengah-tengah keluarga Wang, menyerang Huang Xiaolong. Tuan keluarga Wang, prajurit alam Dewa Orde Ketiga. Tindakannya terlalu cepat, tidak terpikir oleh siapapun bahwa master keluarga Wang akan mencoba membunuh Huang Xiaolong. Kurang ajar, tepat ketika Tuan keluarga Wang hendak menamparkan telapak tangannya ke atas Huang Xiaolong, cahaya pedang sekilas berkilau dan menghilang. Pakar keluarga Wang melolong kesakitan, mencengkeram tangannya saat dia mundur, menatap takut pada Elder Zhang Tianchuan dari Black Warrior Institute. Penatua Zhang Tianchuan yang menyerang sebelumnya. Semua orang bisa melihat bahwa kelima jari Tuan keluarga Wang itu terpotong dengan rapi. Zhang Tianchuan memelototi kelompok keluarga Wang dengan dingin, menekankan setiap kata ini adalah daratan Klausia, ini adalah kota prajurit hitam. Kali ini, potong lima jarimu sebagai hukuman, tapi lain kali, itu akan menjadi hidupmu. Huang Xiaolong telah membuktikan kekuatannya. Dengan demikian, dia adalah pemegang tempat pertama Institut Prajurit Hitam untuk penilaian ini. Jika Huang Xiaolong terbunuh di kota prajurit hitam, bukankah itu akan mengubah seluruh Institut Prajurit Hitam menjadi lelucon terbesar abad ini? Seorang jenius seperti Huang Xiaolong adalah pemandangan langka dalam seratus ribu tahun yang pasti akan meningkat menjadi harta berharga Black Warrior Institute di masa depan, tentu saja Black Warrior Institute perlu melindunginya. Bahkan, tindakan penting harus diambil untuk melindunginya. Mencengkeram tangannya yang terluka, Tuan keluarga Wang itu tidak punya pilihan selain menelan amarahnya, sama seperti Tuan keluarga Wang lainnya. Dalam hal ini, mereka bersalah. Baik Huang Xiaolong dan Wang Biao Yuan telah menentukan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur, tetapi keluarga Wang melakukan serangan diam-diam setelah Wang Biao Yuan kalah. Tatapan dingin Zhang Tiancuan mengamati kerumunan sebelum berbalik ke arah Huang Xiaolong dengan senyum yang memesona, Saudara laki-laki Huang, apakah kamu baik-baik saja? Nada itu, dengan cara itu, mereka benar-benar membuat orang banyak bertepuk tangan. Zhang Tiancuan adalah penatua dari Institut Prajurit Hitam Ah, seseorang dengan status tinggi di seluruh galaksi kura-kura hitam, apakah dia perlu menunjukkan kesopanan yang begitu besar kepada murid baru. Kemudian lagi, mengingat bakat dan kekuatan menakutkan Huang Xiaolong, mereka hanya bisa menerimanya. Mengandalkan bakat dan kekuatan yang telah diperlihatkan oleh Huang Xiaolong, kesopanan dan senyum elder Zhang Tiancuan tentu saja menjadi hal yang wajar. Huang Xiaolong melihat senyum mempesona Zhang Tiancuan dengan perasaan sedikit tersanjung, dengan sopan menjawab, Penatua Zhang, saya tidak terluka. Zhang Tiancuan menganggup dengan senyum lebar, tetapi matanya yang tajam tertuju pada Huang Xiaolong. Tatapan itu membuat merinding di leher Huang Xiaolong. Selanjutnya, Zhang Tiancuan secara resmi mengumumkan daftar 10 nama teratas. Adapun tempat ke-11 hingga ke-100, Zhang Tiancuan hanya memerintahkan orang lain untuk mengumumkan daftar lainnya kepada publik. Setelah 10 tempat teratas diumumkan, itu adalah upacara pemberian hadiah. Hanya 10 tempat teratas yang memiliki hadiah. Hadiah untuk tempat ke-2 hingga ke-10 diberikan oleh elder Zhang Tiancuan, tetapi ketika giliran Huang Xiaolong, hadiahnya diberikan oleh Grand Elder Bao Xinrui. Dari sini, perbedaan perlakuan antara tempat pertama, kedua, ketiga dan yang lainnya terlihat jelas. Di atas panggung, Huang Xiaolong menerima cincin spasial dari Grand Elder Bao Xinrui yang berisi 10 juta koin suanwu, 1000 pelet kekuatan besar prajurit hitam, 1000 batu roh tingkat suci, dan 1 keterampilan pertempuran peringkat ilahi. Ketika Huang Xiaolong menerima hadiahnya dari Grand Elder Bao Xinrui, Grand Elder mengamati pemuda di depannya, wajah keriput tuanya penuh dengan senyum, menganggup dengan penghargaan, kamu, sangat baik. Baik sekali. Pernyataan singkat ini menarik tatapan iri dan cemburu dari para jenius di sekitarnya. Bao Xinrui diakui sebagai orang terkuat di bawah alam haigat di seluruh galaksi kura-kura hitam, tidak pernah ada yang mendengarnya memuji junior manapun. Kemudian, sebelum tatapan iri dan cemburu meredah, Bao Xinrui berbicara lagi, Kepala Sekolah ingin bertemu denganmu, apakah kamu punya waktu? Semua orang bingung, tercengang. Kepala Institut ingin melihat Huang Xiaolong. Bahkan Huang Xiaolong tidak menyangka Kepala Sekolah Black Warrior Institute ingin bertemu dengannya. Tetap saja, itu adalah kabar baik baginya jika Kepala Sekolah Black Warrior Institute ingin bertemu dengannya, oleh karena itu dia tidak punya alasan untuk menolak. Selain itu, dia tidak sebodoh itu untuk menolak. Melihat Huang Xiaolong setuju, Bao Xinrui memulai rangkaian transmisi alun-alun, menghilang di depan pandangan semua orang bersama dengan Huang Xiaolong. Setelah dua siluet menghilang-menghilang dari pandangan mereka, keributan besar menyapu kerumunan. Kepala Sekolah Black Warrior Institute ingin melihat Huang Xiaolong, menurutmu tentang apa ini? Bakat Huang Xiaolong luar biasa, mungkin Kepala Sekolah Institut ingin memberinya lebih banyak hadiah, atau, siapa tahu, mungkin dia bahkan ingin mengambil Huang Xiaolong sebagai murid pribadinya. Apa, ambil Huang Xiaolong sebagai murid pribadi? Tidak bisa, kan? Bukankah itu berarti Huang Xiaolong mencapai langit dalam satu lompatan? Diskusi di alun-alun menjadi hidup. Beberapa orang menduga bahwa Kepala Institut berkeinginan untuk menerima Huang Xiaolong sebagai murid pribadi karena bakatnya yang lebih tinggi dari Guduk Leng, tetapi ada yang tidak setuju dengan pandangan ini, karena sudah lebih dari 20 ribu tahun sejak Kepala Sekolah Institut terakhir menerima murid pribadi. Rumor beredar. Di sisi lain, mengikuti di belakang Bausin Rui, Huang Xiaolong melihat kabur warna-warni memasuki visinya dan dia telah tiba di alun-alun besar lainnya. Di sekeliling alun-alun terdapat struktur bangunan yang sepertinya tidak ada habisnya, memancarkan aura kuno dari perubahan waktu yang menua dengan berlalunya tahun. Ini adalah North Star Square permukaan Black Tortoise World kami. Bausin Rui menjelaskan, jika kamu ingin pergi ke daratan Cloudsea di masa depan, kamu dapat diangkut langsung ke kota prajurit hitam dengan susunan transmisi di alun-alun bintang utara ini. Ini adalah dunia kura-kura hitam. Huang Xiaolong menarik nafas dalam-dalam, menyerap energi spiritual yang kaya ke dalam tubuhnya. Energi spiritual di sini sangat murni, dua kali lebih murni dari energi spiritual di dunia roh bela diri. Tingkat kemurniannya benar-benar mengejutkan Huang Xiaolong. Semakin murni energi spiritual, semakin penting bagi latihan seorang kultifator. Bausin Rui memimpin Huang Xiaolong keluar dari North Star Square, terbang menuju wilayah tengah dunia kura-kura hitam. Mengikuti di belakang Bausin Rui, Huang Xiaolong menyaksikan saat mereka terbang di atas satu kota demi satu, istana demi istana, masing-masing lebih makmur daripada yang sebelumnya. Di beberapa tempat, murid-murid Institut Prajurit Hitam dapat terlihat menyusun formasi susunan. Di beberapa daerah pegunungan, bumi digali untuk membangun kota-kota baru. Sementara Bausin Rui dan Huang Xiaolong sedang dalam perjalanan ke wilayah tengah dunia kura-kura hitam, di dalam kota besar di wilayah tengah, Grand Elder Chan Yu melapor kepada Kepala Institut Feng Yang, Kepala Sekolah, kami telah menyelidiki keberadaan Huang Xiaolong. Latar Belakang, dia adalah murid dari dunia roh bela diri galaksi kura-kura hitam kita. Sehari sebelumnya, ketika Poin Huang Xiaolong melampaui Poin Gudu Kleng, Kepala Sekolah Black Warrior Institute memerintahkan orang untuk menyelidiki latar belakang Huang Xiaolong. Berdasarkan kekuatan Institut, menyelidiki latar belakang seseorang bukanlah hal yang sulit. Ketika Kepala Institut mendengar bahwa Huang Xiaolong memang penduduk asli galaksi kura-kura hitam, dia menghela nafas lega. Dia khawatir bahwa Huang Xiaolong mungkin adalah murid yang dikultifasikan oleh kekuatan super galaksi lain, tetapi sekarang kekhawatiran ini telah hilang. Dunia Roh Beladiri, Kepala Institut Prajurit Hitam merenungkan permukaan dunia tersebut, mengatakan, sejak Perang Iblis Besar itu, kekuatan keseluruhan dunia Roh Beladiri turun ke titik terendah, jatuh dari peringkat 10.000 dunia galaksi teratas. Tidak terduga bahwa pemuda berbakat seperti itu akan keluar dari sana sekarang. Ada lebih dari 120.000 permukaan dunia di seluruh galaksi kura-kura hitam, dia tidak mungkin mengingat semuanya. Namun, dia memiliki beberapa kesan di dunia Roh Beladiri. Mulut Grand Elder Chan Yu bergerak seolah-olah dia ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Apa itu? Kepala Institut Feng yang memperhatikan sikapnya yang aneh dan bertanya, apakah ada masalah dengan Huang Xiaolong? Grand Elder Chan Yu tidak membawa kepercayaan diri yang biasa saat dia berbicara, bahwa Huang Xiaolong lahir di dunia Roh Beladiri sedikit lebih dari 30 tahun yang lalu. Sedikit lebih dari 30 tahun. Untuk sesaat, otak kepala Institut Feng yang gagal membuat koneksi, tetapi ketika dia akhirnya menyadari apa yang ingin dikatakan oleh Grand Elder Chan Yu, Feng yang menarik napas dingin yang tajam, Yokamu mengatakan, bahwa Huang Xiaolong berkultivasi sampai sekarang hanya membutuhkan waktu sekitar 30 tahun. Tanda seru. Menonton ekspresi terkejut dan bingung dari kepala sekolah Institut, Grand Elder Chan Yu mengangguk dengan serius. Begitu, kepala sekolah, bahwa Huang Xiaolong baru berusia 30 tahun. Saat mengetahui hasil investigasi, reaksinya tak kalah dramatis. Ini hanya membuat istilah seperti, jenius mengerikan, atau, bakat tak tertandingi, tidak cukup untuk menggambarkan Huang Xiaolong. Guduk Leng dipuji sebagai jenius terkuat keluarga Guduk dalam sejarah, tetapi Guduk Leng telah menghabiskan lebih dari 150 tahun dalam kultivasi. Padahal Huang Xiaolong itu hanya berkultivasi selama kurang lebih 30 tahun. Mengingat jumlah waktu yang sama, sejauh mana kekuatan Huang Xiaolong bisa tumbuh. Tanda seru. Pada saat Chan Yu menerima informasi ini, bahkan dia, seseorang yang tidak pernah mengucapkan kata kasar tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, aku akan terkutuk, orang aneh macam apa dia. Tanda seru. Ibu monster aneh ini juga harus menjadi wanita yang mengerikan untuk benar-benar melahirkan monster super aneh yang tak tertandingi. Kepala Sekolah Black Warrior Institute mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, pulih dari keterkejutannya. Meski begitu, cahaya berkilauan di matanya mendustakan kegembiraan di hatinya. Pada awalnya, dia masih memiliki keraguan yang mengganggu, tetapi sekarang, dia benar-benar harus menerima Huang Xiaolong sebagai muridnya. Seorang murid pribadi, berapapun harganya. Setelah itu, Kepala Sekolah Black Warrior Institute Feng yang mengajukan beberapa pertanyaan lagi terkait dengan Huang Xiaolong, tapi semakin dia bertanya, semakin dia terkejut. Grand Elder Chan Yu melakukan penyelidikan terperinci pada Huang Xiaolong, mulai dari waktu Huang Xiaolong mulai berkultivasi hingga berapa banyak waktu yang dia ambil untuk melangkah ke alam suci, berapa lama yang dihabiskan Huang Xiaolong untuk maju dari alam suci ke alam suci tingkat tinggi, del. Titik, semakin banyak Kepala Institut Feng yang mendengar, semakin asik dia menjadi. Pada saat inilah seorang murid datang mengetuk untuk melaporkan bahwa Grand Elder Bao Xin Rui telah membawa Huang Xiaolong dan keduanya menunggu di aula luar. Baru pada saat itulah Feng yang mengekang pertanyaannya, menyuruh muridnya membawa Grand Elder Bao Xin Rui dan Huang Xiaolong masuk. Huang Xiaolong dengan hormat berjalan di belakang Bao Xin Rui ke aula utama. Di dalam, duduk di kursi kepala adalah seorang pria parubaya dengan jubah brokat emas, dengan kulit putih dan mata yang dalam seperti galaksi, aura luas yang dalam bisa dirasakan dari orangnya. Pria ini kemungkinan adalah kepala sekolah Black Warrior Institute. Dan di samping kepala sekolah berdiri seorang tetua berambut hitam, mungkin seorang penatua agung dari institut itu. Tapi Huang Xiaolong sangat merasakan saat dia melangkah ke aula utama bahwa cara kepala institut dan Grand Elder memandangnya tampak sedikit, aneh. Mirip dengan bagaimana penatua Zhang Tiancuan menatapnya di alun-alun Hall of Heroes, itu benar-benar membuatnya tidak nyaman. Salam, kepala sekolah. Memasuki aula utama, Bao Xin Rui memberi hormat kepada pria paruh baya itu. Huang Xiaolong juga bergegas untuk memberi hormat dengan hormat. Kepala sekolah Black Warrior Institute Feng yang memaafkan salam kedua orang itu. Dia bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Huang Xiaolong dengan senyum cerah, kamu, Huang Xiaolong. Senyum itu membuat Huang Xiaolong linglung sesat sebelum dia menjawab, ya, kepala institut. Apakah kamu bersedia untuk memujaku sebagai tuanmu? Berikutnya datang pertanyaan petir kepala institut Feng yang aula utama yang luas tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Grand Elder Bao Xin Rui tercengang di tempat, Huang Xiaolong bernasib tidak lebih baik ini, ini terlalu langsung. Hanya Grand Elder Chan Yu yang berdiri di samping yang tidak merasa terkejut. Kamu, tidak mau, gagal mendengar jawaban Huang Xiaolong setelah menunggu beberapa saat, kepala institut Feng yang menjadi sedikit cemas, setengah mencari jawaban. Tidak, kepala institut, ini, aku, ini sangat tidak terduga sehingga Huang Xiaolong tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sebenarnya, dalam perjalanan ke sini, Huang Xiaolong telah memikirkan kemungkinan ini, tetapi ketika kepala sekolah Black Warrior Institut Feng yang membicarakan masalah menerimanya sebagai murid secara langsung, itu masih terasa terlalu tiba-tiba. Kemudian, kepala institut tertawa terbahak-bahak, ada banyak manfaat menjadi murid saya, misalnya Anda mendapatkan 100 batu roh tingkat suci sebagai uang saku, 100 pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam, dan terlebih lagi, Anda dapat melihat semua teknik langka dan berharga di dalam perbendaharaan prajurit hitam kapan saja. Jika Anda memiliki masalah kultivasi, Anda dapat datang bertanya kepada saya kapan saja. Kepala Institut Feng yang menyebutkan sejumlah manfaat yang membuat Grand Elder tercengang di samping saat dia mendengarkan. Mengapa rasanya kepala sekolah takut Huang Xiaolong akan menolaknya? Bahwa dia menggunakan manfaat ini untuk memancing Huang Xiaolong. Apakah matanya menipu dia? Mendengar hal-hal yang keluar dari mulut kepala Institut, Huang Xiaolong merasa sedikit terdiam, tetapi dia menarik nafas dalam-dalam, dan membungku hormat ke arah Feng Yang, mengatakan murid Huang Xiaolong menyapa guru. Huang Xiaolong telah memikirkan banyak hal sebelum tiba, hanya ada manfaat untuk memuja kepala sekolah Black Warrior Institute sebagai tuannya. Pertama-tama, itu adalah sumber daya budidaya. Seperti yang dikatakan kepala sekolah, setiap bulan dia akan menerima 100 batu roh tingkat suci, 100 pelet kekuatan besar prajurit hitam, dan yang paling menggoda dari semuanya adalah teknik di dalam perbendaharaan institut yang terbuka untuk dia teliti. Ini adalah sumber daya yang tidak dapat dinikmati oleh murid institut prajurit hitam lainnya, bahkan jika seseorang naik sampai ke status murid elit. Huang Xiaolong menyadari bahwa hanya sesepu agung, wakil kepala sekolah, dan kepala institut yang memiliki wewenang untuk memasuki perbendaharaan institut sesuai keinginan mereka. Semua manfaat ini bagus, tetapi yang paling penting dari semuanya adalah identitas murid pribadi kepala sekolah Black Warrior Institute. Identitas yang dengan mudah akan membuat segalanya lebih mudah bagi Huang Xiaolong saat bergerak di sekitar galaksi Kura-Kura Hitam. Sebelumnya di alun-alun Hall of Heroes, dia melukai Wang Biao Yuan dengan parah, dan Wang Biao Yuan adalah talenta terbaik yang dikembangkan keluarga Wang. Dalam beberapa hari mendatang, keluarga Wang pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikan skor ini, tetapi dengan identitas murid pribadi kepala sekolah Black Warrior Institute, keluarga Wang hanya bisa menelan kerugian ini. Dalam penilaian ini, Huang Xiaolong telah menunjukkan bakat besar yang menjanjikan, dia percaya pasti akan ada keluarga besar atau kekuatan super yang ingin membunuhnya di buayan. Karena itu, dia harus meminjam reputasi kepala sekolah untuk melindunginya. Belum lagi, sekte pedang bintang dan keluarga Ying yang dia khawatirkan di masa lalu tidak lagi menjadi masalah. Ketika kepala Institut Feng yang melihat bahwa Huang Xiaolong bersedia untuk memujanya sebagai guru, dia tertawa terbahak-bahak dalam kebahagiaan. Dia melangkah maju, menarik Huang Xiaolong ke atas, bagus, luar biasa. Tawanya mengguncang Ola, baik Grand Elder Chan Yu dan Bausin Rui menangkupkan tangan mereka, memberi selamat kepada kepala sekolah Feng yang selamat kepala sekolah telah menerima murid yang luar biasa. Kedua orang tua itu dengan tulus senang bahwa kepala sekolah dapat menerima Huang Xiaolong sebagai murid pribadinya. Dengan bakat Huang Xiaolong, tidak sulit untuk membayangkan bahwa dalam waktu beberapa ribu tahun akan ada Master Realm haigat tambahan untuk nama Black Warrior Institute. Apa yang membuat Huang Xiaolong semakin langka adalah kenyataan bahwa dia bukan bagian dari kekuatan super di galaksi Kura-Kura Hitam. Bakat seperti itu, latar belakang yang bersih seperti itu tidak dapat disangkal berkali-kali lebih ideal daripada Guduk Leng. Feng yang tidak bisa berhenti tersenyum menatap Huang Xiaolong, kamu adalah murid keempat yang telah diterima guru. Guru tidak memiliki banyak hal baik, jadi guru akan memberimu pedang mulberry ini sebagai hadiah magang. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang kayu dan memberikannya kepada Huang Xiaolong. Pedang kayu itu tidak panjang atau pendek, itu tidak berbeda dari pedang kayu biasa dari segi penampilan, tetapi Huang Xiaolong tahu bahwa pedang kayu ini sama sekali tidak. Menonton ini di samping, baik Grand Elder Chan Yu dan Bausin Rui tercengang oleh kenyataan bahwa kepala sekolah bersedia berpisah dengan pedang kayu, memberikannya kepada Huang Xiaolong. Ini adalah pedang paling berharga dari kepala sekolah, dia menyimpannya di sisinya setiap saat selama 10.000 tahun terakhir, bahkan mungkin lebih lama. Dia enggan memberikannya kepada murid tertuanya, jadi tak satu pun dari mereka mengharapkan kepala sekolah memberikannya kepada murid keempatnya yang baru diterima, Huang Xiaolong. Ini adalah bukti betapa kepala sekolah sangat menghargai murid bungsunya. Huang Xiaolong menerima pedang mulberry, mengucapkan terima kasih, terima kasih, Tuan. Setelah Huang Xiaolong mengambil pedang mulberry, Feng yang dengan gembira melanjutkan, pedang mulberry ini dicetak dengan seperangkat keterampilan pedang yang saya buat dari pencerahan. Setelah kamu menyempurnakan pedang mulberry ini, latih teknik pedang mulberry. Kemudian, kepalanya melihat ke arah Grand Elder Chan Yu, buat pengumuman ke galaksi, saya telah mengambil Huang Xiaolong sebagai murid saya, upacara akan diadakan satu bulan kemudian. Semua leluhur dan penguasa keluarga diundang untuk menjadi saksi. Sebagai kepala sekolah Black Warrior Institute, dia menerima murid adalah peristiwa besar. Seluruh acara besar galaksi kura-kura hitam, tentu saja tidak bisa dianggap selesai dengan gegabuh tadi. Upacara pemujaan harus dilakukan dalam skala besar. Segera, berita tentang kepala sekolah Black Warrior Institute menerima Huang Xiaolong sebagai murid pribadi menyebar, mengirimkan gelombang besar di galaksi. Pada saat yang sama, skor akhir Huang Xiaolong dalam penilaian murid baru juga tersebar. Ada yang kaget, ada yang merasa iri, dan ada yang iri. Tentu saja, kebanyakan orang merasa bahwa Huang Xiaolong naik ke ketinggian dalam satu lompatan, mirip dengan udik desa miskin yang tiba-tiba berteman dengan kaisar sebuah kekaisaran. Namun, ketika leluhur pasukan super mengetahui bahwa Huang Xiaolong hanya berkultifasi tidak lebih dari 30 tahun, kebingungan sesaat mereka berubah menjadi rasa iri yang kuat terhadap kepala sekolah Institut Prajurit Hitam karena menerima harta yang menantang surga. Sedangkan keluarga Wang yang masih menyimpan dendam terhadap Huang Xiaolong hanya bisa menyerah pada niat buruk apapun. Leluhur, apakah kita benar-benar akan melupakan masalah ini? Tanda seru. Dalam ruang tertentu, wajah Wang Biao Yuan menunjukkan kengganan yang besar. Tapi, tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia dikirim terbang oleh leluhur keluarga Wang dengan sapuan telapak tangan. Memegang sisi wajahnya saat dia memanjat dari tanah, Wang Biao Yuan tercengang tak percaya saat dia melihat leluhurnya. Sejauh ingatannya pergi, leluhurnya tidak pernah memukulnya. Mata leluhur keluarga Wang menatap dingin padanya, wajah keluarga Wang telah dipermalukan olehmu. Jika Anda memiliki kemampuan, kalahkan Huang Xiaolong dengan adil. Kembalilah ke tempatmu, dan lakukan latihan tertutup. Kira-kira pada saat yang sama berita tentang kepala sekolah Institut Prajurit Hitam menerima Huang Xiaolong sebagai murid pribadi menyebar, berita lain juga menyebar Wang Biao Yuan dipukuli hingga menjadi bubur oleh Huang Xiaolong di alun-alun Hall of Heroes, mengubah keluarga Wang menjadi bahan tertawaan di mata keluarga terkemuka lainnya. Seorang master alam dewa yang memiliki fisik fajra tak terhancurkan yang legendaris dipukuli seperti gug-gug oleh alam dewa setengah langkah, jika ini bukan lelucon, lalu apa? Sadenfrude dari keluarga lain menyebabkan leluhur keluarga Wang kehilangan banyak muka. Wang Biao Yuan tidak berani membuat suara lain melihat bahwa leluhurnya benar-benar marah, menggeliat secepat mungkin. Huang Xiaolong Setiap kali dia mengingat adegan dirinya dipukul oleh Huang Xiaolong di alun-alun Hall of Heroes, mata Wang Biao Yuan bersinar dengan dendam yang berbisa. Hal ini, dia sama sekali tidak akan membiarkan penghinaan ini meluncur. Kalahkan Huang Xiaolong adil dan jujur. Dalam hal ini, dia akan mengalahkan Huang Xiaolong dengan adil. Murid baru menjadi sasaran penilaian kompetisi setiap tiga tahun, dan pada saat itu, murid baru diizinkan untuk saling menantang. Huang Xiaolong, tiga tahun kemudian, aku akan mengalahkanmu di depan kepala sekolah Black Warrior Institute dan seluruh murid dan sesepuh institut. Wang Biao Yuan mencibir, dia akan membiarkan leluhurnya dan seluruh galaksi mengerti bahwa Huang Xiaolong bukan apa-apa di hadapannya. Sebuah cahaya lembut melintas di tangannya, mengungkapkan peta harta karun. Peta harta karun ini adalah sesuatu yang dia dapatkan tiga bulan lalu. Selama dia bisa menemukan esensi logam murni yang ditunjukkan di peta, dalam waktu tiga tahun, membobol alam dewa orde kedua atau bahkan alam dewa orde kedua pertengahan atau akhir sangat mungkin. Tidak heran jika Wang Biao Yuan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Huang Xiaolong. Esensi logam murni ini sebanding dengan harta embryo spiritual bawaan yang ditemukan Huang Xiaolong sebelumnya. Selain itu, fisik fajra Wang Biao Yuan yang tidak dapat dihancurkan adalah dari elemen logam. Setelah menyempurnakan esensi logam murni ini, fisik fajra yang tidak dapat dihancurkan akan ditingkatkan ke tingkat yang tak terbayangkan. Sementara semua orang tenggelam dalam berita mengejutkan tentang kepala sekolah Black Warrior Institute yang menerima Huang Xiaolong sebagai murid pribadi, bintang saat itu berkultivasi di dalam istana besar seperti istana di wilayah tengah. Rumah ini milik kepala sekolah institut, sebuah kompleks yang membentang ribuan li, dan energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat dan lebih murni dibandingkan dengan tempat lain. Duduk bersila di dalam kuil sumi, Huang Xiaolong mengeluarkan pelet kekuatan besar prajurit hitam yang dia dapatkan, membuka mulutnya dan menelan seratus pelet sekaligus. Jika Guduk Leng, Wang Biao Yuan, Jiang Saus dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka akan melompat ketakutan. Salah satu pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam ini mengandung energi yang sangat kuat, seorang murid rata-rata membutuhkan setidaknya satu bulan untuk sepenuhnya memperbaiki dan menyerap efek dari satu pelet. Bahkan para jenius sekali berguduk Leng dan Jiang Saus hanya berani mengambil dua atau tiga pelet sekaligus, tapi Wang Xiaolong benar-benar menelan seratus pelet sekaligus. Begitu seratus pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam memasuki tubuhnya, Wang Xiaolong segera merasakan aliran energi dingin murni berkumpul menjadi gelombang energi, mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Tidak panik atau terburu-buru, Wang Xiaolong menjalankan taktik asura, terus menyempurnakan gelombang energi ini dan menyerapnya. Beberapa jam kemudian, dia sepenuhnya menyempurnakan efek dari seratus pelet kekuatan besar prajurit hitam. Berhenti untuk memeriksa kondisi tubuhnya, dia segera merasakan bahwa fisik naga sejatinya telah tumbuh lebih kuat dan jiwanya tumbuh secara nyata lebih kuat. Kamu bocah adalah makhluk aneh asli yang belum pernah ada sebelumnya. Kaisar naga Aotai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara setelah melihat Huang Xiaolong memurnikan seratus pelet dalam sekali duduk. Selama waktunya, bahkan dia tidak berani menelan seratus pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam sekaligus, apalagi, menyempurnakan semuanya hanya dalam lima jam. Bahkan jika seseorang makan nasi, itu tidak akan dicerna begitu cepat. Anak ini benar-benar memperlakukan pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam sebagai makanan ringan. Naga tua, apa pendapatmu tentang kekuatan tuanku? Huang Xiaolong bertanya. Tuan, yang dimaksud Huang Xiaolong, tentu saja, adalah kepala sekolah Black Warrior Institute. Kaisar Naga Aotaiyi sedikit berhenti sebelum menjawab, sangat kuat. Bahkan pada kekuatan puncakku, aku mungkin bukan lawan tuanmu. Mungkin tidak. Itu berarti ada peluang bertarung. Hanya dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya Kaisar Naga Aotaiyi pada masanya. Lagi pula, kepala sekolah Black Warrior Institute Feng yang adalah orang terkuat saat ini di galaksi Kura-Kura Hitam. Satu jam kemudian, Huang Xiaolong terus menelan seratus pelet kekuatan besar prajurit hitam. Seperti ini, tiga hari berlalu dengan damai sementara Huang Xiaolong selesai memurnikan seribu pelet yang dia dapatkan dari hadiah tempat pertama. Seribu pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam disempurnakan hanya dalam waktu tiga hari. Kaisar Naga Aotaiyi sudah mati rasa karena tidak bisa berkata-kata. Seorang murid rata-rata memurnikan satu pelet setiap bulan, 12 pelet dalam setahun, membutuhkan waktu satu abad untuk memurnikan 1.200 pelet, dan waktu dua abad untuk memperbaiki lebih dari 3.000 pelet. Setelah dia selesai dengan pelet kekuatan besar prajurit hitam, Huang Xiaolong mulai menyempurnakan 689 inti binatang rilem dewa yang dia panen dari bintang diput, mulai dari alam dewa orde pertama awal yang lebih rendah. Kali ini juga dia memperbaikinya menjadi 100. Setelah itu, itu adalah jiwa dari makhluk hantu yang dia bunuh, dan ini tidak butuh waktu lama, karena dia hanya memiliki sedikit lebih dari 100 jiwa yang disegel ini. Meskipun belum mencapai puncak alam dewa setengah langkah, kekuatannya mengambil lompatan besar dibandingkan dengan waktu sebelum dia memasuki bintang diput. Keluar dari Manor, Huang Xiaolong memutuskan untuk berjalan-jalan di luar. Masih ada waktu dua minggu sebelum upacara magang akbar memanfaatkan jendela ini, dia ingin melihat dunia kura-kura hitam. Secara kebetulan, dia bertemu dengan kepala sekolah Institut Feng yang tepat saat dia keluar. Menguasai, Huang Xiaolong melangkah maju untuk memberi salam. Wajah kepala sekolah Institut Feng yang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengangguk, berkata, bagaimana kemajuan Anda dengan menyempurnakan pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam. Meskipun itu adalah pelet roh ilahi tingkat tinggi yang dapat memperkuat tubuh fisik Anda dan membersihkan jiwa Anda, Anda masih tidak dapat mengkonsumsi terlalu banyak sekaligus. Itu terjadi berkali-kali di masa lalu di mana beberapa murid baru melebih-lebihkan bakat mereka dan menelan 15 pelet dalam sekali duduk. Pada akhirnya, energi ampu itu terlalu banyak untuk mereka, hampir menyebabkan tubuh mereka meledak dan mati. Mendengar ini, baik Huang Xiaolong dan Kaisar Naga Aotai memiliki ekspresi malu-malu yang canggung di wajah mereka. Apa yang salah? Melihat keanehan di wajah Huang Xiaolong, dia bertanya dengan prihatin. Erem, pelet kekuatan besar prajurit hitam itu, aku sudah selesai menyempurnakannya. Otak Huang Xiaolong bergejolak dengan cepat dan memutuskan untuk menjawab dengan jujur. Apakah kamu mengatakan bahwa seribu pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam, semuanya, kamu menyempurnakan semuanya. Dalam 15 hari, kepala Institut Feng yang memandang murid pribadinya yang baru diterima dengan ekspresi tercengang. En, ya, Huang Xiaolong mengangguk. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa pelet itu selesai dalam 3 hari, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Lagi pula, itu mungkin terlalu mengejutkan. 545. Menonton Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya, saraf kepala Institut Feng yang sedikit berkedut meskipun toleransi kejutannya tinggi. Seribu pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam dalam 15 hari. Memikirkan nomor ini, Feng yang merasa pusing. Butuh beberapa saat bagi Feng yang untuk perlahan-lahan menjadi tenang, matanya berbinar saat dia menatap Huang Xiaolong, murid barunya ini. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari tingkat mengerikan dari murid bungsunya. Wajah Feng yang berseri-seri dengan kebahagiaan, menegur Huang Xiaolong dengan humor, kamu nak, untungnya toleransi kejutanku di atas rata-rata. Jika itu orang lain, Anda akan membuat mereka takut mati. Namun, dengan kecepatan konsumsi Anda, terlepas dari kekuatan super mana di galaksi, saya khawatir mereka akan direduksi menjadi pengemis oleh Anda. Saat Feng yang mengatakan ini, dia mengeluarkan cincin spasial, ada 20 ribu pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam di dalam sini, aku akan memberimu semuanya. Menerima cincin spasial, Huang Xiaolong berkata, terima kasih, Tuan. Kemudian, Feng yang memeriksa tubuh Huang Xiaolong dengan cepat, dan setelah dia memastikan tidak ada yang salah, dia menghela nafas lega. Tentu saja, fisik naga sejati Huang Xiaolong sangat tersembunyi, bahkan Feng yang tidak bisa melihatnya. Ketika Feng yang mendengar bahwa Huang Xiaolong berencana untuk pergi jalan-jalan, dia berkata tanpa basa-basi, aku akan memberitahu Zhang Tianchuan untuk membawamu berkeliling. Huang Xiaolong buru-buru melambaikan tangannya, bersikeras bahwa itu tidak perlu. Itu akan terlalu mencolok, dia lebih suka tidak ada murid lain yang menunjuk dan berbisik tentang dia sepanjang jalan. Karena Huang Xiaolong bersikeras bahwa itu tidak perlu, Feng yang menghentikan topik pembicaraan dan memberitahu muridnya tentang area terlarang tertentu di dunia kura-kura hitam, mengingatkan Huang Xiaolong untuk memperhatikan agar tidak mendekat. Area-area ini berbahaya bahkan untuk Master Rilem Dewa tingkat tinggi. Huang Xiaolong mengikat mereka untuk mengingat satu persatu sebelum meninggalkan Manor. Menonton sosok Huang Xiaolong yang menghilang, Feng yang mengangguk pada dirinya sendiri dengan senyum tipis, bakat murid ini jauh melampaui perkiraannya. Mampu menerima murid seperti itu sebelum dia naik ke dunia ilahi memberinya kepuasan yang luar biasa. Adapun Huang Xiaolong, setelah meninggalkan Manor, dia dengan santai berkeliling kota, melihat-lihat. Dunia kura-kura hitam kira-kira berukuran sama dengan daratan Cloud Sea. Dan seluruh dunia kura-kura hitam adalah institut prajurit hitam. Sebagai institut akademik teratas galaksi kura-kura hitam, serta kekuatan super teratas, ia memiliki hirarki yang ketat. Murid baru seperti Huang Xiaolong yang baru saja lulus penilaian seleksi hanya memegang status murid luar institut. Di atas murid luar adalah murid dalam, selanjutnya adalah murid elit. Lebih jauh ke atas adalah sesepu institut, sesepu agung, wakil kepala sekolah institut, dan kepala sekolah institut di atas. Oleh karena itu, mengesampingkan identitas Huang Xiaolong sebagai murid pribadi dari kepala sekolah institut, dia adalah salah satu murid terluar anak tangga terbawah. Di institut prajurit hitam, murid luar tidak memiliki status atau identitas. Selain kumpulan murid baru Huang Xiaolong, ada lebih banyak murid dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dipromosikan sebagai murid dalam. Oleh karena itu, murid luar institut prajurit hitam telah terakumulasi menjadi beberapa ratus ribu jumlahnya. Terbang di udara, salah satu hal yang paling diperhatikan Huang Xiaolong adalah sejumlah besar murid luar berjubah putih. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berjalan menuju Aula Harmoni Tertinggi. Meskipun Huang Xiaoling memenangkan tempat pertama dalam penilaian dan telah menerima hadiah yang dijanjikan, dia belum menerima slip dan jubah identitas murid luarnya. Aula Harmoni Tertinggi ini adalah tempat di mana para murid datang untuk mengumpulkan tanda identitas dan jubah mereka, serta tempat di mana tugas-tugas diberikan. Segera, Huang Xiaolong bisa melihat sebuah bangunan megah yang terletak di antara pegunungan yang panjang dari jauh, dibangun di tengah gunung sekitar 100 sang dari tanah. Beberapa menit kemudian, Huang Xiaolong turun di alun-alun terbuka di depan Aula Harmoni Tertinggi. Di alun-alun, selain murid luar, sejumlah besar murid dalam hadir, bahkan beberapa murid elit dapat terlihat terbang agak jauh. Karena Huang Xiaolong belum mengumpulkan jubah murid luarnya, dia masih mengenakan jubah dewa binatang yang dia miliki sejak lama, oleh karena itu, saat dia muncul di alun-alun, kehadirannya sangat menarik perhatian. Mengabaikan tatapan yang diarahkan padanya, Huang Xiaolong dengan tenang berjalan ke Aula Harmoni Tertinggi. Dia seharusnya menjadi salah satu murid baru yang lulus penilaian, datang untuk mengumpulkan token identitas dan jubahnya. Seorang murid yang baru saja lulus penilaian bertindak begitu arogan. Dia pasti sudah terbiasa menjadi arogan di luar, menderita ilusi bahwa dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Sepertinya Pang ini harus diberi pelajaran, sehingga dia menyadari kenyataan, keberadaan setengah langkah alam dewa di Institut Prajurit Hitam hanyalah lumpur di bawah kaki kita. Beberapa murid segera merasa Huang Xiaolong tidak enak di mata mereka menyaksikan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Secara umum, murid baru yang telah melewati penilaian akan gemetar ketakutan menghadapi murid lama dan murid batin, hati-hati dan hati-hati, tidak berani bahkan kentut di depan mereka, yang salah satu dari mereka berperilaku seperti Huang Xiaolong, mengabaikan mereka sebagai jika mereka tidak terlihat. Hampir segera, seorang murid luar zaman dulu berjalan ke Huang Xiaolong. Ini kakak senior Lin Shen. Kakak senior Lin Shen hampir membobol alam dewa. Di dalam murid luar, kekuatannya berada di peringkat 10 besar. Ha? Murid baru ini siap untuk itu. Tunggu dan lihat bagaimana murid baru ini akan menangis untuk ibu sebentar lagi. Murid-murid di sekitarnya bergerak lebih dekat untuk mengantisipasi pertunjukan yang bagus. Di dunia prajurit hitam, institut prajurit hitam tidak membatasi murid pada tingkat yang sama untuk berduel selama tidak ada kematian yang terjadi. Ini juga alasan utama mengapa Lin Shen ini berani bergerak pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong baru saja akan melangkah ke olah harmoni tertinggi ketika seorang pemuda tinggi berotot mendekatinya dengan cara yang kurang ramah. Lengan pemuda ini berotot dan tebal. Berhenti di depan Huang Xiaolong, pemuda itu mengangkat tangannya dan mengayunkan pukulan ke Huang Xiaolong tanpa sepatah katapun. Kekuatan yang dipancarkan oleh Tin Ju itu kuat dan kompak. Memotong udara, itu terdengar seperti gesekan tajam antara logam. Dalam dua minggu terakhir, Huang Xiaolong meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan keterampilan pertempuran Black Warrior Institute, sehingga ia mengenali keterampilan pertempuran yang ditampilkan pemuda ini keterampilan pertempuran bernama Dynamic Fish. Keterampilan pertempuran ini cukup biadab di alam. Setelah mencapai penyelesaian besar, satu pukulan dapat dengan mudah menghancurkan gunung besar, mematahkan inti baja, dan menghancurkan hati batu giok. Huang Xiaolong berdiri diam, menunggu tinju pemuda itu tiba di depannya. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya dan melakukan serangan cepat. Serangan telapak tangan ini membuka celah ruang angkasa, udara meledak dari kekuatan dan tanah bergetar. Ketakutan meledak di mata murid luar tua Lin Shen. Dia secara naluria ingin mundur, namun dengan cemas, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat dengan mata terbelalak saat telapak tangan Huang Xiaolong mengenai tubuhnya. Pa, suara tajam yang tajam terdengar. Lin Shen dikirim terbang dengan satu serangan telapak tangan dari Huang Xiaolong, dadanya meledak terbuka, menabrak sudut jauh alun-alun seperti gug-guk mati. Detik berikutnya, tubuh Lin Shen berguling keluar dari alun-alun, jatuh ke ketinggian gunung seratus sang. Ceritan menyedihkan Lin Shen bergema di udara. Murid-murid yang berkumpul tercengang ini, benarkah murid baru istilah ini? Huang Xiaolong bahkan tidak melirik ke belakang saat dia memasuki aulah harmoni tertinggi. Para murid yang berdiri di pintu masuk menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus mundur dengan cepat seperti air pasang, membuka tempat tidur yang luas untuk Huang Xiaolong. Setelah dia melangkah ke aulah, seorang pemuda berambut merah gelap menghalangi jalan Huang Xiaolong dengan lengan, ekspresinya membeku, pang kecil, apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu pukul? Pemuda berambut merah gelap itu mengenakan jubah brokat merah, bukti status murid batinnya. Alam Dewa Orde pertama yang terlambat. Tidak tahu, Huang Xiaolong tetap acu-ta'acu, bahkan jika aku tahu, lalu apa? Ekspresi pemuda berambut merah gelap itu berubah cemberut dalam sekejap seorang murid baru masih berani bertindak begitu arogan di hadapan murid batinnya. Itu benar-benar tindakan sembrono. Mata pemuda berambut garnet itu sedingin es melotot pada Huang Xiaolong, pang kecil, apakah kamu benar-benar berpikir lulus penilaian murid baru berarti tidak ada yang berani mengambil nyawamu. Biarkan saya membangunkan Anda, setiap tahun, jumlah murid luar Black Warrior Institute yang kehilangan nyawa mereka di luar melakukan berbagai tugas tidak sedikit. Ini adalah ancaman terbuka. Ada risiko fatal setiap kali murid luar Black Warrior Institute pergi untuk melakukan tugas, dan secara umum, institut tidak akan menggunakan sumber daya untuk menyelidiki penyebab kematian murid luar. Apakah begitu? Huang Xiaolong membalas dengan seringai dingin? Kalau begitu, mungkinkah kamu tidak tahu bahwa cukup banyak murid dalam Black Warrior Institute juga kehilangan nyawa mereka saat melakukan tugas di luar? Anda, kilatan tajam meledak di mata pemuda berambut garnet itu, niat membunuh meraung di hatinya. Tapi dia tidak bergerak, karena murid dalam dilarang menyerang murid luar. Ini adalah salah satu aturan ketat Institut Prajurit Hitam yang tidak berani dielanggar, jadi dia dengan paksa menekan keinginan untuk membunuh orang menyebalkan di depannya. Pang kecil, dalam waktu dua bulan, semua murid baru diminta untuk melakukan tugas di luar, aku akan melihat berapa lama kamu bisa menjaga kesombonganmu. Sorot matanya menjadi semakin dingin. Arti mendasar dari kata-katanya adalah bahwa dua bulan kemudian ketika Huang Xiaolong keluar untuk melakukan tugasnya, dia akan berurusan dengan Huang Xiaolong. Namun, dukungan di belakangnya harus sangat kuat karena dia berani mengatakan itu di depan umum. Melempar kalimat itu ke Huang Xiaolong, pemuda berambut garnet itu mendengus dan berjalan pergi. Huang Xiaolong tidak menghentikannya, aku bisa merasakan energi es yang menyala datang dari pemuda ini, dia mungkin murid inti keluarga Lin. Kaisar Naga Aotei menambahkan, hanya anggota inti keluarga Lin yang mempraktikkan teknik rahasia keluarga Lin mereka, teknik Kardinal Flemmise, yang dapat memancarkan energi semacam ini. Keluarga Lin adalah salah satu kekuatan Super Black Tortoise Galaxy. Di masa lalu, mungkin Huang Xiaolong tidak memikirkan masalah ini, tetapi sekarang semuanya berbeda. Tetap saja, aku harus menerobos ke alam dewa sedini mungkin. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Pada kekuatannya saat ini, dia dianggap tak tertandingi melawan alam dewa Orde Kedua dan di bawahnya. Namun, jika dia bertemu musuh di atas alam dewa Orde Kedua, dia akan terjebak dalam situasi yang sulit. Terlepas dari waktu dan tempat, kekuatan sendiri adalah yang paling penting. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak begitu naif untuk berasumsi bahwa satu-satunya identitas murid pribadi dari kepala sekolah Black Warrior Institute akan memungkinkan dia untuk berjalan menyamping di galaksi. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong menerima token dan jubah identitas muridnya dari Aula Harmoni Tertinggi. Meninggalkan Aula Harmoni Tertinggi, Huang Xiaolong langsung kembali ke rumah Feng yang alih-alih berkeliaran di jalanan. Di Institut Prajurit Hitam, murid luar tidak dialokasikan halaman pribadi mereka. Biasanya, empat murid berbagi kamar, yang merupakan ketidaknyamanan bagi Huang Xiaolong untuk berkultivasi. Oleh karena itu, untuk saat ini, Huang Xiaolong tetap tinggal di rumah Feng yang sehingga dia bisa berkultivasi tanpa gangguan. Dia berencana untuk pindah begitu dia dipromosikan menjadi murid batin, di mana setiap murid batin diberi halaman pribadi mereka. Meskipun Tuan Feng yang tidak mempermasalahkannya, Huang Xiaolong lebih suka tidak terlalu bergantung pada tuannya. Setelah Huang Xiaolong berjalan ke istana seperti istana Feng yang, di kejauhan, seorang murid batin keluar dari bayang-bayang dengan ekspresi terkejut menatap ke arah di mana siluet Huang Xiaolong menghilang. Itu lama kemudian sebelum dia pulih, dengan cepat berbalik. Beberapa waktu kemudian, murid batin yang sama tiba di halaman, melaporkan kepada pemuda berambut garnet yang ingin berurusan dengan Huang Xiaolong apa yang dilihatnya. Pemuda berambut garnet, Lin Jun, tercengang mendengar apa yang dia dengar, apakah kamu yakin Pang itu memasuki rumah kepala sekolah? Ya, kakak senior Lin Jun. Murid batin itu bertanya, apakah menurutmu itu bisa? Huang Xiaolong. Ekspresi Lin Jun menjadi gelap seorang murid baru yang bisa masuk dan meninggalkan kediaman kepala sekolah sesuka hatinya, bahkan orang buta pun bisa membedakan identitas murid baru ini. Tidak heran seorang murid baru berani menunjukkan kesombongan seperti itu. Bahkan tidak menempatkan murid batinnya seperti dia di matanya. Kakak senior Lin Jun, saya pikir kita harus melupakan masalah ini. Murid batin itu dengan hati-hati dibujuk. Sebuah cahaya berkedip di mata Lin Jun, dia melambaikan tangan pada muridnya dan berkata, maaf untuk saat ini. Murid itu mengakui dengan lembut dan mundur dari halaman. Lin Jun tetap di tempatnya dengan tangan di belakang punggungnya. Lupakan saja, sayangnya, hatinya tidak mau membiarkan hal-hal meluncur. Adapun Huang Xiaolong, setelah kembali ke rumah Feng Yang, dia terus berkultivasi dengan mengambil pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam. Dia berencana untuk memperbaiki semua 20 ribu pelet yang telah diberikan Feng Yang kepadanya sebelumnya dalam waktu setengah bulan, menyempurnakan semuanya sebelum upacara magang. Untuk memperbaiki semua 20 ribu pelet dalam waktu setengah bulan, pada hitungan rata-rata, dia perlu menyaring lebih dari 1.300 pelet setiap hari. Duduk dalam pose meditatif di dalam kuil sumi, mulutnya membuka dan menghirup lebih dari 200 pelet kekuatan besar prajurit hitam ke dalam tubuhnya. Mengedarkan seni perisai pelindung naga harta karun, diagram formasi di dalam tubuhnya muncul, melepaskan sejumlah besar energi esensi naga sejati. Energi obat 200 pelet mengalir ke dalam formasi diagram seperti sungai yang mengamuk dan langsung hancur, menjadi bagian dari tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong telah memperhatikan ini ketika dia memperbaiki seribu pelet kekuatan besar prajurit hitam pertama yang dia terima sebagai hadiah. Formasi diagram Tracer Dragon Protective Shield Art ini mampu meningkatkan kecepatan pemurnian energi Huang Xiaolong. Inilah alasan mengapa Huang Xiaolong yakin bahwa dia bisa memperbaiki semua 20 ribu pelet dalam waktu setengah bulan. Tetap saja, Huang Xiaolong tidak berani memperbaiki terlalu banyak pada satu waktu. Fisik naga sejatinya telah mencapai penyelesaian kecil, memurnikan 200 pelet sekaligus sudah menjadi batas dari apa yang bisa ditanggung oleh Huang Xiaolong. Waktu mengalir, setiap kali, Huang Xiaolong akan memperbaiki pelet dalam jumlah 200. Setengah bulan kemudian, di dalam kuil sumi, Huang Xiaolong membuka matanya, menghembuskan kikru dari mulutnya, berdiri di atas kakinya. Setelah setengah bulan pemurnian yang membosankan, dia akhirnya menyelesaikan 20 ribu pelet kekuatan besar prajurit hitam. 20 ribu pelet kemudian, kipertempuran Huang Xiaolong, energi esensi sejati, dan fisik naga sejati melihat lompatan besar dalam kekuatan, bahkan jiwanya memperoleh tingkat kejelasan yang signifikan. Jika berita tentang Huang Xiaolong yang memurnikan 20 ribu pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam diumumumkan, sejumlah besar orang akan ketakutan setengah mati. Feng yang pusing ketika dia mengetahui akan seribu pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam dalam 15 hari, tetapi sekarang jumlahnya telah meningkat 20 kali. Huang Xiaolong keluar dari kuil sumi. Pada saat ini, matahari terbit di Cakrawala, tetapi seluruh dunia kura-kura hitam sudah ramai, karena hari ini adalah upacara akbar magang kepala sekolah Black Warrior Institute. Banyak master galaksi kura-kura hitam tiba di dunia kura-kura hitam melalui susunan transmisi dari berbagai bagian galaksi. Seluruh dunia kura-kura hitam berada dalam suasana yang ramah, setiap kota dihiasi dengan lentera dan pita warna-warni. Di atas wilayah udara setiap kota, bunga dari setiap warna bersinar terang saat mereka berputar. Kelompok demi kelompok murid institut prajurit hitam memimpin tamu dari setiap keluarga menuju Aula Besar Pusat Institut, tempat upacara pemagangan akan dilakukan. Pada saat Huang Xiaolong keluar dari kuil sumi, kepala institut Feng yang sudah berada di Aula Besar menyapa para tamu yang datang dari seluruh galaksi. Sebelum itu, dia telah menginstruksikan penatua Zhang Tiancuan untuk menunggu Huang Xiaolong keluar dari latihan tertutup dan membawanya ke Aula Besar. Dalam perjalanan, Zhang Tiancuan menjelaskan secara rincin kepada Huang Xiaolong langkah-langkah yang terlibat dalam upacara pemagangan dan apa yang perlu dia perhatikan. Upacara magang melibatkan banyak langkah rumit dan Huang Xiaolong memasukkan masing-masing ke dalam ingatan. Ketika Zhang Tiancuan memimpin Huang Xiaolong ke Aula Besar, banyak tamu ahli tinggi yang hadir segera mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Pada hari ini, di seluruh galaksi kura-kura hitam, Huang Xiaolong menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena dia akan menjadi murid pribadi kepala sekolah Black Warrior Institute, tetapi juga karena bakat dan kekuatan yang dia tunjukkan selama pemilihan murid baru. Penilaian yang mengejutkan semua orang, termasuk leluhur beberapa kekuatan super yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Itulah mengapa banyak leluhur alam haigat juga hadir pada upacara magang akbar ini, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam upacara magang kepala institut sebelumnya. Menjadi fokus dari begitu banyak pakar tinggi, orang biasa manapun akan sangat gugup sehingga mereka mungkin mulai berjalan mundur. Namun, tubuh Huang Xiaolong sedikit bergetar dengan semburan kecil energi buddhisme saat dia berjalan ke aolah besar dengan ekspresi tenang. Melihat energi buddhisme yang dipancarkan dari tubuh Huang Xiaolong, banyak pakar tinggi yang hadir menunjukkan berbagai ekspresi. Masih ada waktu sebelum upacara magang dimulai ketika Huang Xiaolong tiba. Kepala Institut Feng Yang menyeret murid termudanya di sekitar aula besar, memperkenalkannya kepada berbagai leluhur dan leluhur dari kekuatan super dan keluarga yang berbeda. Selain Kepala Institut Feng Yang, perwakilan dari 21 kekuatan super lainnya dari galaksi kura-kura hitam telah tiba, termasuk leluhur dan leluhur. Di antara 21 kekuatan super lainnya, 17 leluhur datang untuk menghadiri upacara tersebut. Adegan ini membuat para ahli lain yang hadir tercengang, masing-masing karakter tingkat leluhur ini hampir tidak pernah muncul di depan umum. Ketika perkenalan datang kepada leluhur keluarga Guduk, Guduk Batian, dia tertawa terbahak-bahak dengan Kepala Institut Feng Yang. Feng Yang, muridmu ini benar-benar membuatku iri. Dia hanya berkultivasi selama 30 tahun. Saya memperkirakan dia akan menerobos ke alam dewa dalam 10 tahun. Dalam hal ini, dia hanya membutuhkan 40 tahun kultivasi untuk mencapai alam dewa. Ini menghancurkan seluruh catatan Galaksi Kura-Kura Hitamah. Beberapa leluhur keluarga, penguasa sekte, dan tetua tidak tahu sebelumnya bahwa Huang Xiaolong hanya memiliki pengalaman kultivasi selama 30 tahun. Mendengar leluhur Guduk Batian membicarakannya sekarang, gelombang kejutan besar menyapu aula besar. Dalam jutaan tahun sejarah Galaksi Kura-Kura Hitam, orang yang menerobos ke alam dewa dalam waktu singkat adalah salah satu leluhur keluarga Jiang, Jiang Sauhuang, mencapai prestasi itu dalam 80 tahun. Padahal Huang Xiaolong ini hanya butuh 40 tahun. Beberapa saat yang lalu, para leluhur dan penguasa sekte ini berasumsi bahwa bakat Huang Xiaolong lebih tinggi daripada milik Guduk Leng, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa bakat Huang Xiaolong sebesar ini. Kepala Institut Feng yang bergabung dalam tawa ketika dia berkata kepada leluhur Guduk Batian, meskipun murid saya ini berhasil mencapai setengah langkah alam dewa dalam 30 tahun kultivasi, siapa yang benar-benar tahu kapan dia akan mencapai puncak alam dewa setengah langkah? Ada pun alam dewa, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Cicit dari leluhur Guduk-Guduk Leng yang membuat orang iri. Desas-Desus mengatakan bahwa dia telah memahami teknik rahasia tertinggi keluarga Guduk, keterbatasan dewa soliter hingga lapisan kehancuran ke-99. Para tamu yang mendengar ini sekali lagi terkejut. Keterbatasan dewa soliter keluarga Guduk. Ini adalah teknik tertinggi yang diciptakan oleh leluhur pertama keluarga Guduk, dengan total 300 lapisan. Menurut Rumor, pada lapisan seper-100, kekuatannya mengguncang bumi, memungkinkan pembudidaya untuk menghasilkan God Force. Selain itu, dikatakan bahwa setelah mencapai lapisan ke-100, bahkan jika seseorang mati, mereka dapat dilahirkan kembali. Rumor mengatakan, selain leluhur Guduk pertama, tidak ada orang lain yang bisa mengolah teknik rahasia sampai lapisan ke-100. Tidak ada yang menyangka Guduk Leng telah mencapai langkah ke-99 di usianya. Dengan bakat Guduk Leng, itu mutlak bahwa ia akan mampu mencapai lapisan ke-100. Leluhur Guduk Batian tertawa puas, Lenger hanya mencapai lapisan ke-99 sejauh ini, apakah dia dapat mencapai lapisan ke-100 sulit untuk dikatakan. Kemudian dia memandang Huang Xiaolong, anak kecil Huang, kamu harus bekerja keras dalam 3 tahun mendatang. 3 tahun kemudian, akan ada penilaian murid baru. Lenger keluarga saya akan menantang Anda pada waktu itu, dia sangat cemberut karena Anda merebut tempat pertama kali ini. Huang Xiaolong memberi hormat dengan cara yang tidak angku atau rendah hati, menjawab, tentu, 3 tahun kemudian, saya akan menerima tantangan saudara Guduk Leng. Feng yang terus memperkenalkan Huang Xiaolong kepada leluhur dan leluhur kekuatan super lainnya, dan kepada pasukan yang memiliki hubungan baik dengan Institut Prajurit Hitam. Sementara ini terjadi, leluhur dan leluhur ini sangat sopan. Setelah tamu yang relevan telah disambut, Feng yang memperkenalkan Huang Xiaolong kepada tiga murid lainnya. Kakak senior magang tertuanya bernama Liu Yun. Dia memiliki penampilan luar yang lembut, sopan, terlihat tidak lebih dari 30 tahun. Pasti pria tampan. Murid kedua, Chen Yang, pada dasarnya pendiam. Murid ketiga disebut Qi Wen, dan juga kakak magang senior ketiga Huang Xiaolong, seorang wanita cantik dengan sepasang mata bersemangat yang sepertinya berbicara. Sebelumnya, mereka bertiga keluar untuk melakukan tugas dan baru saja kembali. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong bertemu dengan mereka. Saat jam semakin dekat, leluhur, penguasa sekte, dan tamu lainnya terus berdatangan di aula besar. Untuk upacara magang, kepala Institut Feng yang hanya mengundang pasukan super serta pasukan peringkat pertama. Jadi para tamu yang datang ke sini adalah leluhur pasukan super, atau leluhur dan ahli pasukan peringkat pertama. Winland World, Patriar keluarga Lu tiba, hadiah ucapan selamat, sepasang ikan yin yang. Sembilan Windings World, leluhur keluarga Wu tiba, hadiah ucapan selamat, sepotong batu astral malam dunia ilahi. Suara tetua Institut Prajurit Hitam yang bertugas menerima tamu terdengar nyaring di aula. Jantung Huang Xiaolong berdetak kencang setiap kali dia mendengar nama-nama hadiah itu. Hadiah ucapan selamat dari leluhur dan leluhur ini masing-masing adalah harta langka dan berharga bahkan menurut standar rumah lelang besar. Dua jam kemudian, upacara magang dimulai. Karena penjelasan rincin Zhang Tiancuan sebelumnya, Huang Xiaolong berhasil melewati upacara magang tanpa membuat kesalahan. Semuanya berjalan lancar selama upacara. Di akhir upacara, Huang Xiaolong dengan hormat melakukan tiga kautau kepada Feng Yang dan menyapa, guru, saat ia menyajikan secangkir teh spiritual. Feng Yang tersenyum saat menerima secangkir teh. Sambil menyesapnya, dia berkata, bagus, bagus, murid yang baik, cepat bangun. Dia bahkan secara pribadi berdiri untuk membantu Huang Xiaolong berdiri. Tindakan kecil ini sepatutnya dicatat oleh semua tamu yang hadir dengan keterkejutan di mata mereka. Hanya dari sini, mereka dapat dengan jelas melihat betapa kepala institut menghargai Huang Xiaolong. Tidak ada yang memperhatikan sinar kecemburuan melintas di mata murid kedua Feng Yang. Dengan itu, upacara magang berakhir. Feng Yang mengundang semua tamu ke meja perjamuan, di mana leluhur dan leluhur mengangkat cangkir anggur mereka dengan bersulang ucapan selamat tanpa akhir, obrolan hidup memenuhi setiap sudut aula yang berlangsung hingga senja. Baru kemudian para tamu mengucapkan selamat tinggal dan pergi dari dunia kura-kura hitam. Feng Yang dan Huang Xiaolong kembali ke rumah Feng Yang, dan meminta tiga murid lainnya kembali ke halaman mereka sendiri. Sesampainya di Manor, Feng Yang memanggil Huang Xiaolong ke sisinya, memberinya cincin spasial, ini adalah hadiah ucapan selamat dari leluhur dan leluhur yang datang hari ini. Hadiah ucapan selamat dari leluhur dan leluhur. Terkejut, Huang Xiaolong melihat cincin spasial. Tepat ketika dia ingin menolak, tuannya melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Anak bodoh, simpanlah, karena guru memberikannya kepadamu, aku tidak kekurangan barang-barang ini. Huang Xiaolong hanya bisa menurut. Menonton Huang Xiaolong menyingkirkan cincin spasial, Feng Yang menambahkan, dari apa yang dikatakan leluhur guduk hari ini di aula besar, sepertinya dia sangat yakin bahwa guduk leng akan dapat mempraktekkan keterbatasan dewa soliter ke lapisan keseratus dalam waktu tiga tahun. Waktu, pada saat itu, guduk leng pasti akan menjadi ancaman. Suaranya mengandung kekhawatiran terhadap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong meyakinkan Feng Yang, Tuan, yakinlah, murid Anda akan bekerja keras untuk menerobos ke alam dewa dalam tiga tahun ini. Feng Yang mengangguk, selain guduk leng, kamu juga harus berhati-hati dengan Wang Biao Yuan itu. Saya menerima berita bahwa anak itu menemukan sepotong esensi logam murni dan dia dalam latihan tertutup, menyempurnakannya saat ini juga. Tiga tahun kemudian, dia juga kemungkinan besar akan menantangmu. Adapun jaminan Huang Xiaolong bahwa dia akan bekerja keras untuk menerobos ke alam dewa dalam waktu tiga tahun, Feng Yang tidak memperhatikannya. Meskipun dia mengakui bakat luar biasa Huang Xiaolong, dari sudut pandangnya, menerobos dari alam dewa setengah langkah ke puncak alam dewa setengah langkah kemudian ke alam dewa hanya dalam tiga tahun adalah mustahil. Huang Xiaolong tidak menyangka bahwa Wang Biao Yuan cukup beruntung untuk menemukan sepotong esensi logam murni, tetapi meskipun mengetahui itu, Huang Xiaolong melemparkan masalah itu ke belakang pikirannya. Kepala Institut Feng yang melanjutkan, 20 ribu pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam yang saya berikan kepada Anda cukup untuk bertahan selama satu tahun. Ketika Anda telah menyelesaikannya, guru akan memberi Anda lebih banyak. Huang Xiaolong mengangguk ia, citra kepatuhan. Setelah itu, Feng Yang memberikan beberapa pengetahuan kultifasi kepada Huang Xiaolong. Pada saat Huang Xiaolong kembali ke halamannya, satu jam telah berlalu. Melihat siluet kepergian Huang Xiaolong, Feng Yang tersenyum menggelengkan kepalanya, dia sadar bahwa muridnya ini tidak menempatkan Guduk Leng maupun Wang Biao Yuan di matanya. Kemudian lagi, mengingat bakat mengerikan muridnya, kesombongan sebanyak ini bukanlah apa-apa. Kembali di halaman rumahnya, Huang Xiaolong membuka segel pada cincin spasial yang berisi hadiah ucapan selamat hari ini. Melihat ke dalam cincin spasial, Huang Xiaolong langsung tercengang. Setiap inci di dalam cincin adalah barang sampai penuh dengan harta berharga, pelet ilahi berharga berkilau, ramuan bersinar yang berusia ratusan ribu tahun. Huang Xiaolong terpesona melihat pemandangan itu, menelan ludah dengan gugup. Jika barang-barang di dalam cincin spasial dibawa ke pelelangan, itu akan seperti menjadi kaya raya dalam semalam, menjadi orang kaya baru yang paling kaya di galaksi. Perasaan spiritualnya menyapu ke dalam ruang, sekelompok kecil pelet emas di sudut menarik minatnya. Mengambil salah satu pelet emas, cahaya oreate terang bersinar dari pelet emas saat duduk dengan tenang di telapak tangannya. Ini adalah pil emas Desire Grand Miss kuno. Kaisar Naga Aotai berseru dengan takjub. Barangnya bagus ah. Bahkan pada zaman kuno, pil emas Desire Grand Miss ini sulit didapat, salah satunya beberapa kali lebih baik daripada menyempurnakan inti binatang rilem dewa. Aku tidak menyangka akan ada orang yang mau mengeluarkan ini. Grand Miss Desire Golden Pill. Mata Huang Xiaolong langsung cerah. Dia telah mendengar tentang pil emas Desire Grand Miss ini, di mana dewa zaman kuno mengumpulkan ramuan obat berusia ratusan ribu tahun dan memurnikannya menggunakan api bawaan. Dia segera memasuki kuil sumi, duduk dalam posisi bersilah. Mulutnya terbuka dan menghirup 10 pelet emas ke dalam tubuhnya. Suara letupan yang teredam bisa terdengar dari bagian dalam tubuh Huang Xiaolong. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong akhirnya menyempurnakan ke 10 pil emas keinginan Grand Miss. Tubuhnya terasa lebih ringan dan nyaman, sesuatu yang tidak dia rasakan saat menyempurnakan pelet kekuatan besar prajurit hitam. Di dalam cincin spasial, ada sedikit lebih dari 30 Grand Miss Desire Golden Pills. Dalam sekali duduk, Huang Xiaolong telah memurnikan 30 pelet, menyimpan beberapa yang tersisa untuk keluarganya. Dia menghabiskan satu bulan berikutnya di dalam kuil sumi, baik memurnikan pelet ilahi atau ramuan berusia 100 ribu tahun yang diterima dari hadiah ucapan selamat. Meskipun tidak semua pelet ilahi setara dengan pil emas Desire Grand Miss, mereka masih pelet obat langka dan berharga di galaksi. Dalam satu bulan ini, kekuatannya meningkat dengan mantap, membawanya jauh lebih dekat ke puncak alam dewa setengah langkah. Tanda-tanda terobosan segera menjadi lebih jelas seiring berjalannya waktu. Dalam waktu satu bulan, kakak senior Magang Liu Yun dan kakak Magang ketiga Ki Wen telah mengunjunginya beberapa kali, dan dia bisa bergaul dengan baik dengan mereka berdua. Kakak Magang senior tertua Liu Yun memiliki kepribadian yang lembut, sedangkan kakak Magang senior ketiga murah hati dan perhatian, mereka berdua menjaga kakak Magang junior ini dengan cara mereka sendiri. Mereka muncul di depan pintunya setiap minggu, menawarkan nasihat kultivasi kepada Huang Xiaolong. Keduanya telah menjadi murid dari kepala sekolah institut selama lebih dari 20 ribu tahun dan merupakan ahli tinggi dari alam dewa Orde ke-10 dan di atasnya. Dengan demikian, Huang Xiaolong sangat diuntungkan dari bimbingan mereka. Namun, kakak senior Magang kedua tidak pernah muncul. Pada hari ini, Kaisar Naga Aotai sedang berbicara dengan Huang Xiaolong, dua bulan setelah lulus penilaian pemilihan murid baru, akan ada tugas luar ruangan yang didelegasikan kepada semua murid baru, dan itu besok. Anda harus bergabung bersama dengan murid baru lainnya. Huang Xiaolong mengangguk, sebagai murid pribadi kepala sekolah institut, dia dapat menolak untuk berpartisipasi dalam tugas luar ruangan murid baru ini. Namun, dia memilih untuk tidak menonjol karena perlakuan khusus. Selain itu, berpartisipasi dalam tugas murid baru akan bermanfaat bagi kultifasinya. Dari pemahamannya, sebagian besar tugas murid baru adalah berburu binatang iblis, bandit, atau makhluk hantu. Membuat perhitungan singkat di kepalanya, Huang Xiaolong memperkirakan bahwa dia akan dapat maju ke puncak alam dewa setengah langkah dengan 100 inti binatang alam dewa orde pertama atau 100 jiwa makhluk hantu alam dewa orde pertama. Malam berlalu, keesokan paginya, Huang Xiaolong pergi untuk memberitahu kepala institut sebelum keluar dari Manor, tiba di Aula Harmoni tertinggi beberapa saat kemudian. Pada saat Huang Xiaolong tiba, sebagian besar murid baru sudah berkumpul di alun-alun. Dengan pemindaian cepat, dia dengan cepat melihat Guduk Leng dan Jiang Saus. Sejujurnya, dia terkejut melihat mereka berdua di sini, karena dia tidak pernah menyangka mereka juga akan berpartisipasi dalam tugas murid baru ini. Berdasarkan identitas dua orang ini, mereka tidak perlu berpartisipasi jika mereka tidak tertarik. Seiring waktu berlalu, semakin banyak murid baru tiba di alun-alun. Ini Wang Biao Yuan, seseorang tiba-tiba berteriak. Tatapan Huang Xiaolong membuntuti di belakang kerumunan, jatuh ke sosok yang terbang dengan kecepatan sangat tinggi dari jauh, bersiul melalui angin, meninggalkan ekor api emas di belakangnya. Orang ini tidak lain adalah Wang Biao Yuan. Dalam hitungan detik, Wang Biao Yuan sudah tiba di depan kerumunan murid baru saat dia turun ke alun-alun. Ketika kakinya menyentuh trotoar, rasanya seperti ribuan katil logam berat jatuh, orang bisa merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka. Saat kakinya menyentuh tanah, Wang Biao Yuan menatap dingin ke arah Wang Xiaolong sebelum membuang muka tanpa sepatah katapun. Wang Xiaolong memperhatikan bahwa temperamen Wang Biao Yuan hampir tidak dapat dianggap telah tumbuh lebih stabil, dengan auranya yang lebih terkontrol, berbeda dari tiran arogan yang memancarkan aura tajam dua bulan lalu. Sepertinya kekuatan pihak lain telah meningkatkan sebagian besar dari pemurnian esensi logam murni. Ini juga orang lain yang tidak diharapkan Wang Xiaolong untuk muncul dan berpartisipasi dalam tugas murid baru. Secara umum, pemurnian harta seperti esensi logam murni lebih baik dilakukan tanpa gangguan di antaranya sampai benar-benar disempurnakan. Berhenti di antara keduanya bisa sangat mengurangi manfaatnya. Tidak butuh waktu lama bagi seratus murid baru untuk berkumpul. Ketika semua hadir, penatua Zhang Tiancuan akhirnya muncul di depan mereka. Dia mengawasi putaran tugas murid baru ini. Berdiri di depan alun-alun, mata Zhang Tiancuan menyapu wajah-wajah baru ini, berhenti sedetik lebih lama pada Huang Xiaolong dengan sedikit anggukan dan senyum tipis. Aku akan mengawasi tugas murid baru putaran ini. Nanti, kita akan menuju ke dunia mayat hidup untuk berburu makhluk hantu. Zhang Tiancuan melanjutkan, setelah kita tiba di dunia mayat hidup, semua orang harus memperhatikan keselamatan mereka. Makhluk hantu di sana tidak sama dengan yang ada di bintang diput. Makhluk hantu di dunia mayat hidup ini memiliki kekuatan pemulihan yang luar biasa, membuatnya jauh lebih sulit untuk membunuh mereka. Zhang Tiancuan mengingatkan semua orang hal-hal yang perlu mereka perhatikan selama tugas. Tentu saja, ada hadiah untuk setiap tugas yang diambil, termasuk yang ini. Namun, hanya untuk tiga tempat teratas. Huang Xiaolong mengingat semua yang diingatkan Zhang Tiancuan untuk mereka perhatikan. Karena Zhang Tiancuan bersusah payah untuk mengingatkan mereka, mengingat itu lebih baik daripada tidak mengetahuinya. Beberapa saat kemudian, Zhang Tiancuan memimpin kelompok itu ke barisan transmisi di alun-alun bintang utara dan memulainya. Kilatan cahaya muncul, dan setelah merasa seolah-olah alam semesta terbalik, mereka tiba di gurun yang suram dan tandus. Mengamati sekeliling mereka, gurun tandus tampaknya tidak memiliki tepi, pasir kering berserakan melintasi bukit pasir. Di atas selubung pasir, tinggi di langit, ada genangan energi hitam yang memancarkan bau busuk dan aura kematian. Ini adalah dunia mayat hidup. Suara Zhang Tiancuan terdengar di telinga semua orang, saya harap Anda semua ingat apa yang saya katakan. Kami akan berkumpul di susunan transmisi ini dalam waktu satu bulan. Sekarang, pergi dan lakukan tugasmu sesuai dengan itu. Tepat ketika suara Zhang Tiancuan jatuh, Guduk Leng, Wang Biaoyuan, Jiang Saus, Su Saoxing, dan yang lainnya menghilang dari tempat kejadian dalam sekejap. Saat Guduk Leng, Wang Biaoyuan, dan siluet lainnya menghilang dari lokasi susunan transmisi, Huang Xiaolong juga bergerak. Huang Xiaolong sebenarnya acuh-ta'acuh mengambil tempat pertama dalam tugas murid baru ini. Baginya, yang paling penting sekarang adalah maju ke puncak alam dewa setengah langkah. Dengan embryo spiritual bawaan, selama dia bisa mencapai puncak alam dewa setengah langkah. Menerobos ke alam dewa adalah hal yang mudah. Tiga hari kemudian, Huang Xiaolong melayang di udara di atas lembah, kerutan dalam terukir di dahinya. Dalam tiga hari terakhir, sebagian besar makhluk hantu yang dia temui adalah alam dewa setengah langkah atau alam dewa setengah langkah puncak. Jumlah makhluk hantu alam dewa terlalu rendah untuk memenuhi harapan Huang Xiaolong. Dalam tiga hari, dia hanya berhasil membunuh tidak lebih dari dua puluh sesuatu. Rata-rata bahkan tidak sepuluh hari yang membuat Huang Xiaolong tertekan. Jika segala sesuatunya terus bergerak pada tingkat ini, dia akan membuang sepuluh hari sebelum dia bisa maju ke puncak alam dewa setengah langkah. Sepuluh hari, Huang Xiaolong bergumam. Durasi tugas murid baru adalah satu bulan, dikurangi sepuluh hari yang diperlukan untuk mencapai puncak setengah langkah alam dewa, hanya dua puluh hari yang tersisa. Sepertinya aku hanya bisa menerobos ke alam dewa ketika aku kembali. Memurnikan embryo spiritual bawaan untuk menerobos ke alam dewa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sepuluh hari atau setengah bulan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain menunggu setelah kembali ke institut sebelum menyempurnakan embryo spiritual bawaan. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata, tangan ditekuk seperti cakar, Huang Xiaolong menghancurkan makhluk hantu alam dewa yang menyerangnya. Mulutnya terbuka dan menghirup, menelan jiwa makhluk hantu itu ke dalam tubuhnya, dan menjalankan fakta perbuatan darah untuk memurnikan jiwanya. Tepat ketika Huang Xiaolong selesai memurnikan jiwa pembunuhan terbarunya, tubuhnya tiba-tiba bergidik. Suara renyah rendah terdengar di dalam tubuhnya, diikuti oleh gelombang energi yang meledak di tubuhnya. Sukacita membanjiri hatinya alam dewa setengah langkah puncak. Akhirnya, dia berada di puncak alam dewa setengah langkah. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong menekan kegembiraan di hatinya, mengeluarkan token tugas murid baru. Dalam sepuluh hari terakhir, dia tidak memperhatikan poin yang dicatat. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa peringkatnya saat ini. Tempat ketujuh, 683,21 juta poin. Ketika seberkas kesadarannya tenggelam ke dalam token kecil itu, sebuah pesan muncul di benaknya. Tempat ketujuh, masih tidak terlalu buruk, pikir Huang Xiaolong. Dia telah fokus untuk berburu makhluk hantu alam dewa, sesekali bergerak ketika dia menemukan alam dewa setengah langkah dan puncak setengah langkah. Meski begitu, bisa menempati peringkat ketujuh lebih baik dari yang dia duga. Asumsi terburuknya adalah bahwa seseorang mungkin telah menendangnya keluar dari sepuluh besar. Saat ini, Guduk Leng memerintah tempat pertama, namun kali ini Wang Biao Yuan memegang teguh di tempat kedua, sedangkan Jiang Saus berada di urutan ketiga. Sekarang dia telah mencapai tujuan utamanya dari alam dewa setengah langkah puncak, sudah waktunya untuk keluar semua. Huang Xiaolong melompat keluar, energi esensi sejati dalam dan tiannya berputar, menciptakan lapisan api esensi sejati di permukaan kulitnya yang terus mengembang, menyebar. Api esensi sejati mengubah lingkungan sekitarnya menjadi lautan api, membakar setiap makhluk hantu yang terperangkap dalam nyala api yang menyala-nyala. Terhadap makhluk hantu ini, metode yang paling efektif adalah api esensi sejatinya, menyebabkan Huang Xiaolong menyingkirkan keterampilan pedang asura atau keterampilan pertempuran lainnya dalam hal ini. Waktu berlalu, dan setengah bulan berlalu, Huang Xiaolong, yang awalnya berada di tempat ketujuh mulai mengejar dengan kecepatan tinggi, seperti dahak cipta javu dari penilaian pemilihan murid, mengambil alih tempat pertama. Guduk Leng turun ke posisi kedua. Sepuluh hari sebelumnya, Guduk Leng, Wang Biao Yuan, Jiang Saus, dan yang lainnya diam-diam gembira dengan peringkat Huang Xiaolong yang kurang ideal. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu setengah bulan, orang ini akan melakukan trik yang sama seperti yang dia lakukan selama penilaian, menyalip mereka satu persatu sampai dia berdiri di posisi teratas. Di hari-hari berikutnya, tidak ada ketegangan. Terlepas dari bagaimana Guduk Leng mencoba mempersempit perbedaan poin, itu hanya tumbuh semakin lebar dan semakin jauh sampai waktu yang dialokasikan satu bulan berlalu dan mereka diminta untuk berkumpul di susunan transmisi. Seperti yang diharapkan, tempat pertama sekali lagi pergi ke Huang Xiaolong. Ketika Zhang Tiancuan memimpin para murid kembali ke dunia kura-kura hitam melalui susunan transmisi, Wang Biao Yuan dan Jiang Saos tidak terlihat terlalu baik. Wang Biao Yuan khususnya, dia telah mengikuti peta harta karun dan menemukan esensi logam murni dan telah berlatih tertutup selama dua bulan sebelum ini untuk memperbaiki esensi logam murni dan dia sangat diuntungkan, melihat peningkatan besar dalam kekuatannya. Satu-satunya motivasi Wang Biao Yuan dalam berpartisipasi dalam tugas murid baru adalah untuk menekan pusat perhatian Huang Xiaolong sedikit, tetapi siapa yang tahu bahwa perbedaan poin kali ini bahkan lebih besar dari yang terakhir. Zhang Tian Chuan membawa semua orang kembali ke olah harmoni tertinggi di mana dia memberikan hadiah untuk tiga tempat teratas. Wang Biao Yuan menyaksikan dengan ekspresi muram saat Huang Xiaolong naik untuk menerima hadiah tempat pertama. Pang, nikmati ini selagi ada. Tunggu sampai penilaian murid baru berikutnya, mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertindak sombong ini. Saat memberikan hadiah kepada Huang Xiaolong, Zhang Tian Chuan mengucapkan kata-kata yang sopan dan ramah. Hampir setengah jam kemudian, Zhang Tian Chuan membubarkan para murid dari alun-alun. Meninggalkan olah harmoni tertinggi, Huang Xiaolong langsung menuju ke kediaman tuannya dan terjun ke dalam kuil sumi. Di dalam kuil sumi, Huang Xiaolong memerah karena kegembiraan menatap embryo spiritual bawaan di pusat formasi 10 Buddha, jantungnya berdegup kencang. Akhirnya, waktunya telah tiba untuk memurnikan embryo spiritual bawaan ini. Setiap hari, dia hanya bisa melihat tetapi tidak bisa makan, hatinya sudah gatal, lama menunggu hari ini tiba. Bajingan kecil, jangan lupa, embryo spiritual bawaan ini telah membentuk kecerdasannya sendiri. Kamu harus sangat berhati-hati saat memperbaikinya nanti. Suara Kaisar Naga Aotai mengingatkan Huang Xiaolong, jika kamu gagal, kesadarannya akan merebut tubuhmu. Kaisar Naga Aotai tidak dapat membantu Huang Xiaolong selama pemurnian, semuanya tergantung pada Huang Xiaolong sendiri. Oleh karena itu, Kaisar Naga Aotai berbicara untuk mengingatkannya tentang risikonya. Huang Xiaolong mengangguk, menenangkan kegembiraannya dan tampak bermartabat. Mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya, dia mendekati embryo spiritual bawaan, duduk bersila di seberangnya. Ketika emosinya seperti permukaan danau yang tenang, Huang Xiaolong mulai menjalankan taktik asura, membuka segel energi embryo sedikit demi sedikit. Sesaat Berlalu dan Huang Xiaolong membuka mulutnya, menarik nafas dalam-dalam. Pada saat itu juga, jumlah energi spiritual yang mengerikan yang terkandung di dalam embryo mengalir keluar seperti tsunami ke dalam tubuhnya. Bahkan fisik naga sejatinya bergetar dengan aliran energi yang tiba-tiba dari embryo spiritual bawaan, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di seluruh tubuh yang mengejutkan Huang Xiaolong. Sejak dia mulai mengolah seni perisai pelindung naga harta karun, membentuk formasi diagram di dalam tubuhnya, terlepas dari berapa banyak pelet ilahi atau inti binatang yang dia sempurnakan pada satu waktu, rasa sakit adalah hal terjauh. Namun, energi spiritual embryo spiritual bawaan ini sebenarnya mendorong fisik naga sejatinya mendekati batas. Huang Xiaolong dengan cepat fokus, menjalankan siklus taktik asura demi siklus saat rasa sakit yang berdenyut menembusnya sementara dia terus menyerap jumlah energi spiritual yang mengerikan. Lagi dan lagi, hanya beberapa jam kemudian rasa sakitnya meredah. Meskipun begitu, Huang Xiaolong tidak berani bersantai sedetik pun, atau membuat kesalahan, karena dia sangat merasakan bahwa resistensi kesadaran embryo telah tumbuh lebih kuat, lebih ganas. Jika bukan karena segel kuat kaisar naga Aotai, itu mungkin akan terbang keluar dari batu giyok. Suatu hari kemudian, tidak hanya perjuangan embryo tidak berkurang, itu bahkan lebih ganas. Semakin sengit perjuangannya, semakin cepat energi spiritual kekerasan mengalir ke Huang Xiaolong, melebihi kapasitas menyerap seni perisai pelindung naga harta karun saat ini. Retakan mulai muncul di fisik naga sejati Huang Xiaolong. 550. Garis-garis berdarah muncul di kulit Huang Xiaolong mirip beberapa naga darah terukir di dagingnya, pemandangan mengerikan yang akan membuat siapapun berdebar. Tapi, tepat saat garis darah seperti naga ini muncul, segudang cahaya kemasan bersinar melalui celah-celah kulitnya dari dalam. Sedikit demi sedikit, garis merah menghilang saat tubuhnya pulih. Sebelum seseorang bisa bernapas lega, di detik berikutnya, kulitnya terbelah sekali lagi. Dan begitulah berulang, retak, perbaiki, retak, perbaiki, selama tiga hari penuh. Tiga hari. Dalam tiga hari ini, rasa sakit yang dialami mirip dengan jiwanya yang mengalami kram yang buruk. Ini menyakitkan satu juta kali lebih banyak daripada saat tubuhnya meledak dan dibangun kembali oleh mutiara naga. Seseorang tidak dapat membayangkan rasa sakit yang luar biasa dari tubuhnya yang tergantung di ambang meledak setiap detik, namun rasa sakit yang menyiksa ini berulang kali dan lagi tanpa akhir yang terlihat. Pada satu titik, ketika Huang Xiaolong merasa seperti dia hampir tidak bisa menahan satu detik lagi, seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit, fisik naga sejatinya yang terlalu banyak akhirnya berhenti retak. Sejak saat itu, terlepas dari seberapa keras kesadaran embryo spiritual bawaan berjuang dan melawan, menabrakkan energi spiritualnya ke tubuh Huang Xiaolong, fisik naga sejatinya tetap stabil seperti batu. Saat formasi diagram seni perisai pelindung naga harta energi spiritual yang melimpah, untayan hukum ruang dan waktu juga diserap olehnya, mentransfernya ke Huang Xiaolong. Di atas lautan jiwa Huang Xiaolong, cahaya berkilau memenuhi setiap sudut. Hukum ruang dan waktu bergoyang seperti benang halus, tumbuh lebih kuat dan lebih lama dengan setiap kilau. Pada awalnya, benang hukum ruang dan waktu ini seperti benang wall halus berukuran 2 hingga 3 cm, tetapi seiring berjalannya waktu, benang hukum ruang dan waktu ini semakin tebal, semakin panjang. Setelah setengah tahun berlalu, benang hukum ruang dan waktu itu setebal benang merah dan panjangnya 10 cm. Setengah tahun menyempurnakan embryo spiritual bawaan membawa transformasi yang tak terbayangkan ke Laut Qi dan dantian Huang Xiaolong. Pertempuran Qi di Laut Qi sekarang menjadi cairan emas dengan viskositas tinggi, bersemangat dan kuat, bahkan Laut Qi nya tampak bergetar seolah-olah memegang matahari yang cerah yang akan meledak. Dan di dalam ruang dantiannya, 10 manik-manik mengkilap yang terbentuk dari energi esensi sejatinya berkilauan, naga ilahi primordial di dalam setiap manik tampak seperti akan melepaskan diri dari manik-manik. Perlawanan embryo spiritual bawaan telah berhenti sama sekali sekarang. Tiba-tiba, suara beriak datang dari tubuh Huang Xiaolong saat dia duduk tak bergerak dalam posisi bersila di tengah kuil sumi, diikuti oleh sinar krepuskular yang menyilaukan. Dia tampak gemetar, merasa seolah-olah pertempuran Qi di dalam Laut Qi telah menembus bendungan raksasa, bergegas ke meridian misterius. Secara bersamaan, 10 naga ilahi di dalam 10 manik-manik di dalam dantiannya terbang keluar, manik-manik itu menghilang. Di luar, fisik naga sejati Huang Xiaolong bersinar seperti batu giyok berkilau, membiaskan cahaya. Alam Dewa, setelah setengah tahun penyempurnaan tanpa henti dari energi spiritual embryo spiritual bawaan, Huang Xiaolong akhirnya menerobos dari alam Dewa setengah langkah puncak ke alam Dewa. Penguasa alam Dewa di galaksi kura-kura hitam seperti keberadaan Dewa Semu. Di galaksi yang luas, di bawah alam Dewa semuanya adalah manusia. Terlepas dari permukaan dunia, dalam keluarga atau klan manapun, seorang Master Realm Dewa memiliki kedudukan yang tinggi. Namun, bahkan setelah menembus alam Dewa, Huang Xiaolong tidak berhenti. Sebaliknya, menekan kegembiraan di hatinya, dia terus memurnikan dan menyerap embryo spiritual. 8 bulan berubah menjadi 9 bulan. 1 tahun berlalu, tidak hanya Huang Xiaolong memperkuat terobosan baru-baru ini ke alam Dewa, kekuatannya terus meningkat, maju melalui perintah. Alam Dewa Orde Pertama Awal, Puncak Orde Pertama Awal, Orde Pertama Pertengahan, Puncak Orde Pertama Pertengahan. 2 tahun berlalu, suatu hari, sosok yang duduk di tengah formasi 10 Buddha membuka matanya. Tindakan sederhana ini sudah cukup untuk menyebabkan aliran udara bergemuruh seperti guntur. Huang Xiaolong berdiri, matanya bersinar terang merasakan kekuatan luar biasa melonjak melalui dirinya. 2 tahun latihan tertutup, dia tidak hanya berhasil menerobos ke alam Dewa, dia bahkan maju ke Puncak Alam Dewa Orde Pertama. Sedikit lagi dan dia bisa melangkah ke Alam Dewa Orde Kedua. Dalam perkiraan awalnya, setelah memurnikan embrio spiritual bawaan, dia paling-paling bisa mencapai Orde Pertama Terlambat, mencapai Puncak Orde Pertama Terlambat adalah kejutan menyenangkan yang tak terduga. Terlambat dan Puncak Orde Pertama tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama, karena kesenjangan kekuatan tidak ada bandingannya. Kekuatan spiritualnya menggali ke dalam tubuhnya sendiri, dengan hati-hati memperhatikan kondisi tubuhnya. Setiap pembuluh darah dan meridian menyerupai naga ilahi primordial yang melingkar, jeroan dan enam perutnya seperti kristal bening, seolah-olah mereka telah berubah dari daging dan darah menjadi bentuk batu giyok. Sejujurnya, ini membuat Huang Xiaolong ketakutan. Uli dengan cepat, dia segera menyadari bahwa pertahanan dan kekuatan True Dragon fisik miliknya telah meningkat setidaknya sepuluh kali lipat. Jika fisik naga sejatinya dikatakan sangat kuat sebelum mencapai alam dewa, sekarang itu akan menjadi fisik yang sangat jahat. Huang Xiaolong percaya bahwa dia bisa menghancurkan gunung surgawi kuno hanya dengan pukulan. Lebih jauh ke dalam dantiannya, Huang Xiaolong menemukan sesuatu yang baru ada untayan kekuatan esensi abadi yang beredar di dalamnya. Itu benar, kekuatan esensi abadi. Esensi sejatinya telah sepenuhnya berevolusi, berubah menjadi kekuatan esensi abadi. Sedangkan di lautan jiwanya, benang hukum ruang dan waktu telah tumbuh setebal ibu jari, masing-masing 1 meter panjangnya, menambahkan hingga 13.652 benang. 13.652 utas. Secara umum, jenius langka dari kekuatan super dapat membentuk sekitar 100 benang hukum ruang dan waktu ini di lautan jiwa mereka, biasanya setebal benang merah dan panjangnya tidak lebih dari selusin sentimeter. Master Rilem Dewa Orde Kedua dapat mengumpulkan hingga lebih dari seribu, bahkan puncak Rilem Dewa Orde Kedua hampir tidak memiliki lebih dari 10.000 utas hukum ruang dan waktu. Di sisi lain, Huang Xiaolong bahkan belum maju ke alam Dewa Orde Kedua, namun dia sudah membentuk lebih dari 13.000 utas hukum ruang dan waktu. Jika masalah ini diketahui, orang-orang akan terkejut sampai ke intinya. Perbedaan antara Master Rilem Dewa yang kuat dan lemah, selain atribut fisik, keterampilan bertarung, dan teknik kultifasi mereka, benang hukum ruang dan waktu di dalam lautan jiwa mereka juga memainkan peran penting. Semakin banyak utas waktu dan ruang yang mereka bentuk di lautan jiwa mereka, semakin kuat serangan mereka, dan semakin besar potensi individu itu. ZZ, 13.652 utas. Suara iri kaisar Naga Aotai terdengar. Apalagi masing-masing setebal ibu jari dan panjangnya 1 meter. Bocah kecil Huang, bukankah kamu terlalu sesat? Bahkan beberapa utas ruang dan waktu Master Rilem Dewa Orde ketiga tidak dapat dibandingkan dengan milikmu. Kaisar Naga Aotai mengatakan yang sebenarnya. Memang, sebagian besar utas hukum ruang dan waktu Master Rilem Dewa Orde ketiga sangat kurang dibandingkan dengan milik Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tersenyum malu, benarkah? Lebih nyata dari mutiara. Kaisar Naga Aotai kemudian menambahkan, tapi, kemampuan apa yang kamu dapatkan setelah menyempurnakan embryo spiritual bawaan? Tentu saja harta tak tertandingi seperti embryo spiritual bawaan memiliki manfaat lain selain peningkatan budidaya dan kekuatan yang sederhana. Huang Xiaolong menjadi bersemangat mengingat hal ini, tangannya terulur seperti sedang mengumpulkan sesuatu dari kehampaan. Di hadapan Kaisar Naga Aotai yang tercengang, banyak energi spiritual murni bermunculan dengan penuh semangat dari kehampaan, mengembun menjadi sepotong batu roh. Batu roh, Kaisar Naga Aotai benar-benar kosong. Ini, apa ini? Bajingan kecil ini bisa menarik energi spiritual yang tersembunyi di kehampaan yang dalam, memadatkannya menjadi batu roh. Tanda seru, Kaisar Naga Aotai merasa ingin pingsan, berharap dia bisa pingsan saat itu juga. Bukankah ini terlalu banyak? Bukankah ini berarti masa depan orang menyebalkan ini bersinar dan berkilau dengan jumlah batu roh yang tak terbatas yang tidak akan pernah dia lihat dasarnya? Tanda seru petik 1, ya, setelah memurnikan embryo spiritual bawaan, kemampuan yang diperoleh Huang Xiaolong adalah mengubah energi spiritual murni di dalam kehampaan menjadi batu roh. Huang Xiaolong melihat batu roh yang melayang di udara. Tangannya bergerak, sebuah kekuatan lembut menarik batu roh itu ke telapak tangannya. Energi spiritual mengalir dengan semangat, berlimpah dan bersemangat. Namun, Huang Xiaolong masih sedikit kecewa karena batu roh di tangannya hanyalah batu roh kelas 2. Meskipun batu roh kelas 2 berharga di permukaan dunia kecil seperti dunia roh bela diri, di galaksi kura-kura hitam hanya batu roh kelas 1 ke atas yang memiliki nilai. Keringat? Saya katakan sedikit orang menyebalkan Huang, Anda sebenarnya tidak tahu kepuasan. Merasakan pikiran Huang Xiaolong, Kaisar Naga Aotei marah, ini adalah pertama kalinya kamu menggunakan kemampuan ini dan kamu sudah dapat memadatkan batu roh kelas 2. Karena kemampuanmu ini terus tumbuh lebih kuat seiring dengan kekuatanmu, memadatkan batu roh kelas 1 hanya masalah waktu. Awan kekecewaan langsung menghilang dari wajah Huang Xiaolong. Itu benar? Itu baru pertama kalinya dia menguji kemampuan ini. Dia dengan mudah memadatkan batu roh kelas 2 dari kehampaan begitu saja. Saat dia berlatih lebih banyak di masa depan, kemampuan ini akan tumbuh lebih kuat. Mengondensasi batu roh kelas 1 hanya masalah waktu. Tidak terbatas pada batu roh tingkat 1, ada kemungkinan memadatkan tingkat suci, bahkan batu roh tingkat dewa, dia bisa melakukannya. Huang Xiaolong sekali lagi mengulurkan telapak tangannya ke kehampaan, langsung menarik energi spiritual yang melimpah mengalir ke telapak tangannya, berputar, mengembun, menjadi lebih kompak sampai batu roh kedua terbentuk. Potongan batu roh ini mengandung lebih banyak energi spiritual daripada yang pertama, dan aliran energi spiritual di dalamnya jauh lebih stabil. Meskipun begitu, itu masih batu roh kelas 2. Bersih keras, dia memadatkan satu demi satu, tanpa lelah mengumpulkan, tanpa lelah berubah. Lingkaran energi spiritual murni terus melonjak dalam kehampaan, berubah menjadi batu roh satu demi satu. Satu jam, dua jam, tiga jam berlalu, Huang Xiaolong menelan pelet roh tingkat dewa dan memulai kemampuan roh bela dirinya pemulihan instan, dengan cepat mengisi kembali kipertempurannya yang habis. Meskipun tampaknya mudah baginya untuk memadatkan energi spiritual menjadi batu roh, jumlah kipertempuran yang dibutuhkan dalam prosesnya adalah jumlah yang mengerikan. Jika bukan karena fakta bahwa Huang Xiaolong telah menembus ke puncak alam dewa Orde Pertama, penciptaan batu roh yang tak ada habisnya ini mungkin akan melahap semua kipertempuran di laut kinya dalam waktu setengah jam. Setelah memulihkan kipertempurannya, Huang Xiaolong terus memadatkan lebih banyak batu roh. Segera, hari itu telah berlalu. Kecepatan pengumpulan dan pemadatan energi spiritual Huang Xiaolong menjadi lebih cepat. Potongan batu spiritual pertama membutuhkan waktu selusin nafas, tetapi sekarang, sehari kemudian, dia hanya membutuhkan waktu dua hingga tiga nafas untuk memadatkan satu batu roh saat dia tumbuh lebih baik dan lebih terbiasa dengan mengendalikan kemampuan. Sehari kemudian, meskipun batu roh tetap kelas dua, mereka ditingkatkan dari batu roh kelas rendah ke menengah. Meskipun itu hanya peningkatan kecil, Huang Xiaolong sangat senang. Kalau terus begini, hari di mana dia bisa memadatkan batu roh kelas satu sudah tidak jauh lagi. Waktu mengalir, mengambil setengah bulan lagi dengan itu. Batu roh yang dia kondensasi meningkat dari tingkat rendah menjadi sedang, dan sekarang mereka telah mencapai dua batu roh tingkat tinggi. Belum lagi, waktu yang dibutuhkan juga sangat berkurang waktu satu tarikan nafas. Huang Xiaolong hanya membutuhkan waktu satu nafas untuk menghasilkan sepotong batu roh dua tingkat tinggi. Satu bulan kemudian, kualitas batu roh terus meningkat, mencapai batu roh kelas atas dua. Di atas batu roh kelas dua adalah batu roh kelas satu. Dalam satu bulan ini, setiap kali pertempuran Ki Huang Xiaolong habis, dia akan berhenti untuk pulih, lalu mulai lagi saat Ki pertempurannya pulih. Dia memperhatikan bahwa melalui siklus penipisan yang terus-menerus ini, bentuk cair pertempuran Ki di laut Ki-nya benar-benar meningkat. Selain itu, dia memperhatikan bahwa latihan satu bulan ini benar-benar menyempurnakan kendalinya atas Ki pertempuran. Dua bulan berlalu, Huang Xiaolong menggenggam kekosongan. Dalam sekejap, tiga batu roh jatuh dari udara. Sekarang, dalam waktu satu tarikan nafas, dia bisa memadatkan tiga batu roh. Namun, alis Huang Xiaolong berkerut dalam melihat tiga batu roh itu. Dua bulan telah berlalu, tetapi dia masih tidak dapat memadatkan batu roh kelas satu. Terlepas dari seberapa banyak dia mencoba untuk memadatkan energi spiritual ketika mengumpulkannya, nilai tertinggi yang berhasil dia capai sampai sekarang adalah batu roh kelas dua. Fakta bahwa kamu sudah dapat memadatkan dua batu roh kelas atas hanya dalam dua bulan sudah mengagumkan. Kaisar Naga Aotai berbicara, adapun batu roh kelas satu, itu bukan sesuatu yang bisa diburu-buru, jika semudah itu, maka itu tidak akan begitu berharga. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam, mengangguk pada kata-kata Kaisar Naga Aotai. Kemudian dia berbalik, melihat potongan besar batu giok yang melindungi embryo spiritual bawaan sebelumnya. Ini adalah bahan yang nilainya melebihi batu roh tingkat dewa. Sebuah ide melintas di benaknya saat dia melihat potongan besar batu giok. Setelah memurnikan embryo spiritual dia memperoleh kemampuan ini, mungkin batu giok yang memelihara embryo ini dapat membantunya memadatkan batu roh kelas satu. Dengan satu pikiran itu, kekuatan spiritualnya perlahan tenggelam ke dalam batu giok, tiba di ruang keabu-abuan, hampir seperti kekacauan. Huang Xiaolong gemetar, benar, luar angkasa, itu adalah ruang batu roh kelas satu dan di atas semuanya memiliki ruang independen di dalamnya. Sebagai master realm dewa yang mampu memanipulasi hukum ruang dan waktu, menciptakan ruang independen dapat dilakukan dengan ujung jarinya. Mengambil kekuatan spiritualnya dari batu giok, Huang Xiaolong segera mencobanya, tangan menggenggam udara. Dari kehampaan yang dalam, energi spiritual murni mengalir keluar, berubah menjadi batu roh dalam sekejap. Batu roh ini jelas berbeda dari yang sebelumnya. Energi spiritual yang mengalir yang terkandung di dalam batu roh dapat dirasakan bahkan di luar, berlimpah, kuat, dan stabil. Tidak sebanyak sehelai rambut energi spiritual bocor saat melayang di udara. Seperti kristal bening, memancarkan cahaya memikat. Batu roh kelas 1. Kaisar Naga Aotei berseru kaget ketika dia melihat batu roh terbaru ini. Beberapa saat yang lalu, dia menasihati Huang Xiaolong bahwa itu tidak bisa terburu-buru dan pada saat berikutnya dia sudah memadatkan batu roh kelas 1. Huang Xiaolong membuka telapak tangannya, sebuah kekuatan melilit batu roh dan terbang ke telapak tangannya. Memutar batu roh di tangannya, dia terkeke dengan cara yang konyol. Akhirnya, dia berhasil memadatkan batu roh kelas 1. Yang lebih menyenangkan adalah bahwa batu roh kelas 1 di tangannya ini mendekati batu roh kelas menengah. Tenggelam dalam kegembiraannya, Huang Xiaolong mencoba lain kali. Setelah kilatan terang, potongan batu roh kelas 1 jatuh dari udara. Namun, setelah dua bulan berlalu, Huang Xiaolong memperhatikan bahwa terlepas dari bagaimana dia mencoba, yang terbaik yang bisa dia capai adalah batu roh kelas 1. Kemungkinan besar terkait dengan manipulasi hukum ruang dan waktu yang kamu perbaiki. Kaisar Naga Aotaiyi berbicara setelah merenungkan masalah ini, semakin kuat pemahaman Anda dalam dua hukum, semakin mantap ruang yang Anda buat di dalam batu roh, maka semakin murni energi spiritual. Hanya dengan begitu great batu roh akan meningkat. Huang Xiaolong mengangguk setuju. Untuk saat ini, sepertinya dia harus menunggu sampai dia menerobos ke alam dewa orde kedua jika dia ingin memadatkan batu roh kelas 1. Menemukan inti masalahnya, Huang Xiaolong akhirnya berhenti. Masih ada lima bulan untuk penilaian murid luar, jadi Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk keluar. Oh benar, taktik asura saya telah mencapai lapisan ke-10, saya mungkin bisa memanggil gerbang neraka untuk menyeberang. Huang Xiaolong langsung bersemangat. Neraka, permukaan dunia atas tingkat tinggi yang sebanding dengan dunia ilahi. Memasuki tempat seperti itu, menyerap energi spiritual dari permukaan tingkat tinggi untuk kultivasinya akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Huang Xiaolong. Pada saat itu, Huang Xiaolong segera menjalankan taktik asura, mencoba memanggil gerbang neraka sesuai dengan metode rahasia yang dinyatakan dalam taktik asura. Untayan energi hitam merah berputar di sekitar Huang Xiaolong selama belasan menit ketika tiba-tiba, ruang di atasnya melengkung, memperlihatkan bayangan gerbang hitam gelap. Gerbang hitam gelap ini tingginya 3 zang dan lebar 3 zang. Gumpalan energi hitam merah yang mirip dengan energi di sekitar Huang Xiaolong mengalir keluar dari gerbang dan dengan itu aura sunyi sepi, suram, mematikan, dingin, menyeramkan. Apa ini? Kaisar Naga Aotai terkejut. Ini adalah gerbang neraka. Huang Xiaolong menjelaskan dengan kalimat singkat. Ketika Kaisar Naga Aotai mengetahui bahwa taktik asura Huang Xiaolong dapat memanggil pintu gerbang menuju neraka setelah mencapai tingkat ke-10, Kaisar Naga Aotai ternganga kagum. Bukankah taktik asura ini melanggar tatanan alam? Untuk dapat menghubungkan neraka dengan permukaan dunia yang lebih rendah. Apakah ada teknik kultivasi yang sesat di alam semesta ini? Mungkin, bahkan dunia ilahi belum pernah mendengar teknik seperti ini. Seseorang harus sadar, menyeberang antara permukaan dunia yang lebih rendah dan lebih tinggi setara dengan melanggar hukum alam semesta. Butuh beberapa waktu sebelum Kaisar Naga Aotai pulih dari keterkejutannya, indra spiritualnya menyelidiki gerbang neraka yang dipanggil Huang Xiaolong. Sebagai renungan, dia berkata, neraka adalah alam yang lebih tinggi, hukum alamnya jauh lebih dalam dan luas dibandingkan dengan dunia inferior kita, dan itu terikat oleh gravitasi yang jauh lebih kuat. Memasuki kultivasi Anda saat ini, mungkin sulit bagi Anda untuk beradaptasi. Anda perlu memperhatikannya, Huang Xiaolong linglung sejenak, dia tidak memikirkan semua hal ini. Selanjutnya, Kaisar Naga Aotai mengemukakan banyak kemungkinan masalah lain yang mungkin dihadapi Huang Xiaolong saat menjelajah ke neraka. Meskipun Kaisar Naga Aotai belum pernah ke neraka, dia dulunya adalah Master Rilem Haigat lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, cakupan pengetahuannya jauh melebihi Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mendengarkan dengan penuh perhatian, memasukkan semuanya ke dalam ingatan. Satu jam kemudian, siluetnya berkedip-kedip melalui pintu gerbang. Saat dia melewati gerbang, energi yin yang sangat dingin menyelimutinya, hawa dingin yang menusuk bisa dirasakan jauh ke dalam tulang. Khawatir, Huang Xiaolong dengan cepat mengedarkan ki pertempurannya, menyelimuti tubuhnya. Baru saat itulah dia merasa lebih baik. Huang Xiaolong merasa seperti dia telah melewati 50 hingga 60 ribu li melalui terowongan ruang hitam sebelum dia tiba-tiba merasa lebih ringan. Adegan di depannya berubah saat dia melangkah ke dunia suram yang tak berujung. Dunia ini tandus, sunyi, suram, dan dingin seperti semua kehidupan tersedot keluar darinya. Sebelum Huang Xiaolong bisa mengenali sekelilingnya, tekanan luar biasa menyerbu ke arahnya dari segala arah. Bagi Huang Xiaolong, itu seperti gunung besar yang tidak dapat diatasi jatuh di punggungnya, begitu berat sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Kedua kakinya dibebani seperti dibelenggu dengan sejuta kati berat, bahkan mengangkat satu kaki pun sulit. Selain itu, Huang Xiaolong menemukan bahwa dia hampir tidak bisa bernapas dengan benar. Perasaan ini menyerupai manusia yang dilemparkan ke dasar laut yang dalam. Ini, Huang Xiaolong tercengang. Terlepas dari kenyataan bahwa Kaisar Naga Aotai telah mengingatkannya sebelumnya bahwa gaya gravitasi lebih besar daripada permukaan dunia inferior tempat mereka berada, tekanan ini jauh melebihi perkiraan Huang Xiaolong. Itu lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari galaksi Kura-Kura Hitam. Karena jika itu hanya 10.000 kali, berdasarkan kekuatan Huang Xiaolong saat ini di puncak alam Dewa Orde Pertama, dia tidak akan diberikan ke keadaan ini, gagal untuk berdiri tegak. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengerahkan upaya penuh untuk mengedarkan kipertempurannya untuk membentuk penghalang kekuatan pelindung untuk menahan tekanan. Begitu dia terbungkus dalam kekuatan pelindung yang lebih baik, Huang Xiaolong merasa lebih baik dan sedikit rileks, akhirnya bisa berdiri tegak. Matanya mengamati sekeliling, tetapi hanya pasir dan batu besar yang memasuki pandangannya, hembusan angin hitam yang memancarkan udara dingin melolong tanpa henti di udara. Angin kencang hitam ini seratus kali lebih dingin daripada badai es di galaksi Kura-Kura Hitam. Jika Huang Xiaolong tidak menerobos ke alam dewa, jika dia tidak memiliki fisik naga sejati, satu sapuan badai hitam ini akan langsung mengubahnya menjadi patung es. Meskipun Huang Xiaolong telah melangkah ke alam dewa dan memiliki fisik naga sejati, melihat angin hitam yang bertiup melewatinya, dia masih merasakan udara dingin mengalir ke dalam dagingnya. Jadi, ini neraka. Suara penasaran Kaisar Naga Aotai terdengar sebelum berubah menjadi ratapan, permukaan dunia yang lebih tinggi benar-benar berbeda, energi spiritualnya sangat padat, dan kualitasnya sangat tinggi. Huang Xiaolong mengangguk. Dia merasakannya juga, energi spiritual di neraka jauh lebih murni dan lebih padat daripada yang bisa dia gambarkan dibandingkan dengan galaksi Kura-Kura Hitam. Bahkan energi spiritual di kediaman tuannya tampak kurang jika dibandingkan, baik dalam kepadatan maupun kualitas. Jika energi spiritual di galaksi Kura-Kura Hitam adalah kelas 2, maka energi spiritual neraka pasti kelas ilahi. Singkatnya, galaksi Kura-Kura Hitam lebih rendah. Ini mungkin salah satu permukaan yang lebih kecil di neraka. Kaisar Naga Aotai menyatakan pendapatnya. Kekuatan neraka yang paling kuat adalah pesawat asura, pesawat hantu, dan pesawat jiwa. Selain ketiga pesawat tersebut, masih ada pesawat lain. Sama seperti permukaan ilahi Vientin yang mengatur galaksi Kura-Kura Hitam, itu hanyalah permukaan lain di dunia ilahi yang lebih tinggi. Neraka dan dunia ilahi serupa dalam hal cakrawala tak terbatas mereka. Huang Xiaolong menyebarkan indera spiritualnya hanya untuk menemukan bahwa indera spiritualnya mendapat perlawanan yang kuat, membatasi dia hingga radius 30 Li. Di galaksi Kura-Kura Hitam, indera spiritualnya dapat meluas lebih dari 100 ribu Li dalam radius. Kemudian Huang Xiaolong mencoba terbang dan mengambil banyak hal. Namun, yang membuatnya cemas, dia tidak bisa terbang, kemampuannya untuk bergerak di udara hilang. Ini, matanya melebar tidak percaya. He he, tercengangkan, Kaisar Naga Aotei tertawa jahat, bukankah aku sudah memberitahumu. Neraka adalah permukaan dunia yang lebih tinggi, hukumnya lebih mendalam daripada permukaan dunia di bawahnya. Dikekang oleh hukum alam di sini, tebakan saya adalah bahwa Anda setidaknya harus menjadi Rilem Haigat untuk dapat terbang dengan enggan. Master Rilem Haigat hanya bisa dengan enggan terbang. Tanda seru, Huang Xiaolong tercengang. Betul sekali, Anda adalah puncak Rilem Dewa Orde pertama yang sebanding dengan alam Dewa Orde ketiga rata-rata. Di galaksi di bawah, Anda dapat dianggap sebagai eksistensi elit, tetapi di sini, di permukaan dunia yang lebih tinggi, Anda tidak berbeda dengan pejuang hautian dari galaksi di bawah. Kaisar Naga Aotei menggambar gambaran yang jelas untuk Huang Xiaolong. Seorang pejuang hautia, bahkan tingkat ahli ranah siantian. Kerusakan ini agak terlalu besar. Kemudian lagi, jadi bagaimana jika dia hanyalah seorang hautian? Tekad bersinar di mata Huang Xiaolong. Ketika dia dilahirkan kembali di dunia roh bela diri, bukankah dia juga mulai dari level hautian? Budidaya langkah demi langkah ke atas. Bahkan jika dia mencapai permukaan dunia yang lebih tinggi seperti neraka di masa depan, Huang Xiaolong sangat yakin dia bisa naik ke puncak, menjadi eksistensi yang kuat. Dia menarik nafas dalam-dalam. Sekarang, bagaimanapun, karena dia tidak bisa terbang, hanya ada metode yang paling primitif berjalan. Huang Xiaolong mengangkat kakinya dan maju selangkah. Menampilkan keterampilan gerakan, kecepatan Huang Xiaolong tidak terlalu lambat, melintasi hampir seratus li satu jam kemudian. Namun, seratus li jauhnya dari titik awal, pemandangannya tidak berubah. Huang Xiaolong masih dikelilingi oleh pasir dan debu, dan tidak ada yang lain. Sepanjang jalan, dia bahkan tidak menemukan tanaman, belum lagi orang lain. Kami mungkin berada di daerah gurun. Dengan kecepatanmu, kita bahkan mungkin tidak bisa keluar dari gurun ini dalam waktu setengah tahun. Kaisar Naga Aotei berkata, lupakan orang lain, tujuan Anda datang ke sini adalah untuk meminjam energi spiritual di neraka untuk berkultivasi. Berkultivasi di sini selama sehari lebih bermanfaat daripada berkultivasi setahun di galaksi Kura-Kura Hitam. Huang Xiaolong dengan enggan mengangguk. Saat ini, dia perlu memasang penghalang kekuatan pelindung untuk melindungi dirinya dari tekanan yang datang kepadanya dari segala arah, dengan cepat menghabiskan kipertempurannya. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia bisa tinggal di sini paling lama 3 jam dan harus kembali ke galaksi Kura-Kura Hitam ketika waktunya habis. Jadi, setiap menit dan setiap detik sangat berharga bagi Huang Xiaolong. Setelah memutuskan apa yang harus dilakukan, Huang Xiaolong meletakkan barisan perlindungan sederhana di sekelilingnya, duduk di tengah, dan mulai menjalankan taktik asura, menyerap energi spiritual neraka. Saat Huang Xiaolong mulai mengedarkan taktik asura, energi spiritual di dekatnya bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya bergetar dari ujung kepala hingga ujung kaki saat untayan pertama energi spiritual mengebor ke dalam tubuhnya, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Setelah siklus pertama penyerapan dan pemurnian, kegembiraan menyebar ke seluruh Huang Xiaolong. Energi spiritual di neraka ini bahkan lebih murni dari yang dia bayangkan, dapat dikatakan bahwa energi spiritual yang dia serap sekarang membawa hasil yang lebih baik daripada pil emas Desiree Grenmis. Selain itu, dia memperhatikan bahwa energi spiritual di sini sebenarnya bermanfaat dalam meredam fisik naga sejatinya. Formasi diagram seni perisai pelindung naga harta karun dengan rakus menyerap energi spiritual permukaan dunia yang lebih tinggi ini, lalu mentransfernya ke Huang Xiaolong. Pada saat yang sama, organ internalnya menjadi semakin kuat. Dua jam berlalu, Huang Xiaolong berhenti menjalankan teknik kultifasinya dan berdiri. Hasil berkultifasi di sini selama dua jam melampaui upaya satu bulannya yang biasa di galaksi Kura-Kura Hitam. Ketika kesadarannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dia melihat bahwa setelah menyerap energi spiritual tingkat tinggi ada beberapa perubahan pada dantiannya dan asura God Force di laut Kinya. Meskipun sangat kecil, Huang Xiaolong masih memperhatikannya. Jika dia bisa berkultifasi di lingkungan seperti itu untuk jangka waktu yang lama, asura God Force-nya pasti bisa berevolusi. Huang Xiaolong menarik nafas dalam-dalam saat dia merasakan peningkatan tekanan yang datang dari segala arah. Memanggil gerbang dengan cepat, dia terbang melalui lorong, kembali ke galaksi Kura-Kura Hitam. Kembali di galaksi Kura-Kura Hitam, Huang Xiaolong diliputi kelelahan, seperti dia akan pingsan dalam sekejap. Dia dengan cepat duduk dalam pose meditasi, menelan pelet penyembuhan dan memulai kemampuan pemulihan instannya untuk mengisi kembali kipertempurannya yang habis. Mediasi ini membawanya siang dan malam penuh sebelum dia merasakan God Force-nya kembali ke kondisi puncak. Huang Xiaolong terkejut. Di masa lalu, bahkan setelah pertempuran putus asa dengan orang lain di mana dia mengalahkan semua kipertempurannya, begitu dia menggunakan kemampuan roh bela diri pemulihan instan, dibutuhkan kurang dari satu jam untuk kembali ke bentuk puncaknya. Tapi kali ini, dia benar-benar membutuhkan waktu seharian penuh. Namun, itu tidak mencegah Huang Xiaolong memanggil gerbang neraka lagi saat dia pulih, berlari ke sisi lain. Sekali lagi dia jatuh ke hamparan pasir yang tak berujung. Melihat sekeliling, Huang Xiaolong menentukan itu adalah lokasi yang sama di mana dia berkultivasi sebelumnya. Sesampainya, Huang Xiaolong tidak segera mulai berkultivasi, tetapi melakukan perjalanan ke depan selama satu jam sebelum berhenti untuk berkultivasi. Dua jam kemudian, dia kembali ke galaksi Kura-Kura Hitam. Proses itu berulang, berubah menjadi rutinitas. Satu bulan kemudian, sepanjang bulan, setiap kali Huang Xiaolong menyeberang untuk berkultivasi di neraka, dia hanya akan kembali ke galaksi Kura-Kura Hitam ketika Kipertempurannya habis untuk memulihkan diri, dan kemudian kembali lagi untuk berkultivasi. Dalam perjalanan penyeberangan berulang dalam periode satu bulan itu, Huang Xiaolong menyadari satu fenomena tempat di mana dia muncul berikutnya akan selalu menjadi lokasi terakhir dia sebelum dia pergi. Yang membuat Huang Xiaolong frustrasi adalah kenyataan bahwa dia masih terjebak di padang pasir bahkan setelah satu bulan. Mungkin, seperti yang dikatakan Kaisar Naga Aotai, mengandalkan kecepatannya saat ini, bahkan jika dia berpergian tanpa henti selama setengah tahun, dia masih tidak akan bisa meninggalkan gurun tandus ini. Jadi, selain bukit pasir kering, Huang Xiaolong tidak menemukan makhluk hidup lain di neraka. Bahkan bukan tanaman, dia kesal. Faktanya, ini mungkin bukan hal yang buruk. Kaisar Naga Aotai berbicara, dengan kekuatanmu saat ini, akan sangat berbahaya jika kamu bertemu dengan salah satu makhluk hidup di neraka. Huang Xiaolong menganggup diam-diam, dia sangat menyadari fakta ini. Meskipun dia belum pernah melihat makhluk hidup lain di neraka, tidak sulit untuk menebak bahwa alam suci dan alam dewa adalah eksistensi terlemah. Setelah waktu itu, Huang Xiaolong tidak lagi mencoba meninggalkan padang pasir, dengan fokus menyerap energi spiritual tingkat tinggi dan berkultivasi. Dalam sekejap mata, lima bulan berlalu. Dan lima bulan kultivasi ini, hasilnya lebih baik dari yang diperkirakan Huang Xiaolong. Lima bulan kultivasi di neraka ini bahkan lebih bermanfaat daripada dia berkultivasi di galaksi kura-kura hitam selama satu dekade atau lebih, mengkonsumsi pasokan pil emas Desiree Grand Miss Desiree yang tak terbatas. Setelah lima bulan, hanya sehari sebelum penilaian murid luar, Huang Xiaolong akhirnya maju ke alam dewa Orde Kedua. Itu benar, alam dewa Orde Kedua. Sejujurnya, Huang Xiaolong memiliki sedikit atau tidak ada peluang untuk maju ke alam dewa Orde Kedua sebelum penilaian murid luar, tetapi manfaat berkultivasi di lingkungan energi spiritual berkualitas tinggi neraka lebih besar dari yang dia bayangkan. Menyaksikan Huang Xiaolong maju ke alam dewa Orde Kedua, Kaisar Naga Aotai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara dramatis, menekankan fakta bahwa Huang Xiaolong adalah orang aneh lebih dari 10 kali. Kemudian nada suaranya menjadi serius, besok penilaian murid luar. Jika Guduk Leng, Wang Biao Yuan, dan bocah-bocah itu tahu bahwa Anda sudah menjadi alam dewa Orde Kedua, mereka mungkin akan takut untuk konyol di tempat. Kata-kata Kaisar Naga Aotai tidak berlebihan. Meskipun penilaian belum dimulai, dia sudah bisa membayangkan adegan dan ekspresi pada Guduk Leng, Wang Biao Yuan, murid-murid lain, dan terutama Kepala Sekolah Prajurit Hitam Feng yang ketika mereka menyadari bahwa Huang Xiaolong telah mencapai alam dewa Orde Kedua. Orang harus ingat, tiga tahun lalu ketika Huang Xiaolong lulus penilaian murid baru, dia hanyalah alam dewa setengah langkah, bahkan bukan alam dewa setengah langkah puncak. Namun, tiga tahun kemudian, dia melonjak ke alam dewa Orde Kedua. Alam dewa setengah langkah, puncak alam dewa setengah langkah, alam dewa Orde Pertama Awal, puncak alam dewa Orde Pertama Awal, pertengahan Orde Pertama, puncak pertengahan Orde Pertama, akhir Orde Pertama, puncak akhir Orde Pertama, dan kemudian seseorang mencapai alam dewa Orde Kedua. Bahkan murid jenius milik kekuatan super lainnya hampir tidak bisa melibas dari alam dewa setengah langkah ke alam dewa Orde Kedua yang diberikan waktu 300 tahun. Huang Xiaolong terkekeh mendengarkan tindakan kaisar Naga Aotai yang bersuara ringan. Mengikuti kecepatan kultifasinya saat ini, dalam tiga tahun lagi dia bisa maju ke alam dewa Orde Ketiga. Dalam sepuluh tahun, dia pasti bisa menerobos ke alam dewa Orde Kedua. Setelah menerobos ke alam dewa Orde Kedua, seseorang dianggap sebagai alam dewa tingkat menengah yang telah melewati garis pemisah yang penting. Ada pembudidaya yang terjebak pada titik ini sepanjang hidup mereka, tidak dapat menembus penghalang ke alam dewa tingkat menengah. Pada saat itu, status dan identitas Huang Xiaolong di seluruh galaksi kura-kura hitam akan dinaikkan ke prestis selain. Seorang Master Realm Dewa Tingkat Menengah, manapun mereka pergi, termasuk kekuatan super dan keluarga, akan dengan mudah menerima perawatan yang setara dengan penatua. Huang Xiaolong keluar dari kuil sumi. Tepat ketika Huang Xiaolong berjalan keluar dari halaman rumahnya, dia bertemu dengan kakak senior-senior, Liu Yun, yang datang secara khusus untuk mencarinya. Saudara magang junior keempat, kamu akhirnya keluar. Melihat Huang Xiaolong keluar dari latihan tertutupnya, wajah Liu Yun menunjukkan sedikit kegembiraan ketika dia tersenyum, besok penilaian murid luar, jika kamu masih tidak keluar hari ini, aku khawatir guru kita yang terhormat akan menyeretmu. Kamu sendiri, Huang Xiaolong menggaruk kepalanya malu-malu, tertawa kecil untuk menyembunyikan rasa malunya. Aku tahu kamu suka anggur, jadi hari ini aku membawakan anggur yang enak. Ayo, mari kita saudara-saudara minum yang enak. Senior apprentice saudara Liu Yun mengambil langkah dan menarik Huang Xiaolong ke taman di belakang, membuka kendi anggur dan minum dengan Huang Xiaolong. Saya mendapat berita bahwa Guduk Leng dan Wang Biaoyuan menerobos ke alam Dewa Orde Kedua. Yang paling penting, sepertinya Wang Biaoyuan telah mencapai alam Dewa Orde Kedua Pertengahan. Kakak magang senior Liu Yun menambahkan ketika dia mengamati Huang Xiaolong dengan hati-hati, dia telah mengumumkan bahwa dia akan mengalahkanmu pada tahap penilaian besok. Junior apprentice saudara, kamu harus berhati-hati. Huang Xiaolong tergerak oleh kekhawatiran di mata kakak seniornya, Liu Yun. Dia tersenyum meyakinkan pada Liu Yun dan berkata, kakak magang senior dapat yakin, itu tidak akan mudah bagi Guduk Leng, Wang Biaoyuan, atau siapapun yang ingin mengalahkanku besok. Alam Dewa Orde Pertengahan Kedua Bahkan jika mereka adalah alam Dewa Orde Ketiga Pertengahan, dia memiliki kepercayaan diri untuk meninggalkan lawan dengan setengah nyawa hanya dalam satu pukulan. Melihat ekspresi percaya diri Huang Xiaolong, Liu Yun menambahkan renungan, setelah maju ke alam Dewa Orde Kedua Pertengahan, Fisik Fajra Wang Biaoyuan yang tidak dapat dihancurkan setidaknya 10 kali lebih kuat daripada 3 tahun lalu. Karena Huang Xiaolong menyatukan auranya, bahkan Liu Yun tidak dapat melihat melalui kultifasinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun mengetahui bahwa Huang Xiaolong memiliki bakat luar biasa, dia tidak terlalu percaya pada Huang Xiaolong untuk mengalahkan Wang Biaoyuan besok. Faktanya, tidak hanya Liu Yun, seluruh murid Black Warrior Institute, tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa Huang Xiaolong akan dapat merebut posisi teratas kali ini. 9 persepuluh murid Institut Prajurit Hitam bertukar kata bolak-balik, dan sebagian besar setuju bahwa pemegang tempat pertama penilaian murid luar kali ini adalah Guduk Leng atau Wang Biaoyuan. Sampai titik ini, Liu Yun melanjutkan, selain itu, Guduk Leng tidak hanya maju ke alam Dewa Orde Kedua, aku mendengar dia telah mengembangkan teknik rahasia tertinggi keluarga Guduk ke lapisan ke 100 keadaan terlahir kembali, memiliki kekuatan generasi. Kekuatannya mungkin lebih menakutkan daripada Wang Biaoyuan itu. Huang Xiaolong mengangguk. Selama latihan pintu tertutupnya, dia telah bertanya kepada Kaisar Naga Aotei tentang keterbatasan Dewa Soliter keluarga Guduk, sehingga dia menyadari kekuatan yang luar biasa dari teknik ini. Meskipun mengetahui bahwa Guduk Leng telah berhasil mempraktekan keterbatasan Dewa Soliter ke lapisan ke 100, Huang Xiaolong tidak menempatkan masalah itu di dalam hatinya. Melihat ketidakpedulian di wajah Huang Xiaolong, Liu Yun tahu bahwa Huang Xiaolong benar-benar tidak keberatan dengan Guduk Leng dan Wang Biaoyuan, tetapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya secara rahasia. Namun, dia tidak mengatakan lebih banyak kepada saudara junior aprentisnya. Keduanya terus minum sementara Liu Yun berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kultivasi. Dua jam kemudian Liu Yun pergi. Setelah Liu Yun pergi, Kaisar Naga Aotei berkata dengan sedikit kegirangan. Huang Orang menyebalkan kecil, jelas tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa kamu akan dapat mengambil tempat pertama besok ah, bahkan kakak magang senior tertuamu merasa bahwa anda bukan lawan Guduk Leng atau Wang Biaoyuan. Anda harus tampil baik besok. Huang Xiaolong menyeringai, tiga tahun lalu saya hanya setengah langkah alam dewa, saya tidak bisa menyalahkan orang lain jika mereka tidak percaya saya bisa memenangkan tempat pertama. Malam yang tenang berlalu, di dalam manor tertentu di dunia kura-kura hitam, perawakan Wang Biaoyuan berkedip-kedip dalam lintasan yang tidak terduga, menyerupai kupu-kupu lincah di udara. Beberapa saat kemudian, Wang Biaoyuan mendarat tanpa suara di tanah. Selamat kepada Tuan Muda karena telah mencapai tahap kesembilan dari teknik gerakan manuver fantasi kupu-kupu bunga. Murid luar Black Warrior Institute yang serupa dari keluarga Wang melangkah maju dengan senyum tersanjung, dalam penilaian murid luar besok, tempat pertama pasti akan menjadi milik Tuan Muda. Wang Biaoyuan mengangguk puas, kepercayaan diri melonjak dari tubuhnya. Kedua tinjunya mengepal erat saat kilatan tajam berkedip di matanya, Huang Xiaolong, tunggu saja. Penghinaan dari tiga tahun lalu, saya akan membayarnya kembali seratus kali. Besok, di arena penilaian, aku ingin kamu berlutut di depanku di depan semua orang. Merasakan aura mengerikan yang datang dari tubuh Wang Biaoyuan, murid keluarga Wang itu ketakutan, mundur selangkah tanpa sadar. Bagaimana hal-hal yang saya perintahkan untuk Anda cari tahu? Wang Biaoyuan mengumpulkan aura yang keluar dari tubuhnya, menanyai murid itu. Murid keluarga Wang itu mendekat dengan hormat dan melaporkan, dalam tiga tahun ini, Huang Xiaolong telah berlatih tertutup di dalam rumah kepala sekolah institut, dia belum mengambil satu langkah pun. Oleh karena itu, bawahan ini tidak dapat mengetahui sejauh mana kekuatannya, namun, menurut penilaian bawahan ini, terlepas dari bagaimana mereka memuji bakatnya yang menantang surga dan betapa pahitnya dia berkultivasi, dia tidak bisa lebih dari setengah langkah puncak. Alam Dewa, Wang Biaoyuan mengangguk setuju. Menurut pendapat bawahan ini, Tuan Muda mengalahkan Huang Xiaolong besok benar-benar akan menjadi masalah yang mudah. Kali ini, lawan sebenarnya Tuan Muda adalah Guduk Leng. Dari apa yang ditemukan oleh bawahan ini, bahwa Guduk Leng telah maju ke Alam Dewa Orde Kedua, apalagi, keterbatasan Dewa Soliternya sudah mencapai lapisan ke seratus, jelas merupakan musuh yang tangguh. Murid keluarga Wang itu menambahkan, Wang Biaoyuan berkata, Guduk Leng itu benar-benar berhasil mengolah keterbatasan Dewa Soliternya ke lapisan ke seratus, tapi, jadi apa, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Pada saat ini, murid luar lainnya juga sibuk mengasah pedang dan pisau mereka untuk bersaing mendapatkan kesempatan untuk masuk sepuluh besar, tiga besar, atau bahkan tempat pertama. Banyak murid luar dengan kultivasi seratus tahun yang berpartisipasi dalam penilaian sebelumnya berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipromosikan menjadi murid dalam, dan kekuatan murid luar ini menyaingi beberapa jenius murid dalam. Malam berlalu, memberi jalan pada terbitnya matahari di Cakrawala, mencerahkan langit yang gelap saat Institut Prajurit Hitam mulai ramai dengan dengungan energi. Meskipun hari ini hanyalah penilaian murid luar, karena status Huang Xiaolong, serta Guduk Leng, Wang Biaoyuan, dan yang lainnya, penilaian murid luar kali ini menarik perhatian banyak murid dalam dan elit. Bahkan tetua dan tetua agung Institut muncul. Di dalam aula bagian dalam halamannya, Huang Xiaolong, yang sedang bermeditasi, membuka matanya. Melihat sinar matahari yang masuk melalui jendela, dia berdiri dan berjalan keluar dari aula dalam. Saat Huang Xiaolong melewati aula utama, dia melihat kepala Institut Feng yang duduk di aula utama. Huang Xiaolong tercengang, menebak bahwa kepala Institut sedang menunggunya, dia mendekat dengan hormat Tuhan. Kepala Institut Feng yang mengangguk ringan dengan senyum di wajahnya, matanya mengamati segalanya saat dia melihat Huang Xiaolong. Saya telah mendengar tentang situasi dengan Guduk Leng dan Wang Biao Yuan, jika Anda bertemu dua orang ini di penilaian murid luar. Hari ini, tidak perlu memaksakan diri, cukup baik jika kamu bisa masuk tiga besar. Huang Xiaolong tersenyum kecut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kepala sekolah Institut menunggunya di sini hanya untuk mengatakan ini. Sepertinya bahkan tuannya tidak begitu yakin bahwa dia bisa memenangkan tempat pertama. Iga teratas, itu berarti tempat ketiga. Apakah ini harapan tertinggi yang dimiliki gurunya untuknya dalam penilaian murid luar ini? Ya Tuan, Huang Xiaolong menjawab, kepala sekolah Black Warrior Institut Feng yang mengangguk, pergi, hati-hati. Huang Xiaolong menjawab dengan tegas lagi, memberi hormat, dan meninggalkan Manor, menuju lokasi penilaian. Penilaian murid luar tidak dilakukan di Aula Harmoni Tertinggi tetapi di Arena Naga Tersembunyi. Arena Naga Tersembunyi tidak begitu jauh dari Aula Harmoni Tertinggi, itu dibangun di puncak gunung beberapa ribu li jauhnya dari itu. Tidak butuh banyak waktu bagi Huang Xiaolong untuk mencapai puncak di mana Arena Naga Tersembunyi berada. Puncak gunung dipotong oleh para ahli Institut Prajurit Hitam menggunakan God Force dan Arena Naga Tersembunyi dibangun di atas permukaan gunung yang datar. Arena besar ditempa dari inti batu yang sangat keras, ditinggikan setengah meter dari tanah dan mampu menampung beberapa puluh ribu orang, sedangkan area di luar Arena bisa memakan waktu hingga beberapa ratus ribu orang. Ini Huang Xiaolong. Kedatangan Huang Xiaolong langsung membuat heboh para penonton. Para murid yang telah tiba lebih awal semuanya menoleh untuk melihat Huang Xiaolong. Mengabaikan tatapan orang-orang ini, Huang Xiaolong turun di samping Arena Naga Tersembunyi. Aku ingin tahu seberapa tinggi kekuatan Huang Xiaolong setelah tiga tahun. Aku berani bertaruh dia adalah puncak alam setengah dewa paling banyak. Tanpa kekayaan besar, tidak mungkin dia bisa menerobos ke alam dewa. Kalau begini, aku khawatir dia hanya bisa masuk tiga besar. Tiga teratas. Sudah dianggap tidak buruk jika dia bisa masuk lima besar. Suara mengejek serupa memenuhi Arena. 555. Kerutan kecil berkerut di alis Huang Xiaolong saat kata-kata ini menjadi kasar dan kurang ajar, tetapi dengan cepat menjadi halus saat dia tenang. Huang Biao Yuan ada di sini. Kemudian, teriakan nyaring datang dari lautan para murid. Rumor mengatakan bahwa Huang Biao Yuan telah menembus ke alam dewa Orde Kedua. Juga, itu bukan hanya Orde Awal, tetapi alam dewa Orde Kedua Pertengahan. Di bawah tatapan banyak orang, beberapa sosok terbang menuju Arena dengan kecepatan tinggi. Di depan tidak lain adalah Huang Biao Yuan. Dibandingkan dengan tiga tahun lalu, aura dominan dari tubuh Huang Biao Yuan telah meningkat, dan pedang kuno yang sama tergantung di pinggangnya. Huang Biao Yuan turun dengan lembut ke tanah, matanya mengamati kerumunan dan dengan sangat cepat menemukan Huang Xiaolong, yang berdiri di samping panggung Arena. Suhu di matanya turun saat dia mendekati Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, di panggung Arena naga tersembunyi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Berhenti tepat di depan Huang Xiaolong, Huang Biao Yuan menyatakan dengan dingin. Tiga tahun lalu, apa yang kamu berikan padaku, aku akan mengembalikannya seratus kali lipat kepadamu hari ini. Aku akan menginjak-injakmu dengan kejam. Ekspresi Huang Xiaolong acuh tak acuh, begitukah? Aku akan menunggu kalau begitu. Melihat ketidakpedulian di wajah Huang Xiaolong, kemarahan yang tak dapat dijelaskan melonjak di hati Huang Biao Yuan. Apakah orang menyebalkan ini tidak mengetahui kekuatannya saat ini? Selain itu, dia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong dapat menerobos ke alam dewa hanya dalam tiga tahun. Menekan amarah di dalam hatinya dengan usaha, Huang Biao Yuan mengeluarkan dengusan menghina. Pang kecil, tunggu saja, aku akan melihat berapa lama kamu bisa menjaga kesombongan ini. Membuang kalimat ini, Huang Biao Yuan berbalik dan berjalan pergi. Beberapa saat kemudian, Guduk Leng tiba, menimbulkan keributan lagi di antara kerumunan. Namun, ketika Guduk Leng tiba, dia tidak mengatakan apa-apa saat melihat Huang Xiaolong, namun hasrat membara untuk pertempuran di matanya dirasakan oleh semua orang yang hadir. Setelah Guduk Leng, itu adalah Jiang Saus. Jiang Saus juga merupakan salah satu kandidat favorit untuk peringkat lima teratas untuk penilaian murid luar istilah ini. Tidak seperti Guduk Leng dan Wang Biao Yuan, kekuatan Jiang Saus tidak melonjak dan maju ke alam dewa orde kedua. Namun, pada puncak alam dewa orde pertama, itu hanya setengah langkah lagi. Segera, Su Saoxing dan yang lainnya juga mencapai arena. Kira-kira satu jam kemudian, ketika penilaian akan dimulai, penatua Zhang Tiancuan muncul di arena. Dia juga pengawas untuk penilaian murid luar istilah ini. Zhang Tiancuan mendarat dengan lembut di atas panggung, matanya yang tajam menyapu para murid yang berkumpul sebelum dia menjelaskan secara singkat aturan dan hadiah untuk penilaian kali ini. Institut Prajurit Hitam memiliki lebih dari 100 ribu murid luar, sehingga tidak setiap murid luar akan mengambil bagian dalam penilaian. Dalam setiap penilaian murid luar, tetua Institut Prajurit Hitam akan memilih 100 murid luar terkuat untuk ambil bagian. Hanya 100 murid luar yang dipilih yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tentu saja, murid yang tidak puas dapat memilih untuk menantang murid manapun dalam 100 yang dipilih. Jika penantang mengalahkan murid yang dipilih, penantang dapat mengambil tempat mereka, karenanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian. Guduk Leng, Wang Biao Yuan, Jiang Saus, Huang Xiaolong, Zhang Tiancuan membacakan daftar nama 100 murid luar yang dipilih istilah ini. Semua orang hanya bisa menebak apakah Institut Prajurit Hitam disengaja dalam daftar nama mereka, memiliki Guduk Leng di tempat pertama, Wang Biao Yuan kedua, Jiang Saus ketiga, dan Huang Xiaolong di tempat keempat. Adapun tempat kelima, itu adalah murid luar bernama Luokai. Luokai adalah juara dalam pemilihan murid tiga periode sebelumnya. 100 nama tidak butuh waktu lama bagi Zhang Tiancuan untuk mengumumkannya. Apakah ada murid yang ingin mengeluarkan tantangan? Setelah dia selesai membaca daftar nama, Zhang Tiancuan melihat sekeliling arena dan bertanya. Kamu bisa mengeluarkan tantanganmu sekarang. Jika tidak ada murid yang mengeluarkan tantangan apapun, maka 100 murid yang dipilih akan tetap tidak berubah. Beberapa detik setelah suara Zhang Tiancuan jatuh, seorang murid telah menyatakan tantangannya. Liu Xicheng menantang Mengping. Seorang pemuda tinggi kekar melompat ke arena naga tersembunyi. Kemudian, sosok dengan perawakan kecil melayang di panggung arena juga, murid luar yang tertantang, Mengping. Setelah saling memberi hormat seperti biasa, kedua murid memulai pertempuran mereka. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi murid penantang, Liu Xicheng untuk dikalahkan, jatuh dari panggung arena dalam keadaan menyesal. Banyak tantangan terjadi setelah itu. Beberapa berhasil, tetapi kebanyakan murid gagal. Sedikit lebih dari satu jam kemudian, melihat bahwa tidak ada lagi murid yang ingin menantang, dia berbicara, sekarang saya akan membacakan 10 murid luar teratas yang dipilih untuk penilaian ini. Guduk Leng, Wang Biao Yuan, Jiang Saus, Huang Xiaolong, Luo Kai, Long Junfei, Su Guo, Su Saoxing, Wu Xiaoxi, Yang Yue. Zhang Tiancuan berhenti sejenak sebelum bertanya, dalam 100 murid, apakah ada yang ingin menantang 10 besar? Sekali lagi, jika tidak ada tantangan yang dikeluarkan, peringkatnya akan tetap sama dengan Huang Xiaolong di tempat keempat. Tentu saja, tidak setiap murid memenuhi syarat untuk menantang 10 besar, hanya mereka yang berada dalam 100 nama yang memenuhi syarat. Pertanyaan Zhang Tiancuan disambut dengan arena yang sunyi. Yang ini Siening, aku ingin menantang Huang Xiaolong. Tiba-tiba, sesosok melompat keluar, mendarat di panggung arena. Itu adalah pria parubaya tinggi kurus dengan wajah tanpa janggut dan sepasang mata kecil. Kerumunan arena tercengang dan kemudian pecah menjadi gempar. Sebenarnya ada seseorang yang ingin menantang Huang Xiaolong. Dan itu adalah pemenang pertama dari penilaian pemilihan murid baru dua periode sebelumnya, Siening. Sebenarnya, Siening ini seharusnya menjadi salah satu dari 10 besar yang dipilih, tapi sayangnya, namanya tidak ada dalam daftar terakhir. Karena itu, dia hanya bisa menantang untuk mendapatkan tempat. Namun, tantangan ini tidak terduga untuk semua orang, peristiwa tak terduga yang sangat mendebarkan. Huang Xiaolong memenangkan pemilihan murid baru tiga tahun lalu dan dikenal karena bakatnya yang mengerikan. Menilai berdasarkan bakat saja, dia bisa dianggap sebagai orang pertama dalam 10 juta tahun. Selain itu, Huang Xiaolong memegang identitas sebagai salah satu murid kepala sekolah institut. Karena itu, dalam tiga tahun terakhir, dia menjadi topik diskusi yang konstan bagi banyak orang. Huang Xiaolong tidak menonjolkan diri dalam tiga tahun terakhir, mengasingkan diri dalam praktik tertutup di rumah kepala sekolah institut, tidak ada yang bisa menentukan kekuatannya yang sebenarnya. Meskipun sebagian besar orang berasumsi bahwa Huang Xiaolong hanya bisa mencapai puncak setengah langkah alam dewa, sejumlah kecil merasa bahwa ia mungkin telah menembus alam dewa dengan mengandalkan bakatnya. Kerumunan memanas saat mereka menantikan pertempuran tantangan yang akan datang. Tatapan mereka tertuju pada Huang Xiaolong. Bahkan Zhang Tiancuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Huang Xiaolong. Tiga tahun telah berlalu, dia juga sangat ingin tahu tentang kekuatan Huang Xiaolong saat ini. Wang Biao Yuan, Guduk Leng, Jiang Saus, dan yang lainnya juga memandang Huang Xiaolong. Seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak tatapan kuat yang tertuju padanya, dengan wajah tenang dan sedikit gerakan, semua orang hanya merasakan kilatan kabur di depan mata mereka dan Huang Xiaolong sudah berdiri di panggung arena naga tersembunyi di depan penantang. Murid Siening, Wang Biao Yuan, Guduk Leng, dan banyak mata lainnya menyipit. Sangat cepat, ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak semua orang. Di sisi lain, mata Zhang Tiancuan menyala, dia tidak menyangka kecepatan Huang Xiaolong telah mencapai sejauh itu. Murid penantang, Siening, terkejut melihat penampilan tiba-tiba Huang Xiaolong di depannya, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Matanya bersinar terang menatap Huang Xiaolong. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, Huang Xiaolong, tolong. Momentumnya sendiri melonjak begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Angin kencang bertiup, arena naga tersembunyi tampaknya menjadi dunia yang membuat badai. Siening adalah pemenang pertama dari penilaian seleksi dua periode terakhir, tidak ada keraguan bahwa dia adalah karakter yang kuat, diakui oleh banyak murid luar sebagai orang pertama di bawah alam dewa orde kedua. Merasakan momentum kuat yang datang dari Siening, kerumunan yang menonton menjadi tegang, termasuk Jiang Saus, Luokai, Longfei Jun, Su Guo, Su Saoxing, Wu Xiaoxi, yang Yue semua murid terdaftar dalam 10 peringkat teratas, kecuali untuk Guduk Leng dan Wang Biao Yuan, yang tetap acuh-ta'acuh. Kedua jenius itu berhasil menutupi keterkejutan di hati mereka dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajah mereka. Dari momentum Siening yang meningkat, aman untuk mengatakan bahwa kultifasinya telah mencapai puncak alam dewa orde pertama. Puncak alam dewa orde pertama yang terlambat. Siening benar-benar telah maju ke puncak alam dewa orde pertama yang terlambat. Kami berada dalam pertunjukan yang bagus kali ini. Anda hanya bisa mengatakan bahwa Huang Xiaolong bukan lawan Ni Ning sama sekali. Jika dia dikalahkan oleh Siening, dia akan kehilangan muka besar. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan berada di dalam 10 peringkat teratas. Pendapat tanpa hambatan terdengar keras di bawah panggung arena. Menurut aturan tantangan, jika Huang Xiaolong kalah dari Siening, maka Siening akan menggantikannya dalam 10 besar. Selain itu, Huang Xiaolong tidak akan diizinkan untuk mengeluarkan tantangan kepada murid lain di peringkat 10 besar. Singkatnya, Huang Xiaolong akan dilarang dari 10 peringkat teratas dalam penilaian istilah ini. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Tiga tahun lalu, empat penjaga alam dewa orde pertama keluarga Wang bukanlah lawan Huang Xiaolong meskipun mereka melakukan serangan bersama. Meskipun Siening adalah puncak Rilem Dewa Orde Pertama, tidak mudah untuk mengalahkan Huang Xiaolong. Namun, sebagian besar murid luar tidak berpikir bahwa Huang Xiaolong memiliki peluang tinggi untuk menang atas Siening, mereka yang berpendapat sebaliknya sangat kecil jumlahnya. Terutama ketika empat penjaga keluarga Wang Rilem Orde Pertama yang terlambat berakhir dalam keadaan menyedihkan hanya dengan satu serangan telapak tangan dari Huang Xiaolong di alun-alun Hall of Heroes, bahkan ketika mereka memiliki lebih banyak orang. Masalah ini bukan rahasia, semua orang di arena telah mendengarnya dengan satu atau lain cara. Itu berbicara banyak tentang kekuatan Huang Xiaolong bahkan saat itu. Huang Xiaolong, tanpa ragu, hanya bisa lebih kuat dari tiga tahun sebelumnya. Hah! Empat alam Dewa Orde Pertama yang hebat bergandengan tangan. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, beberapa hari yang lalu ketika Siening keluar untuk melakukan tugas, dia dikepung oleh enam Master Rilem Dewa Orde Pertama Puncak. Ayo! Coba tebak apa yang terjadi pada akhirnya. Kenam penyerang puncak Rilem Dewa Orde Pertama meninggal di tangan Siening. Pada satu titik, seorang murid luar berteriak dengan suaranya yang nyaring, hanya saja tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Kekuatan Siening benar-benar memberinya tempat di lima besar. Begitu suara murid ini terdengar, arena itu bergejolak. Enam puncak pengepungan Master Rilem Orde Pertama Orde Pertama berakhir dengan kehancuran total di tangan Siening. Kekuatan macam apa ini? Bahkan seorang Dewa Orde Kedua menengah rata-rata tidak bisa melakukan lebih baik. Pada saat itu, jumlah pendukung Huang Xiaolong yang rendah terpengaruh. Huang Xiaolong memang sangat kuat tiga tahun lalu, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatannya telah meningkat sejak saat itu. Bisakah Huang Xiaolong menang atas Siening? Bisakah dia membunuh enam Master Rilem Dewa Orde Pertama yang terlambat seperti yang dilakukan Siening? Pada akhirnya, waktu kultivasi Huang Xiaolong terlalu singkat, bahkan tidak empat puluh tahun. Tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang yang telah berkultivasi selama lebih dari tiga puluh tahun mampu membunuh enam Master Rilem Dewa Orde Pertama Puncak pada saat yang sama. Di peron, Zhang Tiancuan mengerutkan kening setelah merasakan aura Siening. Kekuatan Siening memang melebihi perkiraannya. Tatapannya beralih ke Huang Xiaolong dengan sedikit kekhawatiran di dalamnya. Dia yakin pada Huang Xiaolong pada awalnya, tetapi sekarang, dia juga merasa bahwa peluang Huang Xiaolong suram. Di sudut arena, bibir Wang Biao Yuan melengkung menjadi seringai mengejek melihat ke arah Huang Xiaolong. Dia sedang menunggu untuk melihat bagaimana Huang Xiaolong akan menangani situasi ini. Dengan pikiran masing-masing, momentum Siening terus meningkat, mengubah energi di sekitarnya menjadi angin badai yang menakutkan. Matanya berubah menjadi merah mencolok, seolah-olah ada dua percikan api ganas yang mengamuk di dalam. Suara telapak guntur yang menyerang. Siening berteriak, terdengar seperti guntur marah dari surga. Tubuhnya terdorong ke depan seperti tornado, menutup jarak ke Huang Xiaolong dalam sekejap, dengan kedua telapak tangan siap untuk menyerang. Dia tidak berani meremehkan Huang Xiaolong, oleh karena itu dia mengerahkan kekuatan penuh dalam serangan ini. Itu adalah langkah kemenangan terakhirnya. Dia ingin mengalahkan Huang Xiaolong dalam satu gerakan. Dia ingin menghancurkan Huang Xiaolong dengan cara yang paling menghancurkan. Dia ingin tingkat atas Institut Prajurit Hitam tahu bahwa daftar nama 10 murid luar teratas yang mereka susun kali ini adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan besar, kekuatannya membuatnya memenuhi syarat tempat dalam lima besar. Dia, bukan Huang Xiaolong, seorang pang yang bahkan bukan puncak setengah langkah alam dewa tiga tahun lalu. Tentu saja, namanya, Siening, akan bergema keras dan jelas di seluruh galaksi begitu dia mengalahkan Huang Xiaolong. Meskipun Huang Xiaolong adalah murid pribadi kepala sekolah Institut, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dengan tindakannya, karena dia akan mengalahkan Huang Xiaolong adil dan jujur di panggung arena. Bahkan kepala sekolah Institut tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi kepercayaan utamanya terletak pada keluarga Siennya, sebagai salah satu kekuatan super galaksi. Menonton serangan Siening, seluruh arena tiba-tiba menjadi hening, menahan nafas dengan mata terbuka lebar seolah-olah mereka takut kehilangan detail yang menarik. Tepat ketika telapak tangan Siening hendak mendarat di tubuh Huang Xiaolong, desahan terdengar dari Huang Xiaolong. Desahan rendah yang terdengar ini tampaknya berasal dari zaman kuno, seolah-olah banyak sekali dewa yang bersuara ringan, desahan yang menjalar dari kedalaman neraka, berasal dari dewa kematian. Semua orang di arena mendengar desahan rendah dengan jelas, tetapi tidak ada yang bisa secara akurat menggambarkan desahan ini. Mereka hanya merasakan getaran pada inti mereka, seolah-olah diselimuti oleh kepompong yang tidak nyaman. Mereka yang berdiri di dekat panggung arena berusaha menenangkan ki dan darah mereka yang mendidih dengan hebat. Di atas panggung, Xia Ning mendapat kesan bahwa dia dipukul mundur oleh tangan raksasa, tidak mampu menahan teriakan yang keluar dari mulutnya. Angin kencang dan bergejolak di sekelilingnya pecah dan menghilang saat dia jatuh kembali ke udara, beberapa li jauhnya menghantam tepi panggung dengan keras. Kecelakaannya mengguncang seluruh panggung hidden dragon arena. Namun, suara desahan itu masih bergema di udara, menggema di telinga orang banyak, mengepal di hati mereka, mengguncang jiwa mereka. Itu lama kemudian sebelum desahan menghilang. Pada saat itu, murid-murid yang lebih lemah di arena telah menjadi pucat pasi. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara dan arena menjadi sunyi senyap. Rangan lemah yang keluar dari bibir Siening di tepi panggung terdengar keras di telinga. Semua mata tidak pernah meninggalkan Huang Xiaolong, Jiang Saus, Luo Kai, Long Junfei, Su Guo, Su Saoxing, Wu Xiaoxi, Yang Yue, dan ratusan murid lainnya menatap Huang Xiaolong dengan keterkejutan terperangah di wajah mereka. Terutama Jiang Saus, merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin. Tiga tahun lalu, ketika Huang Xiaolong muncul entah dari mana dan meraih tempat pertama dalam penilaian pemilihan murid baru, dia adalah salah satu dari banyak orang yang merasa tidak berdamai. Beberapa saat yang lalu, dia masih memikirkan cara untuk menguji kekuatan Huang Xiaolong. Tapi sekarang, desahan yang terdengar rendah mengalahkan puncak akhir alam Dewa Orde Pertama Siening. Ini bahkan lebih mengerikan daripada serangan telapak tangan tunggal yang mengalahkan empat tuan keluarga Wang. Tidak ada yang mengeluarkan suara, bahkan Guduk Leng atau Wang Biao Yuan. Namun, sorot mata mereka dengan jelas memperlihatkan ombak besar yang menerjang di hati mereka. Ya, mereka sedikit ketakutan. Di peron, kelopak mata Zhang Tiancuan berkedut dalam momentum besar. Dia hanya dibiarkan tercengang. Dia tahu, desahan Huang Xiaolong sebenarnya mengandung keterampilan pertempuran berbasis suara yang misterius. Tetapi meskipun demikian, dia tidak bisa menentukan kekuatan sebenarnya dari Huang Xiaolong. Sebuah mahakarya jenius. Kata-kata ini muncul di benaknya. Seperti biasa, Huang Xiaolong mengabaikan semua ekspresi terkejut yang diarahkan padanya. Mengambil pandangannya dari tubuh Siening, dia melihat ke tempat seratus murid berdiri. Ada lagi yang mau menantang. Menjadi sasaran tatapan Huang Xiaolong, para murid mundur selangkah demi selangkah agar Huang Xiaolong tidak salah paham. Siening memintanya. Mereka memohon untuk berbeda. Pada akhirnya, tidak ada yang cukup berani untuk menantang Huang Xiaolong lagi. Tempat Huang Xiaolong dalam 10 peringkat teratas ditetapkan di atas batu. Namun, fakta bahwa tidak ada yang berani menantang Huang Xiaolong tidak berarti bahwa tidak ada yang berani menantang 9 dari 10 murid teratas lainnya. Deng Lei ingin menantang Yang Yue. Seorang murid penantang bernama Deng Lei naik ke atas panggung, menantang salah satu dari 10 besar Yang Yue. Tantangan baru ini menimbulkan reaksi yang cukup besar dari kerumunan murid yang menyaksikan, karena Deng Lei memiliki reputasi karena kekuatannya, meskipun merupakan alam dewa orde pertama yang terlambat. Juga, dia berada di urutan kedua setelah Siening dalam istilah sebelum penilaian pemilihan murid baru sebelumnya. Tak terduga untuk semua orang, Deng Lei juga gagal dalam tantangannya melawan Yang Yue. Tak perlu dikatakan, meskipun Yang Yue berhasil menangkis Deng Lei, kemenangannya tidak semudah yang dilakukan Huang Xiaolong. Dia adalah pertempuran sengit atas penantangnya sebelum keluar di atas. Setelah Deng Lei, lebih banyak penantang muncul untuk 10 murid peringkat teratas berturut-turut. Seperti Long Junfei, Su Guo, Su Saoxing, Wu Xiaoxi, dan lainnya. Penantang Su Saoxing berhasil, melemparkan Su Saoxing dari 10 peringkat teratas. Dia digantikan oleh seorang murid bernama Fang Kun. Meskipun tantangan dikeluarkan satu demi satu, tidak ada yang berani mengarahkan tombak ke Guduk Leng atau Wang Biao Yuan. Lebih dari satu jam kemudian, daftar 10 nama teratas akhirnya ditentukan. Menurut aturan, setelah 10 besar ditentukan, selanjutnya datang pertempuran untuk tempat pertama. 10 nama ini tidak diberi nama seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, Guduk Leng, Wang Biao Yuan, Huang Xiaolong, dan 10 besar lainnya yang merasa memiliki kualifikasi untuk menempati posisi pertama harus naik ke atas panggung dan menerima tantangan dari sembilan orang yang tersisa. Tapi, tidak ada yang bergerak setelah Zhang Tiancuan selesai berbicara, dikelilingi oleh keheningan. Semua orang tahu bahwa menjadi yang pertama naik adalah pekerjaan tanpa pamri, harus menerima tantangan ke sembilan orang. Sebuah cahaya berkedip di mata Guduk Leng tepat saat dia bersiap untuk naik ke panggung arena ketika sebuah bayangan melintas di depan matanya, mendarat di tengah panggung. Huang Xiaolong, terengah-engah terdengar di sekitar. Iya, orang pertama yang naik ke panggung Hidden Dragon Arena adalah Huang Xiaolong. Menyaksikan sosok itu berdiri di tengah panggung, kebanyakan orang tertegun sejenak. Guduk Leng dan Wang Biao Yuan keduanya tidak terkecuali. Tidak ada yang berharap Huang Xiaolong bertindak begitu tegas, menunjukkan keunggulannya menjadi orang pertama yang naik, menantang ke sembilan orang lainnya. Pang ini mengira dia nomor satu hanya karena dia menang atas Siening. Wang Biao Yuan mencibir dalam hati, meskipun di luar harapannya dan kebanyakan orang bahwa Huang Xiaolong mampu mengalahkan Siening, kemenangan itu tidak berarti apa-apa di mata Wang Biao Yuan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah menghancurkan puncak alam dewa orde pertama seperti Siening sampai mati dengan setengah gerakan. Kesenjangan antara orde kedua dan orde pertama adalah kutub yang terpisah. Mendarat di panggung Hidden Dragon Arena sambil mengabaikan bisikan dan ekspresi terkejut, Huang Xiaolong menyapu Guduk Leng dan Wang Biao Yuan berbicara seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca cerah. Saya menyatakan diri saya sebagai pemegang tempat pertama yang ingin menantang saya. Kerumunan yang bising terdiam mendengar kata-katanya dan fokusnya jatuh pada sembilan peringkat sepuluh teratas yang tersisa, terutama Guduk Leng dan Wang Biao Yuan. Bagaimana itu? Tidak ada yang berani datang. Setelah beberapa saat, melihat tidak ada yang bergerak, Huang Xiaolong dengan santai menyenggol mereka. Kilatan tajam meledak di mata Wang Biao Yuan, tetapi ketika dia hendak melompat keluar, sebuah siluet telah mendarat di depan Huang Xiaolong. Luokai Ketika semua orang melihat wajah penantang, kerumunan berteriak. Luokai tempat pertama dalam penilaian pemilihan murid baru tiga periode lalu, diakui bahwa kekuatannya membuatnya memenuhi syarat tempat dalam lima besar, tetapi mayoritas diam-diam merasa bahwa hanya Guduk Leng dan Wang Biao Yuan yang bisa menjadi lawan Huang Xiaolong. Luokai naik untuk menantang Huang Xiaolong, bukankah itu sama dengan mencari kematian? Melihat bahwa Luokai yang datang untuk menantangnya, Huang Xiaolong juga terkejut. Luokai tetap tenang meskipun kata-kata yang kurang mengembirakan datang dari bawah panggung, matanya berkobar dengan semangat juang saat dia berkata, Huang Xiaolong, aku akui kamu memang sangat kuat, bahkan Xiening bukanlah lawanmu. Tapi hari ini, aku akan melawanmu, dan mengalahkanmu. Sebuah momentum yang kuat meledak dari tubuh Luokai, menyamai nyala api di matanya. Saat momentum Luokai meningkat, seluruh panggung tampak bergetar di bawah tekanan. Ini membawa gelombang kejutan lain, karena alam dewa orde kedua. Ya ampun, Luokai benar-benar telah menembus alam dewa orde kedua. Sok, tidak percaya, dan terkejut memenuhi arena. Mereka yang mengira Luokai hanya mencari kematian dalam menantang Huang Xiaolong terpaksa menelan kata-kata mereka. Setelah mencapai alam dewa, setiap kemajuan kecil itu sulit. Dengan setiap kemajuan, kekuatan seseorang akan berlipat ganda, dan dari puncak akhir orde pertama ke orde kedua itu lebih dari sekadar peningkatan kekuatan. Puncak akhir alam dewa orde pertama masih merupakan orde pertama, sedangkan orde kedua, bahkan orde kedua awal saja, telah meninggalkan alam dewa orde pertama dalam debu. Huang Xiaolong mampu mengalahkan puncak terakhir orde pertama Siening, tetapi bisakah dia mengalahkan Luokai orde kedua? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Guduk Leng, Wang Biao Yuan, dan yang lainnya juga dibutakan oleh Luokai, tidak ada dari mereka yang berharap bahwa dalam penilaian murid luar ini akan ada alam dewa orde kedua lain selain mereka berdua. Luokai ini benar-benar bersembunyi terlalu dalam, menarik wall menutupi mata semua orang. Tidak heran dia berani menantang Huang Xiaolong. Di peron, kejutan berkedip di mata Zhang Tianchuan, Luokai ini telah menembus ke orde kedua. Berdiri di seberang Luokai, Huang Xiaolong tampak tidak terganggu oleh gelombang momentum yang dilepaskan oleh Luokai. Alam dewa orde kedua, tidak heran dia begitu percaya diri, menyatakan bahwa dia akan mengalahkan Huang Xiaolong. Ketika aura Luokai naik ke puncak, itu berhenti. Merasakan perubahan pada murid-murid di sekitarnya, dia memandang Huang Xiaolong dan berkata, Huang Xiaolong, Untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada kepala sekolah institut, saya akan membiarkan anda melakukan langkah pertama. Sedikit keangkuhan melintas di matanya. Untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada kepala sekolah institut, saya akan membiarkan anda melakukan langkah pertama. Murid-murid di sekitarnya tersentak kaget, lalu menjadi bersemangat. Luokai sombong, tetapi mereka menyukainya. Beberapa murid bahkan mulai menyemangati Luokai dengan keras. Kau yakin ingin melepaskanku dulu? Huang Xiaolong bertanya dengan sedikit senyum ambigu tergantung di bibirnya. Betul sekali. Luokai mengangguk dengan percaya diri. Begitu Luokai berkata demikian, Huang Xiaolong bergerak. Dalam sekejap, dia sudah mempersempit jarak antara dia dan Luokai, lalu tinjunya keluar. Tidak ada gerakan berlebihan, bahkan fluktuasi energi kecil pun tidak terdeteksi. Luokai terkejut. Dalam kepanikan, dia mengangkat tinjunya sendiri untuk memenuhi tinju Huang Xiaolong yang mengakibatkan dua tinju bertabrakan. Tepat pada saat itu, Luokai menjadi pucat pasi. Keangkuhan, kebanggaan, dan kesombongannya dari sebelumnya dihancurkan oleh tinju Huang Xiaolong, melahirkan ketakutan dan kengerian yang tak terlukiskan. Ledakan menggelegar bergema, diikuti oleh ratapan tragis saat siluet seseorang terlempar ke udara, membanting ke bawah arena naga tersembunyi. Bunyi keras terdengar, mengangkat tirai debu di udara. Para murid yang bersorak pada Luokai menegang, kegembiraan menghilang dari wajah mereka, digantikan dengan kebingungan dan linglung. Apakah Luokai benar-benar menerobos ke alam Dewa Orde Kedua? Pertarungan alam Dewa Orde Kedua berakhir begitu saja. Itu masih berakhir dengan satu gerakan. Tatapan berpindah ke sosok yang terbaring di bawah panggung Hidden Dragon Arena, tidak yakin apakah Luokai masih hidup atau tidak. Terengah-engah bisa terdengar, para murid yang bersorak untuk Luokai beberapa saat yang lalu gemetar tak terkendali. Wajah Guduk Leng dan Wang Biao Yuan berkedut. Kerumunan tercengang menyaksikan apa yang terjadi di depan mereka Luokai kalah. Sama seperti Siening sebelumnya, dia benar-benar dikalahkan. Namun pernyataan arogan Luokai bahwa dia akan mengalahkan Huang Xiaolong beberapa saat yang lalu masih bergema di telinga mereka. Di peron, Zhang Tianchuan mengalami kejutan yang menggema di bawah penampilannya yang tenang. Sejujurnya, dia berpikir bahwa itu akan menjadi pertarungan yang sangat sulit jika Huang Xiaolong ingin memenangkan Alam Dewa Orde kedua Luokai bahkan jika dia memiliki kemungkinan keberhasilan yang paling tipis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran sulit yang dia duga akan terjadi diselesaikan hanya dalam satu gerakan. Kemenangan dalam satu gerakan, poin paling penting adalah bahwa Huang Xiaolong tidak menggunakan sedikitpun pertempuran Ki. Apakah itu melawan Siening atau Luokai barusan? Kedua pertempuran didasarkan pada kekuatan daging fisiknya. Inilah yang mengejutkan semua orang. Hanya mengandalkan ketangguhan dagingnya, Huang Xiaolong menaklukkan Master Rilem Dewa Orde kedua, tingkat mengerikan apa yang telah dicapai kekuatannya. Tanda seru, ini telah melampaui tingkat jenius mengerikan yang luar biasa, itu bisa disebut jenius mengerikan yang luar biasa dan tak terkalahkan. Itu benar, tak terkalahkan. Itulah perasaan yang diberikan Huang Xiaolong kepada Zhang Tianchuan tak terkalahkan. Selama satu detik di sana, ada perasaan sekilas yang memberitahunya bahwa bahkan Alam Dewa Orde kedua yang terlambat tidak akan menjadi lawan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong masih akan menang. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Huang Xiaolong melepaskan pandangannya dari tubuh Luokai. Awalnya, dia tidak bermaksud terlalu keras terhadap Luokai, tetapi karena orang ini mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya, bahkan membiarkannya melakukan langkah pertama, penghinaan di mata Luokai sedikit membuatnya kesal. Yang paling dibenci Huang Xiaolong adalah orang-orang seperti ini, belum ada kekuatan nyata yang suka berpura-pura merasa benar sendiri. Bukan berarti tidak bisa sok-sok tapi pintar dalam memilih sasaran. Huang Xiaolong berbalik ke arah kelompok sepuluh besar, menyapu Guduk Leng dan Wang Biao Yuan, adakah orang lain yang ingin menantang. Kerumunan langsung sadar kembali, tatapan dari sekeliling jelas diarahkan pada Guduk Leng dan Wang Biao Yuan. Tak perlu dikatakan, secara harfiah semua orang memikirkan hal yang sama hanya Guduk Leng dan Wang Biao Yuan yang bisa menekan Huang Xiaolong. Merasakan tatapan tajam pada tubuh mereka, Guduk Leng dan Wang Biao Yuan pulih dari keterkejutan mereka, segera kembali ke ketenangan mereka yang biasa. Namun, pada saat ini, keraguan mengintai Guduk Leng dan Wang Biao Yuan. Jelas, tidak ada yang ingin menjadi penantang Huang Xiaolong berikutnya. Sementara keheningan canggung menggantung di udara, Wang Biao Yuan tiba-tiba melompat ke arena naga tersembunyi, mendarat di seberang Huang Xiaolong. Keheningan pecah saat kerumunan bersorak dengan antisipasi. Siapa yang belum pernah mendengar berita tentang kemajuan Wang Biao Yuan ke alam dewa Orde Kedua? Sebelum penilaian, semua orang mengira bahwa tempat pertama dalam penilaian kali ini adalah milik Wang Biao Yuan, tetapi sekarang, pertanyaannya adalah, dapatkah Wang Biao Yuan mengalahkan Huang Xiaolong dan merebut tempat pertama? Kerumunan mengarahkan pandangan mereka ke arena, memberi dua orang di atasnya perhatian penuh, tanpa berkedip. Huang Xiaolong memandang Wang Biao Yuan berbicara dengan wajah tenang, kamu bukan lawanku, kamu dan Guduk Leng keduanya harus datang bersama. Begitu kata-kata Huang Xiaolong diucapkan, arena menjadi gempar. Apa yang dikatakan Huang Xiaolong? Dia ingin Wang Biao Yuan dan Guduk Leng menyerang bersama. Ini adalah kegilaan. Dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan. Reaksi pertama orang banyak adalah berteriak bahwa Huang Xiaolong melebih-lebihkan dirinya sendiri. Desas-desus telah beredar bahwa Wang Biao Yuan telah maju ke alam Dewa Orde Kedua Pertengahan dan fisik facera yang tidak dapat dihancurkan lebih sulit daripada artefak sudo ilahi. Ada desas-desus yang sedikit diketahui bahwa semua master realm Dewa Orde Kedua dari keluarga Wang bukanlah lawannya. Dan Guduk Leng tidak hanya menerobos ke alam Dewa Orde Kedua, dia juga telah mengembangkan teknik rahasia tertinggi keluarga Guduk, ketak terbatasan Dewa Solitaire ke lapisan ke-100, menghasilkan kekuatan kelahiran kembali. Kekuatannya yang sebenarnya tidak terduga. Wang Xiaolong bahkan tidak bisa menang dengan pasti, tapi sekarang dia ingin kedua jenius itu menyerangnya bersama. Tanda seru, di peron, Zhang Tiancuan mengerutkan kening. Tetap saja, dia merasa bahwa Wang Xiaolong bukanlah orang yang mengucapkan kata-kata arogan tanpa kekuatan untuk mendukungnya. Tapi, bisakah Wang Xiaolong benar-benar bertarung melawan Guduk Leng dan Wang Biao Yuan secara bersamaan? Dalam hati, Zhang Tiancuan menggelengkan kepalanya. Sementara semua orang berteriak-teriak, kemarahan Wang Biao Yuan melonjak setelah beberapa detik linglung. Kemarahan bercampur kebencian meletus seperti gunung berapi yang murka. Huang Xiaolong, kamu, kemarahannya tak tertahankan, matanya merah karena marah saat dia meraung, kamu pikir hanya karena kamu mengalahkan alam dewa orde kedua awal yang sangat sedikit, bahwa tempat pertama adalah milikmu. Tanda seru, saya akan memberi tahu Anda sekarang siapa jenius luar biasa yang sebenarnya, siapa pemegang tempat pertama penilaian ini. Pada saat kata-katanya selesai, momentum yang datang dari tubuhnya telah mencapai puncaknya, ledakan udara yang teredam bisa terdengar di sekelilingnya. Sinar cahaya aoreat yang menusuk mata bersinar dari tubuh Wang Biao Yuan, menyebabkan rasa sakit di mata semua orang. Ini, Iis, alam dewa orde kedua yang terlambat. Tanda seru, ya Tuhan, Wang Biao Yuan bukan alam dewa orde kedua pertengahan, tetapi alam dewa orde kedua yang terlambat. Dalam hitungan detik, kerumunan itu tercengang oleh tampilan kekuatan Wang Biao Yuan, mengoceh tidak jelas. Alam dewa orde kedua yang terlambat. Kekuatannya yang sebenarnya sama sekali tidak seperti yang dikatakan rumor, alam dewa orde kedua pertengahan, tetapi orde kedua yang terlambat. Wang Biao Yuan sebenarnya menyembunyikan kekuatan sejatinya. Kerumunan tenggelam dalam kejutan dan kegembiraan. Bahkan Guduk Leng yang tenang dan tenang merasakan kelopak matanya kejang. Zhang Tiancuan hampir ternganga mendengar Wahyu yang tiba-tiba itu. Penilaian murid luar kali ini membawa terlalu banyak kejutan, masing-masing lebih mengejutkan daripada yang terakhir. Dalam penilaian sebelumnya, satu murid rilem dewa orde pertama yang terlambat muncul sudah menjadi berita besar dan pasti akan menjadi pemenang tempat pertama tanpa banyak ketegangan, tapi kali ini, Wang Biao Yuan sebenarnya adalah alam dewa orde kedua yang terlambat. Genius tak tertandingi, bakat Wang Biao Yuan benar-benar menakjubkan. Bukankah dia baru saja menerobos ke alam dewa orde pertama tiga tahun lalu? Dalam tiga tahun dia telah mendaki sampai ke orde kedua akhir. Sangat menakutkan, itu benar? Ini yang kamu sebut jenius tak tertandingi yang luar biasa. Ini adalah ujung jalan bagi Huang Xiaolong. Saya tidak percaya dia bisa mengalahkan alam dewa orde kedua yang terlambat, Wang Biao Yuan. Wajah-wajah di kerumunan itu memerah karena kegembiraan, tangan meninju udara, karena mereka sedang menyaksikan keajaiban. Sebuah keajaiban yang tidak seorang pun berpikir mungkin, keajaiban menghancurkan perintah dari alam dewa orde pertama awal ke alam dewa orde kedua akhir dalam waktu tiga tahun. Tidak ada yang pernah membual tingkat kecepatan kultifasi ini. Meskipun Wang Biao Yuan mampu mencapai ini karena esensi logam murni yang dia temukan, itu masih merupakan keajaiban terlepas dari alasannya. Sebuah keajaiban, sejak dahulu kala, sejak Institut Prajurit Hitam didirikan, 30 juta tahun yang lalu, tidak pernah sekalipun murid luar rilem dewa orde kedua yang terlambat muncul dalam penilaian. Tapi satu telah muncul sekarang Wang Biao Yuan. Wang Biao Yuan memancarkan tekanan penuh dari tubuhnya tanpa ada niat untuk menahan diri. Dia ingin menggetarkan semua orang, membuat semua orang kagum. Dia ingin orang menyebalkan bodoh Wang Xiaolong ini tahu betapa bodoh, bodoh, dan menggelikan kata-katanya sebelumnya. Semuanya, tercenganglah olehku, terpesona olehku. Petik 1 Armor emas bercahaya melindungi tubuh Wang Biao Yuan, menyerupai dewa perang purba. Kekuatan garis keturunan tubuh Fajra yang tidak dapat dihancurkan telah sepenuhnya terbangun, memancarkan aura tajam yang tidak bisa dihancurkan yang bisa menembus lubang di langit. Huang Xiaolong, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku masih bisa memberimu sedikit wajah, sehingga kehilanganmu tidak terlalu buruk. Wang Biao Yuan memelototi Huang Xiaolong dengan dingin. Kerumunan menahan nafas, berlutut dan memohon belas kasihan. Meninggalkanmu wajah, ini jelas-jelas menamparkan muka di depan umum. Alis Zhang Tiancuan mengerut rapat. Tidak peduli apa, Huang Xiaolong masih murid pribadi kepala institut, Wang Biao Yuan sebenarnya ingin dia berlutut dan memohon. Wang Biao Yuan sepertinya telah melupakan dirinya sendiri. Murid-murid kekuatan super ini perlu diberi perawatan ekstra di masa depan. Tidak seperti orang lain di sekitarnya, Huang Xiaolong tampak tidak berbeda setelah tampilan kekuatan dan kekuatan Wang Biao Yuan. Perbedaan kecil yang tidak terdeteksi adalah rasa dingin yang menyelimuti pupil matanya ketika Wang Biao Yuan menyuruhnya berlutut dan memohon belas kasihan. Berlutut dan memohon, Huang Xiaolong mencibir satu gerakan. Satu gerakan, semua murid yang berkumpul bingung dengan kalimat yang keluar dari mulut Huang Xiaolong ini, tetapi ketika akhirnya mereka menyadari arti kata-kata Huang Xiaolong, seluruh arena tampak seolah-olah akan terbelah menjadi dua karena reaksi orang banyak. Satu gerakan, apakah Huang Xiaolong ini mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk mengalahkan Wang Biao Yuan. Sial, bukankah dia bertingkah terlalu kurang ajar? Tanda seru, apakah dia merusak otaknya dengan mengetuk pintu di suatu tempat? Apakah dia juga buta? Apakah dia tidak melihat kekuatan rilem Dewa Orde Kedua Wang Biao Yuan tepat di depannya? Dia masih berpikir dia bisa menang atas Wang Biao Yuan. Sudah merupakan keajaiban terbesar jika dia bisa mengalahkan Wang Biao Yuan, lupakan melakukannya dalam satu gerakan. Itu benar, jika dia benar-benar bisa mengalahkan Wang Biao Yuan dalam satu gerakan, aku akan bunuh diri dengan membanting kepalaku ke arena naga tersembunyi ini. Ketika Huang Xiaolong mengatakan bahwa Wang Biao Yuan bukan lawannya pada awalnya, dan malah menyarankan baik Wang Biao Yuan dan Gudu Kling untuk bergandengan tangan, kerumunan sudah marah dengan kesombongan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong sepertinya tidak enak dipandang lagi. Dan sekarang, klaim berlebihan Huang Xiaolong untuk mengalahkan Wang Biao Yuan dalam satu gerakan telah benar-benar menarik kemarahan orang banyak. Ini menyebabkan mereka berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Beberapa marah sampai melupakan identitas Huang Xiaolong, menembakkan tatapan ganas ke Huang Xiaolong. Bahkan mereka yang telah mendukung Huang Xiaolong pada awalnya merasa bahwa kesombongan Huang Xiaolong telah melampaui batas. Zhang Tiancuan bahkan tidak menyembunyikan kekecewaannya, menggelengkan kepalanya di peron. Memang, Huang Xiaolong ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang luar biasa, bakat yang layak untuk dipelihara oleh institut prajurit hitam mereka, tetapi temperamen pria kecil ini membutuhkan sedikit lebih banyak penggilingan. Guduk Leng mendengus jijik pada kata-kata Huang Xiaolong. Mirip dengan semua orang yang hadir, dia juga merasa bahwa harga diri Huang Xiaolong telah mencapai kepalanya. Apakah dia berpikir bahwa mengalahkan Xiening dan Luokao, membuatnya sombong tanpa belenggu? Apakah dia mengambil Wang Biao Yuan untuk orang seperti Xiening atau Luokai? Wang Biao Yuan adalah rilem Dewa Orde Kedua yang benar-benar biru. Setelah masuk ke alam Dewa Orde Kedua, dia mengerti lebih dari murid lain di sini apa yang dimaksud dengan alam Dewa Orde Kedua yang terlambat. Bahkan dia, yang berhasil mempraktikkan keterbatasan Dewa Soliter keluarga Guduk hingga lapisan ke-100, yang memiliki kekuatan terlahir kembali, tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan Wang Biao Yuan. Adapun menyelesaikan prestasi itu dalam satu gerakan, itu menggelikan, lelucon, kata-kata bodoh. Setelah mengosongkan diri sejenak, Wang Biao Yuan mengarahkan jarinya ke Huang Xiaolong dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menyembunyikan kemarahannya yang tak terlukiskan. Dia tidak terlalu gila bahkan ketika Huang Xiaolong mengalahkannya di depan umum tiga tahun lalu. Bagus, mata Wang Biao Yuan merah seperti darah, Huang Xiaolong, jika kamu benar-benar dapat mengalahkanku dalam satu gerakan, aku akan berlutut dan memohon belas kasihan di hadapanmu. Tidak menunggu lebih lama lagi, sosok Wang Biao Yuan terbang keluar, tinjunya mengarah ke Huang Xiaolong. Di udara, sosoknya berkedip dengan cara yang tidak terduga, meninggalkan lebih dari selusin bayangan di lokasi yang berbeda, terkadang muncul, terkadang berbelok menjauh. Dari luar panggung, Wang Biao Yuan tampak seperti kupu-kupu ilusi yang mengandung niat membunuh yang mengerikan. Energi tak terlihat bergegas menuju Huang Xiaolong. Itu adalah teknik gerakan manuver bunga kupu-kupu fantasi. Teknik gerakan manuver bunga kupu-kupu fantasi. Jika saya benar, skill ini diciptakan oleh venerable fantasi 100 ribu tahun yang lalu dan telah menghilang selama lebih dari 10 ribu tahun. Dikatakan bahwa teknik gerakan flower butterfly fantasi manuver ini tidak dapat diprediksi, seseorang hampir tidak dapat bertahan melawannya. Mungkinkah Wang Biao Yuan telah menemukan gua abadi yang mulia fantasi? Tanda seru. Mereka yang mendengar ini berseru kaget. Saat kerumunan berseru, kekuatan di Tinju Wang Biao Yuan meledak, menyerang Huang Xiaolong. Tinju Gatking raja kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Tinju bersiul di udara, masing-masing diselimuti bola api menakutkan yang berdesir di angkasa. Pada titik ini, Tinju Wang Biao Yuan bukan lagi Tinju biasa, lebih seperti meteor bencana yang jatuh dari langit, membawa ekor api yang menghanguskan dan kekuatan penghancur yang mengerikan, memancarkan aura yang akan membunuh Tuhan jika Tuhan menghalangi, membunuh Buddha jika blok Buddha. Satu-satunya tujuan Wang Biao Yuan adalah meledakkan Huang Xiaolong menjadi jutaan keping dalam satu serangan. Kerutan Zhang Tiancuan semakin dalam saat dia melihat dari peron. Haruskah dia campur tangan? Jika serangan ini mengenai, meskipun Huang Xiaolong tidak akan mati, dia akan menderita luka parah. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada kepala sekolah institut itu? Selain itu, bahaya besar tidak boleh menimpa Huang Xiaolong. Namun, aturan melarang siapapun untuk ikut campur. Sebagai pengawas penilaian babak ini, jika dia yang melanggar aturan, lalu sementara Zhang Tiancuan terjebak dalam dilema, tinju Wang Biao Yuan hanya berjarak beberapa meter dari Huang Xiaolong. Saat dia semakin dekat ke Huang Xiaolong, cahaya brutal berkedip di mata Wang Biao Yuan, Huang Xiaolong, pergi mati. Petik 1 Menyaksikan tinju Wang Biao Yuan hendak menyerang Huang Xiaolong, tiba-tiba energi besar dan luar biasa melonjak keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Sebelum gelombang energi ini, langit bergetar seolah-olah akan runtuh, bumi tenggelam. Napas semua orang tertahan di dada mereka, seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka. Jiwa mereka gemetar, niat yang tak dapat dijelaskan untuk bersujud muncul di benak mereka. Kebingungan, kebingungan, ketakutan, semua bercampur menjadi satu. Wajah Wang Biao Yuan menegang, wajah Guduk Leng menegang, begitu pula ekspresi Zhang Tiancuan. Lapisan armor skala hitam menutupi tubuh Huang Xiaolong, dua tanduk menonjol dari dahinya, Wings of Demon menyebar dengan anggun di belakangnya saat kelompok energi merah kehitaman menutupi seluruh panggung Hidden Dragon Arena. Pada saat ini, Huang Xiaolong bergerak. Sayap setan mengepak, mengungkapkan simbol neraka emas yang mendalam di permukaannya. Wang Biao Yuan nyaris tidak melihat bayangan hitam buram ketika dua kepalan tangan hitam tumbuh lebih besar di pupilnya. Matanya membelalak kaget, lalu, bergemuruh. Sebuah ledakan memekakkan telinga yang tajam bergema, seolah-olah langit dan bumi terbelah menjadi dua. Tinju Gatking Raja Kebijaksanaan tak tergoyahkan bertabrakan dengan dua tinju hitam. Frekuensi tinggi menusuk gendang telinga Wang Biao Yuan, dan sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan tirani yang luar biasa menabraknya seperti gelombang pasang raksasa. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia tidak lebih dari kerikil yang jatuh ke laut yang luas. Kekuatan tirani itu langsung menghantam dadanya. Tubuhnya bergetar hebat, jatuh ke belakang. Suatu saat dia memantul dari awan, dan pada saat berikutnya, tubuhnya terbanting keras ke tanah. Wang Biao Yuan kehilangan kesadarannya pada saat itu, tenggelam dalam pelupaan. Huang Xiaolong mendarat dengan lembut di arena naga tersembunyi, namun panggung mengerang sebagai protes. Dengan kaki Huang Xiaolong sebagai pusatnya, retakan menyebar ke segala arah. Meskipun panggung arena naga tersembunyi dibangun dari inti batuan yang sangat keras, ia memiliki batas daya tahan, ia tidak dapat menahan kekuatan alam Dewa Orde Ketiga. Karena, dalam penilaian murid luar biasa, yang terkuat hanya akan memiliki kekuatan alam Dewa Orde pertama. Oleh karena itu, dari perspektif manajemen Institut Prajurit Hitam, tidak ada murid luar yang bisa menghancurkan arena naga tersembunyi yang bisa bertahan dekat dengan Dewa Orde Ketiga. Kekuatan Master Alam, tapi sekarang, tercengang, menyaksikan peristiwa ini terjadi, otak mereka yang tercengang kosong dari hal lain. Wang Biao Yuan tergeletak di bawah arena, pakaiannya robek menjadi kain yang basah oleh darahnya. Fisik facrenya yang tidak dapat dihancurkan telah kehilangan kegunaannya, tinju besinya yang tidak dapat dihancurkan yang diidolakan semua orang hancur hingga tingkat yang tidak dapat dikenali. Bahkan tulangnya tampak patah. Huang Xiaolong berdiri di atas panggung, mirip dengan penguasa kuno, memancarkan kekuatan naga yang tak terbantahkan dan udara dingin yang dingin dari Dewa Kematian. Dewa-Dewa, alam Dewa Orde Kedua, Guduk Leng tergagap tidak jelas, lidahnya terlilit simpul dan wajahnya abu-abu. Kali ini, Huang Xiaolong tidak lagi menyembunyikan auranya. Alam Dewa Orde Kedua, semua orang membeku mereka tidak bisa percaya, tidak bisa percaya, dan tidak berani percaya. Di peron, Zhang Tiancuan gemetaran, yang dia tahu apakah itu karena kegembiraan atau keterkejutan. Satu gerakan, itu memang satu gerakan. Tetap saja, hanya satu gerakan.